Dua musuh turunan jilid 15 tamat Bab 29 Pengah Tan Hang dan In Lui saling berhadap-hadapan tanpa mengatakan sesuatu Oleh karena hati mereka masing-masing sedang pepat sekali Adalah Tantai Miming menggeleng-geleng kepala Ia menghela nafas perlahan Sejak tadi, ia pun berdiam saja bahna mas Gul dan bingungnya Tapi kali ini ia berbisik di kupingnya si anak muda Kau dapat melepaskan negara kerajaan beng yang luasnya 9 laksali Yang indah pemandangan alamnya Mustahil kau pun tidak dapat membiarkan satu wanita General Wat Zhu ini berkata dengan perlahan Yang dekatkan mulutnya kepada kuping orang Tan Hang agaknya terperanjat Apa ia menegaskan? Ayahmu mengharapkan kau untuk membangun pula kerajaan Chiu Tantai Miming menerangkan Dan kau sendiri, untuk tak membiarkan daerah Tionggoan yang indah dan luasnya 9 laksali itu terjatuh ke dalam tangan bangsa asing Setelah kau menempuh bahaya Untuk itu kau telah serahkan harta dan peta bumi kepada pemerintah yang sekarang ini Hingga kau telah menolong kerajaan beng yang menjadi musuh keluargamu itu Tidakkah dengan begitu, kau telah lepaskan percobaanmu untuk merebut pulang negaramu? Usahamu membangun negara masih kau dapat melepaskannya Apa pula budi dan penasaran ini? Tan Hang melengap Aku pandang raja bagaikan kotoran katanya Tantai Miming mengawasi, ia menyambungkan, negaramu tengah menantikanmu Dengan tiba-tiba air mukanya Tan Hang berubah, dari pucat menjadi merah Suaranya Miming pelahan akan tetapi bagi pendengarannya Tan Hang seperti suara guntur Sejenak itu segera ia ingat bahwa ia datang dari gurun pasir utara Bahwa setibanya di Kang Lam, kembali ia ke gurun, jauh perjalanannya, melintasi sungai dan gunung, banyak penderitaannya Untuk apakah itu? Bukankah itu untuk cita-citanya yang luhur? Untuk melindungi negaranya nan indah permai? Bukankah itu untuk mencegah berlangsungnya peperangan antara Tionggoan dan Wadzu Supaya menjadi berhenti seantaranya, agar di empat penjuru tetangga, semua hidup rukun dan damai Sekarang, justru cita-citanya itu bakal berwujud, ia telah menjadi seperti runtui Kenapa begitu? Dasarnya cerdas dan ingatannya kuat, segera Tan Hang sadar Ia kertek giginya ketika ia buka suara Tantai Chiang Kun, terima kasih untuk peringatanmu ini kepada ku demikian katanya Mari kita berangkat Pemuda ini segera memberi hormat kepada guru dan paman gurunya semua Dengan sekelebatan sinar matanya menyapu In Lui, lalu dengan sebatia membalik tubuhnya Tapi ia masih dengar lahan napas dari gurunya, dari Eng Eng juga In Lui segera duduk numprah di tanah, air matanya tak dapat mengucur keluar Syukur baginya Tan Hang tidak berani berpaling kepadanya Jikalau tidak, asal sinar rata mereka bentroh, mungkin ia segera menangis Atau mungkin keduanya saling tuberuk, untuk menangis sambil saling rangkul Tak ingin mereka angkat kaki, tak sudi mereka memisahkan diri lagi Tan Hang dan Miming turun gunung dengan cepat Itu waktu, seing malam telah tiba, bintang-bintang di langit sudah mulai berkelak-kelik Mereka lantas cari rumahnya satu pemburu, untuk numpang bermalam Esoknya pagi di kaki gunung itu, Tan Hang dapat cari Chiawoyasai cuma, kudanya yang jempol Chiawoyasai cuma benar-benar kuda luar biasa Telah sekira sepuluh hari Tan Hang berdiam di atas gunung Dia dilepas, diumbar mencari makan sendiri, tidak ada kandangnya, tidak ada yang urus Dia dapat bawa dirinya sendiri, dia tak pergi jauh, terus dia menantikan majikannya Demikian pagi itu, begitu lekas melihat majikannya, dia segera meringkik keras Sambil berjingkrakan dia lari menghampiri majikannya itu Tan Hang usap-usap lehernya kuda itu, ia lalu teringat dikala ia bersama Inlui berada di atas seekor kuda itu Tanpa merasa, ia menjadi bersedih hingga tak dapat ia cegah mengalirnya air matanya Dengan ada punya kuda jempolan ini, berkata Tantai Miming kemudian Setelah berada dekat kawannya itu, atau majikannya yang muda Tak usah sampai sepuluh hari, akan kita sudah tiba di kota raja Bagaimana keadaan di ibu kota Watzu sekarang ini Tan Hang tanya Di luar nampaknya segala apa tenang-tenang saja, tapi di dalam seng hujan akan segera turun Ada jawabannya Jenderal Watzu itu Bagaimana sebenarnya si anak muda menegaskan Atzu Tiwan sudah mengadakan perserikatan dengan pelbagai suku bangsa Miming memberi keterangan, hendak dia mulai dengan pemerontakannya Di pihak lain, Perdana Menteri Yasian ingin sekali lekas-lekas mengadakan perdamaian dengan Tionggoan Pada hari aku meninggalkan kota raja, kabarnya pemerintah Beng Tiau sudah mengiring utusan untuk perdamaian itu Mudah-mudahan utusan itu tiba sebelum kedua pihak tentera mulai bentroh, kalau tidak, mungkin akan terbit perubahan besar Bagaimana dengan ayahku Tan Hang menanya pula Ayahmu telah meletakkan jabatannya sebagai Menteri Muda Menyahut Miming Ia sekarang tengah menantikan tibanya utusan Beng Tiau itu Apakah ayah masih belum ambil putusan untuk pulang ke Tionggoan Tan Hang menanya lebih jauh Tantai Miming menggeleng-geleng kepalanya Sekarang ini siapa juga tidak berani memberi nasihat kepadanya Ia menjawab Ayahmu masih tetap tinggal di ibu kota Benar ia sudah tidak memangku jabatan akan tetapi Yasian masih tetap berkhawatir terhadapnya Maka itu, kalau lama-lama ayahmu tetap masih tinggal di ibu kota Aku khawatir di belakang hari ada bahaya mengancam padanya Aku lihat melainkan kau yang dapat membujuki ayahmu itu berangkat pergi Tan Hang menjadi jengah sendirinya dan menyesal Ia insyaf benar-benar, karena beberapa hari berada dalam keadaan tak sehat itu Hampir saja ia menyebabkan terbitnya peristiwa yang hebat sekali Maka itu, berlompatlah ia atas kudanya, yang segera ia kedut lesnya, untuk dikaburkan Selama di perjalanan itu, Tantai Miming tidak berani sebut-sebut nama atau halnya In Lui kepada kawan seperjalanannya ini Ia khawatir urusan itu akan menyebabkan bangkitnya pula atau kumatangotnya si anak muda Kuda Chiaoya Sai cuma lari pesat sekali, di waktu tengah hari dia telah melewati selat bahagian selatan dari gunung Tangkula itu di mana berdiam suku bangsa ngolo Pada belasan hari yang lalu, bersama In Lui pernah Tan Hang menemui ketua dari suku itu Maka pengembala-pengembala di dataran rumput itu banyak sudah yang kenali padanya, ada di antara mereka yang dengan ramah-tamah menegur padanya Dengan kedut les kudanya, Tan Hang lewatkan mereka itu Karena ia biarkan kudanya lari pesat, ia membuat Tantai Miming hampir ketinggalan Miming tidak tahu apa sebabnya di tempat ini Tan Hang bedal kudanya itu Tan Hang, bagus sekali peruntunganmu berkata jenderal ini Ia maksudkan bagaimana pemuda ini disukai suku bangsa ngolo itu, yang menyambutnya dengan manis Mendengar perkataannya Seng Kawan, wajahnya si pemuda berubah secara tiba-tiba Ia membungkam Justeru itu, dari lain arah terdengar meringkiknya kuda Atas mana dengan mendadak Chiaoya Sai cuma perlahankan jalannya Dari mulutnya pun keluar suara sambutan ringkikan itu Tan Hang menjadi heran, dengan lantas ia berpaling ke arah dari mana suara kuda tadi datang Di tepi jalan ia tampak sebuah rumah tua dan rusak dari tanah Liat, di luar rumah itu, di sampingnya, ada sebuah pohon kayu kering Pada pohon itu tertambat seekor kuda merah, ialah kudanya In Lui yang ia kenali dengan baik Tak tahu Tan Hang, mengapa kuda merah itu berada di situ, akan tetapi dapat ia menduga-duga In Lui datang bersama ayahnya, yang bercacat kakinya Berdua mereka menaiki kuda merah itu Lewat di rumah tua itu In Lui singgah, ia tambat kudanya Lalu dengan pepayang ayahnya mendaki gunung itu Lama mereka berjalan, maka itu, mereka tiba selagi pertempuran berlangsung Sekarang kedua kuda, putih dan merah, meringkik saling sambut Mereka pun berlompatan, berjingkrakan Menyaksikan itu, Tantai Miming menjadi haran Ah, rumah siapa ini? berkata dia sambil tertawa Tidak kusangka, cuan rumah itu ada punya seekor kuda jempol Eh, Tan Hang, kenapa, kenapa kudamu? Sebenarnya jenderal ini hendak menanyakan mengapa kedua kuda itu seperti telah kenal lama satu dengan lain Tapi ia batalkan itu karena dengan sekonyong-konyong ia tampak wajah si anak muda berubah pula Wajah itu menjadi pasi dan air matanya pun segera mengembeng Ia menjadi heran dan terkejut Tan Hang tidak jawab kawannya itu Kemudian ia menghela nafas Lalu seorang diri ia perdengarkan suaranya Tak sanggup aku mengalami pula kedukaan semacam ini Bukankah daun kuning terbawa angin barat berarti usus putus? Ya, ya, kuda pun ada sedemikian rupa Apapula manusia? Belum berhenti suara si anak muda Dari dalam rumah telah terdengar suara orang, rupanya tuan rumah, yang mendengar suara berisik Hendak keluar untuk menghentikan suara kuda yang membuat berisik itu Tan Hang dengar kuda itu, sekonyong-konyong ia cambuk kuda putihnya keras sekali Ia sendiri lompat naik ke atas kudanya itu Tadi ia telah lompat turun untuk membiarkan kedua kuda saling bertemu Sudah lama Chiawya Sai cuma ikuti anak muda ini Sebegitu jauh belum pernah dia dicambuk begitu rupa Tidak heran kalau saking sakit dan kaget Lantas saja dia berlompat dengan keempat kakinya dan terus kabur larat sekuat-kuatnya Tantai Miming pun heran Tetapi karena ia ditinggal pergi Tanpa bisa bilang suatu apa Terpaksa ia lantas menyusul Kembali ia merasakan penderitaan Oleh karena ia ketinggalan jauh sekali Ia tidak menjadi gusar atau mendongkol terhadap si anak muda Ia hanya menggeleng-geleng kepala Tan Hang, pikiranmu tidak sehat Katanya seorang diri Kenapa kau persakiti seekor binatang? Tan Hang sendiri, di atas kudanya Yang ia peluki, telah menangis menggerung-gerung Ia mencoba usap-usap lehernya Chiaoya Sai Cuma Akan tetapi karena kuda sudah kabur Baharu sekira 10 li lebih Dapat ia menguasainya pula Ketika kemudian Tantai Miming telah dapat menyusul Tan Hang sudah berhenti menangis Air matanya telah ditepas kering Ia sedang berhenti di tepi jalan di depan sebuah warung arak Miming hentikan kudanya di dekat kawan itu Ia merasa sangat heran Ia ingin mengetahui sebabnya perubahan adat dari pemuda ini Sebelumnya belum pernah si anak muda perlihatkan sikap yang aneh ini Eh, Tan Hang, kau kenapakah ia tanya? Tan Hang tidak awasi sahabatnya Ia pun tidak menjawabnya Ia hanya bicara dengan caranya sendiri Mari, mari Kita minum puas-puasan di sini demikian katanya Itulah bukan jawaban Itulah ajakan Kita masih harus melakukan perjalanan cepat Tantai Miming memperingatkan Tan Hang menjawab tetapi sambil tertawa Jikalau ada arak, mesti kita minum itu sampai mabuk katanya Dengan keadaan mabuk itulah paling tepat untuk membuat perjalanan Eh, Tantai Chiangkun, mengapa hari ini kau nampak tidak gembira? Sehabis mengucap demikian, tanpa memberi ketika kepada kawannya itu Tan Hang sambar tangan orang untuk ditarik Buat diajak masuk ke dalam warung arak itu Apakah ada komis di sini? Dia berseru, menanya cuan rumah atau pelayan Untuk minta susu kuda, arak termurah untuk di Mongolia Cuan rumah adalah seorang yang sepasang matanya putih mencilak Ada, kau menghendaki berapa banyak berkata cuan rumah itu Suara dan sikapnya kaku Aku minta kau membayar ruang di muka Kau sajikan enam atau tujuh kati sahutan hang dengan suara keras Terus ia lemparkan sepotong parak ke meja Cuan rumah itu sepotong besar Yang lebih dahulu ia tepuk-tepuk di atas meja Inilah uang arak, selebihnya untukmu Jangan kau ngoceh tidak keruan Tidak senang aku melihat biji matamu yang putih itu Tahukah kau? Cuan rumah itu kaget, lekas-lekas ia ubah sikapnya Sekarang ia berlaku telatan dan wajahnya pun senantiasa tersungging senyuman Tapi di dalam hatinya, ia kata Kiranya orang ini sudah minum sinting di lain warung arak Kau mis di warung arak ini rasanya asam dan juga turunnya seret Maka itu, baharu ia tenggak dua cangkir Tantai Miming sudah kerutkan keningnya Tidak demikian dengan Tan Hong Yang meminumnya sangat bernapsu Begitulah, lekas sekali anak muda itu sudah keringkan tujuh cawan Arak yang wangi Arak yang wangi demikian pemuda ini berseru-seru dengan pujiannya Hanya, di dalam sintingnya itu, di depan matanya berpeta samar-samar bayangannya In Lui Bayangan yang bergoyang-goyang Pada mula kalinya Tan Hong ikat persahabaran dengan In Lui justru Ia telah minum komis dari sebuah buli-buli yang besar Ia meminumnya secara sangat bernapsu dan gembira Akan tetapi sekarang, ia minum seorang diri Ia telah kehilangan kekasihnya itu Maka itu, bukan main sedih hatinya Ia jadi sangat berduka Lebih-lebih lagi ketika ia membayangkan si Nona Tantai Miming masih minum beberapa cegukan Kapan ia lihat arak susu kuda telah hampir habis di tenggak Tan Hong? Cukup sudah ia lalu berkata Mari kita berangkat Ia tidak mengatakan langsung agar kawan ini hentikan minumnya Tan Hong menyeringai, ia letakkan cawannya Hampir di waktu itu, di luar terdengar riuh ringkiknya kuda Cui Hong, lihat demikian terdengar satu suara nyaring Itulah kuda Chiaoya Sai cuma dari Tan Hong Menyusuli suara itu, orang tertampak bertindak masuk ke dalam warung arak itu Satu pria, dan lainnya wanita, yang jalan di depan ialah Chiu San Bin Dan yang belakangan, Chiu Chui Hong Segeralah terdengar keluhannya pemuda si Chiu itu Oh, Tan Hong, bagaimana sengsara aku mencari kau? Siapa sangka di sini kita bertemu? Chui Hong sendiri perdengarkan seruan kaget Tan Hong, mana An Chie In Lui dia bertanya Kenapa ia tidak ikut serta bersamamu? Tan Hong menjeleng kepalanya, terus ia bersenanjung Manusia itu ada saatnya untuk berduka dan bergembira Berpisah dan berkumpul, bagaikan rembulan ada waktunya bulat bundar dan bercacat Suram gelap dan terang cemerlang Demikian tetap berlanjut sejak zaman purbakala Kau tidak dapat menahan padanya, kira bagaimana aku pun dapat menahannya? Ya, ya, semoga manusia hidup kekal abadi Beri yang gembira bersama-sama seribuli Tidak puas nona Chiu mendengar kata-kata itu Ia menyangkat Tan Hong menggodai dia mengingat kejadian dahulu Hari halnya ia keliru menganggapin Lui sebagai pemuda Maka wajahnya menjadi merah Fui katanya, orang ngomong benar-benar, kau ngaco belu Tan Hong terperanjat, lantas menjadi sadar sedikit dari sintinya Eh, mengapa kau mendapat tahu dan dapat mencari aku di sini? Dia tanya Lenyap lantas ke mendongkolannya si nona Terus saja ia tertawa Kami telah sampai di rumahnya Nciye ini Ia menjawab Kami telah bertemu dengan Inpebo Bukankah kau dan Inlui telah bertengkar? Pebo bilang bahwa kau datang bersama Inlui Kemudian kau pergi seorang diri Pebo pun beritahukan kami bahwa Nciye Lui telah pergi bersama ayahnya beberapa hari yang lalu Aku menyangka mereka mencari kau Pantas tadi di jalan aku dengar suara seperti beberapa orang bicara Kiranya itulah kamu berkata Tan Hong Kami baharu sampai Lantas kami dengar suaranya Chiawya Sai Chuma Chui Hong berkata pula Waktu kami keluar untuk melihat Kau nyata telah pergi jauh Lantas kami menyusul Baharu sekarang kami dapat menyandak padamu Ya, hendak aku tanya kau Menambahkan si nona Umpama benar kau bercedera dengan Nciye Inlui Tidak seharusnya kau berlaku begini Tidak tahu aturan Kenapa kau lewat di rumahnya Nciye Lui tapi tidak mampir? Inpebo harus dikasihani Kau selayaknya pergi menjenguk padanya Dengan tiba-tiba air mukanya Tan Hong berubah Kedua biji matanya berdiam Ia lantas tunduk mengawasi dadanya saja Chui Hong menjadi haran Nciye Lui sangat lemah lembut Tentulah kau yang berbuat salah terhadapnya Ia berkata pula Oleh karena itu Ia menjadi tidak mau pedulikan pula padamu Sebenarnya, urusan apakah itu? Coba kau tuturkan kepada aku Nanti aku wakilkan kau untuk menyampaikan maaf kepadanya Nona Chio ini lantas saja tertawa geli Tantai Miming lihat gelagat kurang baik Ia lantas datang sama tengah Mari kita bicarakan urusan kita Demikian ia menyelak Kau masih belum menjelaskan Siapakah yang beritahu kamu alamatnya Inui itu? Masih si Nona tertawa Apakah aku bukan omong tentang urusan kita? Ia balik menanya Ia sebenarnya hendak bicara terus Tapi ia segera tampak wajah pucat pasti dari Tan Hong Yang terus membungkam dan menjublak saja Dengan lantas ia berhenti tertawa Pemerintah Beng sudah kirim utusan Berkata San Bin Yang turut bicara Ia bicara dari urusan yang benar Utusan itu akan segera tiba di negeri Wadzu Untuk merundingkan perdamaian Hal itu aku sudah ketahui Berkata Tantai Miming Coba terkah Siapakah yang menjadi utusan itu? San Bin tanya Siapakah dia? Tiba-tiba Tan Hong menanya Ia sadar dari Menjublaknya Dialah kakaknya Inui Sahut San Bin Kembali Tan Hong menjublak Kali ini disebabkan ia ingat In Tiong bersikap bermusuh terhadapnya Datangnya In Tiong itu bisa menyebabkan Semakin putus harapannya terhadap Ping Lui Apa? Apakah kau tidak gembira Menanya San Bin Yang tak tahu hati orang Kenapa aku tidak bergirang? Berkata si anak muda In Tiong menjadi utusan Tidak ada yang terlebih baik daripada itu Tan Hong mengucapkan kata-kata yang benar Yang keluar dari hatinya yang tulus Kakaknya In Tiong telah menjadi utusan ke negeri Wadzu Kakek itu mesti hidup mengembala kuda di tepi telaga Sengsara sekali hidupnya Sekarang Tiong Goan dari lemah menjadi kuat Utusan yang dikirim adalah cucunya kakek yang bersangsara itu Sungguh Itulah tepat dan sangat mengirangkan Sangat memuaskan hati In Tiong pun setia kepada negara Gagah dan pandai bekerja Dia menang beberapa lipat dari kakeknya yang lemah itu Dengan diutusnya In Tiong ini pun menjadi terbukti kepandainya Ia Kiam Yang bisa memilih orang Tan Hong tahu In Tiong keliru mengerti terhadapnya Ia sangat menyesalinya Tetapi itu adalah urusan perseorangan Tetapi sebagai utusan In Tiong bekerja untuk negara Itulah lain Kalau ia menjadi menjublak Itulah disebabkan kekagumannya negara memperoleh wakil yang tepat Dan berbareng Ia bakal menghadapi kesulitan lebih jauh Di waktu In Tiong lewat Degan Bun Kuan Dia telah bertemu dengan kami San Bin menerangkan lebih jauh Malah dia minta kami menyampaikan kata-kata untuk ibunya Mewartakan perihal kedudukannya sekarang Dan mohon si ibu nanti membuat pertemuan di ibu kota Watzu Siapakah yang sangka bahwa ayahnya In Tiong itu masih hidup? In Pebo telah beritahukan kami Bahwa dia hendak menantikan In Lui dahulu Elak baharulah bersama In Lui dan ayahnya Ia akan bersama-sama pergi ke kota raja Kami diminta tak usah menemaninya Tubuh Tan Hang menggigil mendengar disebutnya nama In Lui San Bin lihat itu, ia heran In Tiong berangkat dengan membawa delapan belas pahlawan Gye Cian Siyoye sebagai pengiringnya San Bin menerangkan pula Di samping itu ada turut beberapa wanita Tantai Miming heran mendengar keterangan yang belakangan ini Apa? Orang-orang perempuan tanyanya San Bin tertawa atas pertanyaan itu Tantai Chiang Kun berkata dia dengan penyahutannya Aku dengar yang turut In Tiong itu adalah adikmu yang perempuan Kengdeng namanya yang harum Miming menjadi dirang Ha, dia pun datang serunya Pasti sekali paman cintongku serta ayahnya yang menitahkan dia menyambut aku Sedikit pun tidak salah berkata San Bin Aku mengaturkan selamat kepadamu yang sekarang akan dapat pulang ke negeri sendiri Cuma sebentar saja pemuda Si Chiang ini berhenti Lalu ia menambahkan pula Beberapa orang wanita yang turut bersama itu adalah orang-orang dari kampungmu yaitu Tantai Icun Mereka dititahkan oleh adikmu untuk menemani padanya Di dalam hati kecilnya Tantai Miming berkata Kengdeng si bocah itu memikir sempurna sekali Terang tidak ingin seorang diri dia menemani In Tiong Dia khawatir orang nanti banyak mulut dan usil terhadapnya Hanya kasihan Tan Hong ini Andaikan Kengdeng diperjodohkan dengannya Mereka sembabat sekali Selagi Miming masih berpikir San Bin sudah berkata pula Mereka itu adalah utusannya pemerintah Demikian katanya Karena itu di sepanjang jalan ada orang-orang yang menyambut mereka Karenanya setiap hari mereka cuma bisa melakukan perjalanan 5 sampai 60 li Mungkin masih perlu belasan hari lagi untuk mereka dapat tiba di kota Raja Watshu Sebenarnya aku pun sedikit berkhawatir juga terhadapnya Kenapa begitu Tan Hong menyelak pula Sesudahnya peperangan di antara dua negara Berkata San Bin Di mana-mana mesti ada muncul orang-orang dari kalangan hitam dengan aksi mereka Walaupun benar Ren Tiong membawa 18 pengiring pahlawan Raja Ia toh tetap mesti berhati-hati menjaga sesuatu yang tak diduga-duga Selama di dalam wilayah Ganbun Kuan Dengan disiarkannya panah Lok Limcian kami Aku berani tanggung tidak akan terjadi apa-apa Akan tetapi sekeluarnya batas itu, di luar kota, tenaga kami tidak sampai Aku rasa kekhawatiran itu tidak pada tempatnya, menyatakan Miming Yasian menghendaki pembicaraan perdamaian dengan Kerajaan Beng Apabila utusan Beng mengalami sesuatu di dalam negaranya, sukar untuk dia berdiam saja Walaupun demikian tetapi Yasian itu sangat licik, kelicikannya itu diketahui orang di dalam dan di luar negerinya Siapa yang dapat menduga apa yang dikandung di dalam hatinya Justeru sekarang ini negara watzu tengah terpecah belah Tak mungkin orang semua taat kepada Yasian itu, apapula segala penjahat rimba hijau Aku anggap berlaku hati-hati adalah terlebih baik Aku ingin berdamai dengan kau Yaitu apakah perlu kita kirim beberapa orang yang dipercaya untuk memapak mereka itu? Tan Hang berdiam sekian lama, tetapi sekarang, tiba-tiba ia nampaknya bersemangat Ciu to aku Ciu Hian Muai, serunya Aku haturkan selamat kepadamu dengan ini satu cawan Segera ia isikan satu cawan yang besar, yang terus ia tenggap San Bin dan Cui Hang melengap Sehabis minum, Tan Hang lemparkan cawannya itu, terus ia tertawa bergelak Ciu to aku, katanya pula, nyaring, kuda kami keras larinya, hendak kami berangkat terlebih dahulu Kau jangan khawatir, aku tanggungin to aku bakal tiba dengan selamat di kota Raja Watzu Setelah itu Tan Hang lari keluar dan lompat ke bebokong kudanya Kuda mana terus meringkik, sesudah gerakan kedua kakinya berlompat, dia lantas lari kabur Tan Tai Miming tak dapat susul anak muda itu walaupun kudanya juga ada kuda Mongol pilihan Jangan dikata lagi kudanya San Bin dan Cui Hang Tiga hari kemudian, Tan Hang telah kembali ke kota Raja Watzu Ia tampak kota agak kacau Penduduk kota tertampak seperti berebut membeli bahan makanan Nyata mereka itu sudah dengar kabar angin, mereka khawatirkan nanti terbit bentrokan senjata antara Yasian Dian Atzuti Wan Maka penduduk hendak menyimpan persediaan pangan Tan Hang menjadi berduka, hingga ia menghela nafas Kalau dunia aman damai, untuk selama-lamanya tidak ada Bencana perang, alangkah bagusnya dia berkata di dalam hatinya Lebih jauh dia pun berpikir, suasana ada begini Malah petaka peperangan sudah mengancam, maka terang sudah Yasian semakin menghendaki perdamaian dengan Tiong Goan Nampaknya peruntungan Intiong ada jauh terlebih baik daripada kakeknya Kali ini pastilah tugasnya tidak akan gagal dan tidak akan mendapat malu Karena, dengan berhasilnya perdamaian, miscaya ia akan berangkat pulang sambil mengajak juga junjungannya yang sekian lama telah menjadi orang tawanan Lantas tanpa ayah lagi, Tan Hang pulang ke rumahnya Oh, Tiong rumah baharu pulang demikian ia disambut oleh bujangnya Setiap hari Tiong besar mengharap-harap kepadamu Selama beberapa hari ini Tiong besar telah rebah di atas pemberingannya Tak hentinya ia perintah orang pergi keluar untuk melihat Tiong sudah pulang atau belum Mendengar ini, Tan Hang terkejut Dengan tindakan cepat, ia langsung menuju ke kamar tulis Ia dapatkan ayahnya seorang diri berduduk menghadapi meja, sedang menulis Orang tua itu dengar tindakan kaki Siapa ia bertanya? Lega juga hatinya si anak mendengar suara orang tuanya itu Aku, ayah, sahutnya lekas Apakah ayah baik? Tio Cong Ciu lantas berpaling Mana Tantai Chiang Kun dia balik menanya Kudanya larinya sangat ayal, mungkin besok dia baharu sampai, sahut putra itu Katanya ayah kurang sehat, benarkah? Ayah sakit apa? Apakah ayah sudah undang tabib? Syukur kau ingat aku, anak, sahut si orang tua Aku tidak kurang suatu apa, cuma gangguan biasa saja Selama hari-hari belakangan ini hawa udara buruk, sudah belasan hari hujan turun terus menerus, baharu kemarin dulu langit terang Lututku, terasakan ngilu Mengapa ayah tidak undang tabib? Seng anak tanya Cong Ciu tertawa Aku justru hendak memberitahukannya satu hal kepadamu, kata dia Itu beberapa jilid catatannya Feng Ho Siang yang kau bawa pulang dari dalam kamar batu sungguh berfaadah Ternyata di dalamnya ada termuat beberapa resep untuk penyakit di buku-buku tulang Walaupun orang sudah pincang, masih ada jalan untuk mengobatinya, baik dengan menyambung kaki itu dengan kayu yang liu atau dengan ditusuk dengan jarum Feng Ho Siang itu gemar pesiar, di tempat di mana ia tiba, tentu ia membuat catatan tentang keadaan penduduk setempat Tentang tempat-tempat yang penting untuk pergerakan tentera, lengkap pelbagai catatannya itu Apa yang Tan Hong dapatkan di dalam kamar batu masih kalang kabutan, setelah ia pulang baharulah ia kumpulkan dan rapikan, masing-masing ada bahagiannya Ia tinggal catatan itu di rumah, untuk ayahnya bakal, sampai sekarang ayahnya peroleh faadah dari buku itu Ia pun baharu ingat tentang resep obat itu sesudah ia dengar perkataan ayahnya itu Apakah ayah pernah coba resep itu dia lantas tanya Tio Chong Chiu segera berbangkit, untuk jalan beberapa tindak, untuk menendang-nendang beberapa kali Baharu kemarin aku mencobanya, ayah ini bilang Aku telah suruh orang tusuki telapak kakiku dengan jarum, cuma beberapa kali saja, lantas hari ini aku dapat berjalan seperti biasa Sungguh mujarab Tan Hong memuji Kalau begitu, buku itu perlu aku baka pula dengan teliti untuk dapat menghafalkannya Feng Ho Siang itu adalah guru negara dari kerajaan Chiu kita yang terbesar Berkata pula Tio Chong Chiu, dia juga telah menjadi guru dari dua raja, bahwa dia pintar dan pandai, itulah sudah selayaknya Memang, anak, harus kau baka pula bukunya itu dengan seksama Dari atas meja tulisnya, ayah ini tarik buku yang dimaksudkan itu, untuk diserahkan kepada putranya Kau duduklah di situ, berkata dia sambil menunjuk kursi di sampingnya Ia sendiri angkat cangkir tehnya dan meminumnya Aku dengar bahwa utusan kerajaan Beng akan tiba Hatiku lega, ia berkata pula sambil bersenyum Hanya belum tahu, siapakah utusan itu? Kalau dia ada seperti Incheng dahulu hari, sungguh bagus Baru saja orang tua ini tertawa, atau setelah menyebut namanya Incheng Suaranya menjadi parau, wajahnya menjadi suram berduka Tan Hang tahu sebabnya perubahan dari ayahnya itu Si ayah ingat kejadian dahulu hari dan hatinya menjadi berduka Itulah penyakit lama dari Seng ayah, yang terus menjadi lesu Ia sendiri pun turut lenyap kegembiraannya Ia jadi ingat sikap keras dari Intiong dan limbungnya hatinya Incheng Lui Ayah suka menyudahi permusuhan itu, akan tetapi, dengan kera bagaimana itu dapat disudahinya Ia bertanya dalam hatinya sendiri Eh, Tan Hang, apa yang kau sedang pikirkan tiba-tiba Chong Chiu menanya Karena waktu berpaling kepada putranya, ia dapatkan anak itu duduk menjublak Tan Hang paksakan diri untuk tertawa Tidak apa-apa, ayah, sahutnya cepat Aku juga tengah menduga-duga siapa orangnya yang diutus kerajaan Beng itu Dengan terpaksa anak ini mendusta Tidak berani ia memberitahukan halnya Intiong walaupun semula ia niat menuturkannya Ia bersangsi karena sikap keras dari Intiong itu Ia kuatir Intiong tak dapat memaafkan pihaknya Pasti ayah ini berduka apabila dia ketahui kekerasan hati dari putranya Inteng itu Oleh karena ini, ia mencoba untuk bersabar Sekian lama ayah dan putra itu membungkam Ayah, adakah pikiran ayah masih belum berubah Tiba-tiba si anak menanya Tio Chong Chiu tahu apa yang dimaksudkan putranya itu Ia menyeringai Jikalau nanti utusan kerajaan Beng itu tiba Pergilah kau turut dia pulang ke negeri Menyahuk orang tua ini Aku hanya melarang kau menjadi hambanya kerajaan itu Bagaimana dengan ayah sendiri Seng anak menegaskan Dalam hidupku cuma dalam impian saja akan aku pulang ke Kang Lam Seng ayah berikan jawabannya Penyair dari Ahalatong, Wiacong, telah mengatakannya Sebelum tua, jangan pulang ke kampung asal Kalau pulang tentu bakal putus harapan Akan tetapi aku, walaupun sudah tua Tidak ingin aku pulang ke kampung halaman Sebabnya ialah aku khawatir nanti putus harapan Hingga aku jadi berduka karenanya Tan Hong jangan kau menyebut-nyebutnya pula hal ini Anak ini merasakan tubuhnya mengjigil Nyatalah hatinya ayah ini telah menjadi seperti kayu kering Hingga tak nanti kayu itu bersemi Tumbuh daun pula Andai kata Seng musim semi telah kembali Dan angin timur menyiupnya menerai-derai Ia lantas tunduk Di atas meja ada selembar kertas yang ada tulisannya Yang air baknya masih belum kering semuanya Membaca itu, tahulah Tan Hong bahwa itu adalah syairnya Liokfu yang ayahnya tulis Tetapi belum habis disebabkan datangnya dia Itulah syair tentang burung bangau terbang sendirian Bahwa orang lama bakal digantikan orang baru Bahwa raja ada bagaikan semut Semua akan habis bagaikan debu Begini rupalah perasaannya ayah sekarang ini Anak ini berpikir Teranglah, ayah itu sudah putus harapan untuk hidupnya di dalam dunia ini Karena ini, ia menjadi berduka sekali Malam itu Tio Chong Ciu tidur dengan diganggu pelbagai impian tak hentinya Tetapi semua adalah impian yang baik Umpamanya dalam mimpinya itu ia telah pesiar di kanglam yang indah Maka ketika terang tanah ia bangun dari tidurnya Pelbagai impian itu masih berkesan dalam mengenai kampung halamannya Karena mana, ia menjadi berduka Ia baharu sadar ketika pelayannya mengetuk pintu kamarnya Tantai Chiang Kun dan cuan muda mengasih selamat pagi kepada Tai Jin Demikian hamba itu Chong Ciu segera turun dari pembaringannya Untuk pakai baju luarnya Lalu ia bertindak keluar dari kamarnya Menuju ke kamar tulisnya Di sana Tantai Miming dan Tan Hong telah menantikan ia Puteranya itu berdiri di pinggiran Kau telah kembali Tantai Chiang Kun menegur junjungan ini Tan Hong benar-benar tidak tahu urusan Dia sangat kesusuh hendak menemui aku Dengan andalkan kodanya yang keras larinya Dia tinggalkan kau Tidak selayaknya dia berbuat demikian Tan Hong terharu mendengar kata-kata ayahnya itu Ia sangat berduka Ayah, mana kau tahu apa yang aku pikir dalam hatiku Ia kata dalam hati kecilnya Ayah tidak tahu Aku ingin lekas-lekas pulang Karena aku harus segera pergi pula meninggalkan lagi padamu Tetapi apa yang ia pikir ini ia tidak mengutarakannya Cukong, ingin aku memberitahukannya Berkata Tantai Miming yang memanggil Cukong kepada junjungannya itu Sekarang ini Kong Chu dan aku ingin lekas-lekas kembali ke selatan Malah kami hendak berangkat segera Sekarang kami hendak minta diri Cong Chu terperanjat Inilah ia tidak sangka Apa katanya? Baharu pulang sudah lantas hendak pergi pula? Benar, Cukong, sahut si jenderal Kami dengar kabar utusannya Kerajaan Beng sudah memasuki wilayah Watzu Karena itu kami hendak pergi menjemputnya Apakah kau kenal utusan itu? Tanya Cong Chu heran Tantai Miming menggeleng kepala Ia menyangkal karena Siang-siang Tan Hong telah kisiki padanya Walaupun kami tidak kenal dia Perlu kami sambut padanya Jenderal ini memberikan jawabannya Ketika baharu ini Kong Chu pulang ke negeri Dan aku turut Atsu Tewan Yang menjadi utusan Kami telah mendapatkan penyambutan baik dari Kokyo Ie Kiam Kabarnya utusan Beng itu adalah orang pilihannya Ie Kokyo sendiri Oleh karenanya kita harus balas kehormatan dengan kehormatan Sudah selayaknya apabila kita menyambut kepadanya dengan baik Dengan demikian kita berbareng Jadi bisa mencegah handai kata ada bahaya di perjalanan bagi utusan itu Selagi bicara jenderal ini diam-diam lirik Tan Hong Ia dapatkan mata pemuda itu mengembeng air Ia dapat menduga akan perasaannya tuan mudanya itu Justeru guna tuan muda ini Untuk pertama kali ini Ia sudah mendusa terhadap junjungannya Karena lihat orang mengembeng air mata Ia pun menjadi terharu sekali Cong Chu berbangkit dengan pelahan-lahan dari kursinya Ia buat main kumis jenggotnya yang putih Aku telah berusia lanjut Ia dapat aku berbuat sesuatu untuk Tiongkok Ia berkata sambil menghela nafas Kamu masih berusia muda Kamu bercita-cita luhur Baiklah, kamu boleh pergi Air matanya Tan Hong lantas saja mengecur turun Sering juga ia berpisah dari ayahnya Tetapi belum pernah terjadi perpisahan seperti ini Baharu bertemu setelah perpisahan lama Lantas sudah mesti berpisah pula Sebenarnya ia merasa berat untuk berpisah Melihat orang tuanya sekarang tak begitu sehat pula Seperti dulu-dulu Tapi apa boleh buat Maka ia rangkul ayah itu Ayah, harap ayah baik-baik merawat diri Ia bilang Terus ia membalik tubuh Untuk segera keluar dari kamar tulis Akan tetapi Masih sempat ia dengar ayahnya itu bersenanjung Berapa lama kekalnya bunga dari musim semi Dan rembulan dari musim rontok Ada berapa banyakkah peristiwa-peristiwa yang telah berlalu Di loteng kecil tadi malam kembali meniup angin timur Negara sendiri tak dapat ditengok Walaupun di dalam terangnya seng rembulan Tidak berani Tan Hang berpaling Bersama-sama Tantai Miming Yang mengikuti padanya Ia bertindak dengan cepat keluar dari pintu depan Maka di lain saat mereka sudah lantas berada di atas kuda masing-masing Yang segera dikasih lari kabur Keduanya sangat kesusu Mereka sangat bernafsu untuk menyambut utusan kerajaan Beng Di lain pihak Utusan kerajaan Beng itu pun Yaitu Intiong Juga sama keras keinginannya untuk lekas-lekas sampai di negeri atau kota Raja Watzu Kemana dia telah diutus Intiong dan rombongannya berangkat dari kota Raja Tionggoan Pak Hia Di hari kedua sehabis tahun baru Hingga sekarang ini mereka sudah satu bulan lebih berada di dalam perjalanan Mereka sudah memasuki wilayah Watzu Musim dingin telah berlalu Musim semi datang sebagai gantinya Dengan lumernya salju Di Tegalan Di pegunungan Telah tertampak sinar hijau dari daun-daun Pepohonan Sekarang mereka berada di semak Belukar selewatnya sebuah gunung Di sekitar mereka Selama beberapa puluh li Mereka tak tampak sebuah pun rumah penduduk Hanya di atas gunung kelihatan beberapa ekor elang terbang melayang-layang mencari makanan Sedang di jalan yang menanjak Beberapa pohon tengah bersemi Tidak disangka wilayah Mengulia ada demikian menyedihkan Berkata Tam Tai Keng Beng yang temani Intiong Ia bicara sambil menghela nafas Waktu ini jangankan daerah Kang Lam Sekalipun di kota Paksia Kini bunga telah mekar Salah satu pengiring Yang pernah pergi ke Mongolia Menyelak Tempat ini masih belum terlalu hebat Kalau kita telah tiba di bahagian utaranya Yang buminya bersalju dan langitnya beres Baharulah kita akan merasakan kesengsaraan yang hebat sekali Di bagian utara itu di mana dahulu hari Sobu mengembala kambing Jangankan manusia, walau burung pun tak nampak Di sana ji kalau orang berdahaga Dia cuma bisa minum salju dan kalau lapar cuma bisa dahar daging kambing bakar Mendengar orang menyebut halnya Sobu mengembala kambing Intiong lantas teringat kakeknya Dengan tiba-tiba saja ia menjadi berduka Hingga wajahnya muram dan lesu Ia berdiam Tam Tai Keng Beng yang manis melirik kepada pemuda utusan Beng Tiau itu Ia tertawa Di sini masih terdapat rumput dan selokan Ia berkata Di sini kuda kita dapat singgah Aku berpendapat malam ini baik kita mendirikan kubu-kubu di sini saja Akur menyatakan Intiong dengan cepat Agaknya ia sadar dengan tiba-tiba Oleh karena hari ini kita tidak akan sanggup meliwati tanah tegalan ini Baik besok saja kita melanjutkan perjalanan kita Bagimu, ini adalah yang pertama kali kau datang ke Mongolia Kau tentunya tidak biasa Maka itu baiklah kau beristirahat siang-siang Itulah tidak berarti sahut Nona Keng Beng Seandainya kaki dan tangan kedinginan hingga menjadi kaku Namun pelahan-lahan kita akan menjadi biasa Di mulut Nona ini mengatakan demikian Tapi di dalam hatinya ia berpikir lain Memang ia asing terhadap hawa udara di Mongolia ini Akan tetapi mengenai tabiatnya Intiong Lambat laun ia mulai mengenalnya Pemuda ini keras hatinya Tidak selemah lembutan Hong Tetapi terhadap ia, Intiong berlaku baik hati dan halus Segala galanya ia sangat diperhatikan Untuk itu Intiong tidak pernah menyelimuti diri Maka dari itu, terhadap pemuda ini ia berkesan baik Intiong pilih sebuah tempat untuk mendirikan tendanya Tempat itu membelakangi angin, terlindung lamping gunung Sedang pengiring-pengiringnya sudah lantas mengumpulkan kayu-kayu kering guna menyalakan unggun Mereka mematangi makanan bekalan untuk bersantap malam Sehabis bersantap, Intiong pergi ke tendanya Tam Tai Keng Beng Untuk menemani sambil bercakap-cakap Dengan care itu mereka biasa lewati waktu yang luang Hingga mereka tidak jadi terlalu sunyi Jikalau Tio Tan Hong dan adikmu ketahui kita telah tiba di sini Betapa girangnya mereka, berkata Nona Keng Beng Kakak San Bin telah pergi untuk menyampaikan kabar Mungkin dia telah bertemu dengan mereka itu Kalau nanti kita sampai di ibu kota Watzu Untuk menyampaikan surat negara Kita masih punyakan waktu luang beberapa hari Selama itu maukah kau pergi ke rumah keluarga Tio untuk menemui mereka itu? Hektometerin Tiong perdengarkan suara tak tegas Kemudian ia kata, kalau kau pergi ke rumah keluarga Tio itu Siapakah yang kau hendak cari? Mungkin Tio Tan Hong ada di rumahnya di mana ia menantikanmu Akan tetapi jikalauin Lui juga berada di sana Dia bukan lagi adikku Mendengar itu, Nona Keng Beng tertawa geli Dengan telunjuknya, ia dorong anak muda di depannya itu Hai, sampai kapan kah kau dapat ubah tabiatmu yang bagaikan tabiat kerbau ini? Tanyanya sambil tertawa Permusuhan apakah itu yang demikian besar hingga kau tak dapat melupakannya? Kau seharusnya mengerti Kali ini jikalau tidak ada Tio Tan Hong I Eko Kyo sendiri pasti tidak bakal mengetahui jelas keadaan dalam dari negara Watzu Dan di antara kedua negara Pasti tidak begitu mudah Lantas dapat kecocokan untuk membuat perdamaian Syukur ada dia Maka kau sekarang telah menjadi utusan untuk perdamaian itu In Tiong lantas saja tunduk Memang juga Tan Hong itu setia kepada negara Bukankah pemuda si Tio itu tengah bekerja guna Tiong Goan? Maka ia terus membungkam Akan tetapi di dalam hatinya Ia mengharap-harapin Lui Adiknya itu tidak ada di rumahnya Tan Hong Maka setibanya di Watzu Kau harus menemui Tio Tan Hong Nona Tam Tai berkata pula Ia agaknya menegur tetapi suaranya halus Sikapnya lembut Kau harus mengaturkan terima kasih kepadanya Ie Kokyo Wada mengirimkan surat untuknya Sudah semestinya aku pergi menemui dia Menjawab Pintiong kemudian Hanya sayang sekali Permusuhan di antara kedua keluarga Ada sedemikian rupa bagaikan laut dalamnya Sekarang ini dia tengah bekerja untuk negara Dengan memandang dan menghargainya Aku suka tidak menarik panjang urusan kami Akan tetapi Untuk membuat lenyap permusuhan itu Supaya kami menjadi sahabat-sahabat Itulah tak dapat Nona Kengbeng tidak menjadi kecil hati atau putus harapan Ia malah bersenyum Kembali ia angkat tangannya Akan dengan sebuah jarinya menekan pula jidatnya si anak muda Sayang kau menjadi satu Tai Tiang Hau Satu laki-laki Tak dinyana Pikiranmu sedemikian Supatia berkata Nyata kau masih Kalah dengan kami kaum wanita Pihak kami dengan pihaknya keluarga Tio itu Yang menguasai negara Tionggoan Ada musuh turun-temurun Untuk beberapa turunan kami sudah menyimpan barang-barang permata mulia Yang berharga sangat besar Akan tetapi di akhirnya kami toh telah keluarkan itu Kami menyerahkannya kepada pemerintah Beng Dan Tio Tan Hang apabila dia masih ingat kepada permusuhannya Tidak nanti dia mau berdaya sungguh-sungguh memintai Eko Kiyo Urus penyambutan pulang Raja yang tua Tam Tai Kengbeng jujur dan polos Dia omong seperti apa yang hatinya pikir In Tiong merasakan itu Hatinya tergerak Maka sejenak itu Ia pun berpikir Ya, mustahilkah aku tidak seperti Tio Tan Hang Tan Hang itu Tapi sedetik itu juga Di depan matanya berbayang surat wasiat kulit kambing yang berdarah itu Maka juga pikirannya menjadi sangat kusut Untuk menyingkirkan pikirannya yang kusut itu Ia jemput paha kambing panggang di depannya yang ia keset dan dahar sambil terus tunduk Kengbeng awasi kelakuan orang itu Ia juga berpikir Kemudian, selagi ia hendak membuka mulut pula Tiba-tiba ia lihat In Tiong mendekam di tanah di mana dia pasang kupinya Ia menjadi heran Apapula ketika ia tampak wajah tak wajar dari pemuda itu Eh, kau bikin apa? Dia tanya, heran Sebelumnya menyahuti In Tiong sudah berlompat bangun Ada pasukan tentara yang tengah mendatangi kemari Ia menjawab Belum utusan Raja Beng ini tutup mulutnya Mereka sudah dengar suara terompet tanduk Yang disusul dengan mengaungnya anak panah yang dilepas melesat ke udara Suaranya nyaring melewati atasan tenda Peronda kita melaporkan ada pasukan tentara tengah mendatangi Begitu datang warta dari salah satu siwe pengiring Mereka itu sudah lantas membagi diri dengan sikap mengurung kita Di dalam gelap gulita tidak bisa dilihat berapa besar jumlahnya Mereka, tidak tertampak juga beneranya Mohon intai jin memberikan titah apa yang kita harus lakukan Tempat ini adalah tanah pegunungan belukar Mereka itu tentulah gerombolan penjahat yang niat merampok kita Berkata Inti Yong Sekarang kamu ke delapan belas orang lekas keluar dan memecah diri menjadi dua rombongan Kamu juga mesti sembunyi Bila dapat lihat bayangan orang Segera kamu gunai panah Siwe itu menurut Ia undurkan diri untuk berkumpul sama kawan-kawannya Untuk lantas bersiap sedia Bagaimana dengan kau kengbeng Tanya si utusan setelah si siwe mundur Kamu semua pergi ke tendaku Jawab Pinti Yong Yang tidak menjawab pertanyaan orang Apakah kau tidak hendak keluar sendiri Kengbeng menanya pula Aku memegang suciat Pada tubuhku ada surat negara kerajaan Jawab Pinti Yong Dan di dalam tenda ini juga ada banyak barang berharga untuk keraja watzu Kera bagaimana aku bisa menyingkir dari sini Kau bersama beberapa serdadumu Yang semuanya wanita Juga tak leluasa untuk keluar di waktu malam gelap petang seperti ini Maka daripada pergi untuk mencegat penjahat Lebih baik kami berkumpul di dalam tenda untuk menjaga bersama-sama aku Aku percaya segala gerombolan gunung itu tidak berarti banyak Tam Tai Kengbeng mengarti maksud sebenarnya dari Inti Yong ini Ia menjadi sangat bersyukur Inti Yong bukan berarti barang-barang untuk keraja watzu itu Tetapi sebetulnya dia hendak lindungi ia dan serdadu-serdadunya Tentulah Inti Yong berkulatir juga Karena katanya ia dingin kaki tangannya hingga bisa jadi kurang leluasa menggunai senjata Sedang serdadu-serdadu wanita itu Apabila mereka pergi keluar Mungkin mereka ditawan penjahat dan diperkosa Dengan berkumpul di dalam sebuah tenda Mereka dapat bekerja sama Baru selesai orang mengatur diri Penyerangan sudah lantas dimulai Anak-anak panah lantas tampak melayang pergi Datang tak putusnya Disusul dengan seruan-seruan serta bentrokan senjata Selain suara beradunya pelbagai senjata itu terdengar juga suara banyak kaki berlari-lari Kawanan penjahat itu mendapat pukulan yang hebat Berkata Inti Yong kemudian sambil tertawa Sehabisnya ia mendekam pula Di dalam hal kepandayan memasang kuping sambil mendekam Pemuda ini ada lihai sekali Selagi mereka bicara Tiba-tiba terdengar satu sambaran seret lalu api berkobar di tenda sebelah luar Selaka berseru Inti Yong Terpaksa ia lompat untuk pergi keluar tenda Dengan niat memadamkan api itu Untuk ini ia mesti pentang pintu tenda Justeru itu Berbareng dengan sambaran angin Lima orang lompat menerjang masuk Yang semuanya memakai tutup muka Nyatalah Dengan menggunakan panah apinya itu Lima orang ini telah dapat perdayai Inti Yong Untuk mereka menyerbu masuk Dari gerakan tubuh mereka yang gesit-gesit itu Dapat diduga mereka mempunyai kepandayan enteng tubuh yang sempurna Segera juga lima orang bertopeng itu menyerang Inti Yong Utusan Kaisar Beng itu berseru sambil menyambut Ketika sebelah tangannya dipakai menyerang Satu penyerang lantas saja terpukul hingga tubuhnya terpental keluar tenda Tanpa bersangsi lagi Inti Yong terus pentang kedua tangannya Untuk bersilap dengan ilmu silap Tai Lek Kim Kong Chiu Ia menyerang ke kiri dan kanan Ketika sedangnya ia menyerang ke kanan Ia telah menyerang tempat kosong Menyusul mana Seorang bertopeng datang menyerang ia dengan sepuluh jarinya Itulah pukulan Tai Lek Ng Ji Yong Kang yang berbahaya Menampak itu Inti Yong menyedot napas Untuk membuat kempes dada dan perutnya Sedang tangan kirinya Yang segera ditarik Pulang Diteruskan dipakai membacok kedua lengan si penyerang itu Ih berseru si orang bertopeng itu Yang lekas-lekas turunkan kedua tangannya Untuk berkelit dari bacokan Di dalam tenda ada api lilin Di antara terangnya cahaya lilin itu Inti Yong lihat tangan orang yang merah gelap Ia menjadi terkejut Meski demikian sambil lompat mencelat Ia dapat dupak rubuh satu musuh bertopeng di sampingnya Selagi musuh itu hendak mendekat padanya Dengan demikian juga Ia telah dapat menyikir dari tangan merah dari musuhnya itu Itu waktu Tam Tai Keng Beng pun tidak diam saja Ia sudah hunus pedangnya akan terjang dua orang bertopeng lainnya Awas kuku mereka itu Inti Yong memperingatkan Kuku mereka ada racunnya Satu musuh bertopeng yang berada paling depan Yang rupanya ada seorang tua Perdengarkan tertawa ejekannya yang dingin Sedang seorang kawannya yang bersenjatakan sebuah golok bagaikan gergaji Sudah lompat maju guna desaksi utusan raja Sambil berkelahi, Inti Yong memasang merah terhadap Tam Tai Keng Beng Yang dikerubuti dua musuh Untuk keheranannya, ia seperti kenali potongan tubuhnya salah satu musuh Musuh ini, yang rupanya lihai, berkelahi dengan menggunai cek se-e-ci yang atau tangan pasir merah dicampur dengan Njiao Kang Tangan kuku Garuda Kelihatannya, dia ada terlebih gagah daripada si orang tua Tam Tai Keng Beng berkelahi dengan menggunai ilmu pedang lamgak Kiam Hoat Ia dapat melayani kedua musuhnya, tapi tubuhnya kurang lincah Di waktu dia lompat berkelit, nampaknya agak lambat Itulah mungkin disebabkan kakunya kaki tangannya Seperti tadi ia telah beritahukan kepada Inti Yong Ia agaknya masih menderita dari gangguan hawa udara yang dingin itu Kedua musuh itu seperti dapat melihat kelemahan si Nona Segera mereka ubah kera menyerangnya Yaitu sekarang mereka lebih banyak merabu di bahagian bawah Agar si Nona menjadi lekas lelah Tiba-tiba salah satu penyerang yang bertopeng itu ulur kedua tangannya ke arah Nona Keng Beng Untuk merabu kaki orang Si Nona lihat itu, sambil berjingkrak Ia mendahului menendang dengan dua-dua kakinya Musuh itu lihai, dengan sebat ia menangkap kedua kakinya Keng Beng Terus ia menggentak, untuk lemparkan Nona itu Keng Beng menjadi tidak berdaya Tubuhnya lantas terlempar melayang dengan kedua kakinya di atas Ketika ini digunai oleh musuh yang kedua Yang bersenjatakan sebatang golok Tantou Ia tidak pakai goloknya itu Ia hanya menukar dengan tali bandringan Yang ia lemparkan untuk meringkus si Nona Inti Yong lihat si Nona berada dalam bahaya Ia kaget hingga ia lupa segala apa Sambil berteriak, ia menyambar dengan sebelah tangannya Ia lupa kepada bahaya apabila tangannya bentrok dengan tangan lihai dari musuh itu Tentulah tangan Inti Yong terkena racun yang jahat Tapi di lain pihak, tangan si orang tua akan menjadi patah juga Si orang tua ternyata kalah hati Dia berkelit sambil tarik pulang tangannya Tapi kawan di sampingnya yang memegang golok modal gergaji majukan diri Dengan tangan kirinya, dengan gagang golok Inti Yong sampok golok musuh ini Berbareng dengan itu tangan kanannya menyambar terus Dengan tak sempat berteriak kesakitan lagi Pecahlah kepalanya musuh itu Sekarang Inti Yong terlepas dari gangguannya dua musuh Dapat ia wujudkan keinginannya untuk menolongi Tam Tai Kengbeng Justeru ia hendak lompat maju Tiba-tiba ia dengar jeritan Nona Kengbeng Hingga ia menjadi kaget tak kepalang Kengbeng benar-benar kurang kelincahannya karena hawa dingin itu Maka kedua kakinya telah kena disambar musuh bertopeng Yang terus melemparkan tubuhnya itu membentur lelangit pendah hingga ia menjerit Di waktu ia hendak jatuh turun Masih dapat ia menjumpalitkan tubuhnya Hingga ia jadi jatuh berdiri Tepat di dekatnya satu musuh yang bersenjatakan sebatang golok Maka terus saja ia tikam musuh itu hingga tenggorokannya tembus Berbareng dengan itu Tambang banderingan telah menyambar Nona ini Adalah di waktu itu Intiong datang dengan pertolongannya Ia serang orang yang menggunai laso itu Tetapi orang itu lekas-lekas undurkan diri karena takut Tidak demikian dengan si orang bertopeng yang usianya lanjut Dia maju dengan niatan mengepung Dengan bengis dia sambar pundaknya si anak muda Selagi anak muda ini hendak serang terus kepada musuh yang mundur itu Dengan cepat Intiong turunkan pundaknya Akan tetapi oleh karena ia sedang menyerang musuh Turunnya pundak kurang rendah Hingga ia merasakan pundaknya sakit Di lain pihak Saking sehatnya gerakannya Ia berhasil menyerang lawan yang undurkan diri itu Hingga rubuh tanpa dapat berbangkit pula Meskipun ia telah kena diserang Intiong tidak berbalik untuk melayani musuh yang tua itu Sebaliknya dia berlompat dua tindak Guna segera tengok tamtai kengbeng Hektometer berserusi orang tua Yang tidak susul Intiong Hanya dia lompat kepada kawannya yang rubuh itu Tubuh siapa ia sambar dan angkat Untuk segera dibawa lari keluar tenda Bersama ia Mundur juga semua kawan lainnya Nona kengbeng tidak kurang suatu apa Malah ia bisa loloskan diri dari laso yang melibat tubuhnya Sambil tertawa ia berdiri memandang Intiong yang datang padanya Sungguh berbahaya demikian ucapannya Ia menghadapi bahaya tetapi ia tetap tabah Besarnya alinya Kau tidak kenapa-napa Intiong tanya Tidak Sahut si Nona Gembira Intiong kerutkan keningnya Coba kau buka sepatumu Berkata anak muda ini Buka sekalian kaos kakimu Untuk aku periksa Mukanya si Nona menjadi merah Dahulu di Tayong San Chuhun Ketika aku terluka oleh tangan jahatnya Ang Hoat Yau Liyong Kau yang merawat aku Berkata Intiong Sekarang datang giliranku untuk membalas merawat kau Aku tersambar dia Tetapi aku memakai sepatu dan kaos kaki Apakah aku masih dapat terluka juga Si Nona menanya Ia benar-benar tidak percaya Akan tetapi ia toh buka sepatunya Kaos kakinya juga Ia dapat lihat pada kakinya itu Ada tanda merah sebesar ruang emas Sungguh Liyahai berkata Intiong Syukur kau memakai sepatu dan kaos kaki Anak muda ini pinjam pedang si Nona Dengan ujung pedang itu Ia gurat tanda merah di kakinya Nona itu hingga terluka Setelah mana, lekas-lekas ia menguruti Untuk keluarkan darahnya yang sudah kental Dan hampir hitam warnanya Setelah itu, ia lantas borahkan obat Sekarang kau boleh beristirahat Berkata si pemuda kemudian Lihat besok, bagaimana perubahannya Kalau perlu, kau mesti berobat lebih jauh Suaranya pemuda ini tenang Tetapi hatinya sebenarnya tegang sekali Inilah disebabkan obat yang ia pakai adalah obat biasa saja Bukan obat istimewa untuk luka semacam itu Ia sebenarnya khawatir racun masih belum lenyap Hingga bisa terjadi luka itu berubah Menjadi berbahaya Bagaimana kalau kakin Onna itu menjadi bercacat Sebab pertolongan tidak tepat Kengbeng tidak menginsafi kekhawatiran itu Ia pandang enteng kepada lukanya Maka juga ia perlihatkan wajah yang tersungging senyuman manis Ia sangat girang dan puas untuk perlakuannya intiong itu Yang demikian telah ten merawat padanya Hingga tak dapat ia umpetkan perasaan hatinya itu Di dalam hati kecilnya pun ia berkata Dibandingkan dengan Tan Hong Dia agak kasar Tetapi perhatiannya ini tak kalah daripada Tan Hong atau En Lui Eh, kau jangan perhatikan aku saja Kata ia kemudian Kau sendiri pun telah kena sambarannya Si bangsa tua bertopeng itu Ia bicara sambil tertawa Untukku tidak ada halangannya Aku memakai lapisan emas Intiong berikan jawabannya Tapi ia buka pakaiannya Seragamnya Maka ia bisa lihat Lapis emasnya pun lecat Tapi benar tubuhnya tidak terluka Kengbeng leletkan lidahnya Sungguh liahai si muka bertopeng itu katanya Dia terlebih liahai daripada si penjahat yang membokong aku Sementara itu barisan wanita dari Nona Kengbeng Sudah berhasil memadamkan api yang membakar tenda Sedang jauh di sebelah luar itu Suara pertempuran pun sudah lantas menjadi sirap Tandanya pertempuran telah sampai di akhirnya Cuma di tengah udara masih terdengar suaranya anak-anak panah yang menyambar-nyambar Tidak lama kemudian satu pahlawan datang melaporkan Dengan mengandal rejeki besar dari Taijin Penyerang telah dapat dipukul mundur Apakah mereka telah mundur Seantoronya Intiong tegaskan Nampaknya mereka masih berjaga-jaga dari tempat yang Tinggi Pahlawan itu berikan keterangan Mereka kadang-kadang masih melepas anak panah Tetapi mereka tidak berani menyerbu pula Jikalau begitu Rupanya mereka hendak kurung kita Intiong bilang Sekarang berhati-hatilah kamu membuat penjagaan Jangan sekali alpa Apakah ada yang terluka di pihak kita? Ada, sahup pahlawan itu Dua terkena panah Satu luka terbacok Tetapi luka mereka tidak berbahaya Bawa mereka itu ke dalam tenda Supaya serda dua neta rawat lukanya Intiong memerintahkan Delapan belas pahlawan itu adalah Pahlawan-pahlawan kelas satu dan kelas dua Semua gagah Hingga yang terluka sedikit sekali Beberapa serda dua neta Lantas saja menjadi repot Akan obati ketiga pahlawan itu Belum terlalu lama Satu pahlawan datang pula Dengar laporannya Musuh telah menyalakan api di atas gunung Asapnya mengepul hebat Entah apa maksudnya Baharu saja pahlawan itu berhenti bicara Mereka segera dengar suara trompet yang nyaring Hebat trompet itu akan tetapi musuh tidak menyerang Inilah berbahaya Mengatakan Intiong Mereka menyalakan unggun Mereka pun perdengarkan trompet Itu tandanya mereka meminta bala bantuan Mungkin sebentar Sebelum terang tanah Kita akan bertempur pula Maka itu Ia lantas atur penjagaan di empat penjuru tanda Dua orang dijadikan satu rombongan Suara trompet terdengar pula Lalu sirap Asap unggun pun terbawa angin Lalu apinya padam Dengan begitu Seng malah menjadi sunyi seperti biasa pula Apakah kau merasa baikan Intiong? Tanya kembeng Kaki siapa ia periksa Aku merasa lebih enak Sahut si nona Yang segera alisnya terbangun Ia kata pula dengan cepat Dugaanku kawanan penyerbu ini Bukannya penjahat biasa Kenapa kau beranggapan demikian Intiong? Tanya Jikalau mereka ada penjahat biasa Dan maksudnya cuma untuk merampas barang-barang kita Tidak ada perlunya mereka memakai topeng Apakah kau mencurigai mereka sebagai tentara Mongol Intiong? Tanya Aku percaya Yasian tidak akan berani sembarangan berbuat demikian rupa Tiga korban yang terbinasa itu aku telah berika Semua adalah orang-orang Han Tetapi apa perlunya mereka bertopeng Kengbeng berkata pula Kenapa di wilayah Mongolia ini ada banyak orang Han sebangsa mereka? Intiong mengkerutkan keningnya Ia berpikir keras Mereka pakai topeng Tentulah mereka khawatir akan dapat Dikenali kita Ia berkata kemudian Dan penjahat tua yang liahai itu Melihat potongan tubuhnya Aku rasanya seperti mengenalinya Entah di mana aku pernah bertemu dengannya Cobalah kau pikirkan dengan pelahan-lahan Kengbeng anjurkan Intiong benar-benar asah otaknya Oh, aku ingat sekarang Kemudian ia berkata pula Tempo hari ketika kami bertempur di tanah lapang Selama diadakan perebutan kehormatan Conggoan Aku telah lihat padanya Ketika itu ada banyak sekali calon Aku juga tidak sampai bertempur dengan dianya Aku tidak ingat betul siapa dia Keduanya lantas berdiam Sayang tadi tak dapat kita bekuk padanya Kata Intiong sambil menghela nafas Menyatakan penyesalannya Kengbeng berdiam terus Makasih anak muda pun bungkam pula Belum lama kesunyian itu berlanjut Mendadak keduanya menjadi kaget sekali Tenda mereka melesak dengan perdengarkan suara keras Itulah tandanya Tenda telah tertimpa barang yang berat Intiong segera lompat menyamping Segera terlihat Tenda terbelah Dari mana tertampak satu tubuh merosot masuk Untuk herannya si utusan kerajaan Beng Dia kenali orang itu adalah musuh yang melukai Kengbeng Orang pandai siapakah yang tengah bergurau Intiong berseru menanya Menyusuli jatuhnya tubuh orang bertopeng itu Dari lubang tenda itu lompat masuk Satu orang yang terus saja tertawa berkahkakan Aku tolongi kau membekuk jahanam ini Kera bagaimana kau mengatakan aku bergurau Berkata dia Tam Tai Kengbeng berlompat dengan kegirangan Hingga ia perdengarkan seruannya Orang yang baharu datang ini adalah Tio Tan Hong Intiong pentang matanya lebar-lebar Ia melengak Ia heran dan sangat kagum untuk liahainya Tan Hong itu Yang seperti juga pergi dan datang tanpa ketentuan Coba kau bentet topengnya Tan Hong Berkata tanpa ia pedulikan utusan Kaisar Beng itu tercengang Orang yang bertopeng itu rebah tanpa berkutik Rupanya dia telah kena ditotok Tan Hong Mungkin juga dia terluka karena terbanting keras barusan Intiong sadar Ia bertindak menghampirkan Ia ulur tangannya akan sambar topeng orang Maka sekarang ia kenali si bu kiai siapa Selama adu kepandayan di kota raja Telah kena dirubuhkan lioktian pengmuridnya Tiapie Kimuan si lutung emas bertangan besi Itu waktu dia dianggap sebagai calon biasa saja seperti calon-calon lainnya Tidak taunya dia adalah penjahat besar di perbatasan kedua negara Sekarang Intiong menjadi gusar sekali Saudara Tio, tolong kau totok sadar padanya ia minta kepada Tan Hong Ingin aku dengar keterangannya Tan Hong tertawa Sekarang ini sudah tidak ada tempo lagi untuk memeriksa padanya Jawabnya Bala bantuan mereka telah datang Di antaranya terdapat orang-orang yang lihai Mereka itu pun bakal lantas menyerang pula Selagi Intiong berdiam Kengbeng buka mulutnya Nona ini tahu Tan Hong gagah dan pintar Ia mempercayainya benar-benar Ia juga menduga Dengan Tan Hong yang bekuk si bu kiai Mesti Tan Hong ketahui banyak perihal musuh Tio to aku Demikian ia berkata Jumlah kami sedikit Pasti kami tak dapat bertahan lama Aku minta Kasuka membantu mendayakannya Saudara In, maafkan aku Hendak aku menjadi seperti Moswe yang telah perkenalkan dirinya sendiri Berkata Tan Hong Yang tak jawab lagi si Nona Hendak aku mewakilkan kau Intiong mengerti akan kelemahan rombongannya Ia juga sangat kagumi anak muda itu Ia tidak berkeberatan Saudara Tio Silakan kau berikan titah-titahmu Ia berikan perkenannya Segera kita harus menyingkir dari sini Tan Hong bilang tanpa beraya lagi Sekarang malam gelap gulita Kami juga tidak ketahui keadaan musuh Berkata Intiong Disini pun ada banyak wanita Apakah mundur tidak berarti kita menghadapi bencana? Sebaliknya dari utusan kaisar itu Tam Tai Kengbeng tertawa Mestinya Tio To Ako ada punya rencana sendiri Ia bilang Nyata ia sangat mempercayai Cukong yang muda itu Intiong menjadi bungkam Semua barang yang hendak dihadiahkan kepada Raja Watzu Kau muatkanlah di atas bebokong seekor kuda Tan Hong beri petunjuk Lalu kau perintahkan semua orang lainnya meninggalkan kuda mereka Mereka mesti turut aku menerobos keluar Aku tanggung keselamatan kamu Malah kau akan berbalik menjadi mendirikan jasa besar Intiong bersangsi Ia setengah percaya dan setengah tidak Maka itu ia mengawasi Kengbeng Kau jangan khawatir Si Nona berkata Aku dapat berjalan Utusan kaisar itu khawatirkan kakinya si Nona Tetapi Kengbeng sudah lantas berlompat Untuk membuktikan bahwa ia dapat bergerak dengan leluasa Oh, kiranya kau terluka Adik Tam Tai bertanya Tan Hong Ia awasi Nona itu Yang ia tidak tahu telah mendapat halangan Sekarang kau dapat bergerak dari berjalan Sebentar selang satu jam Nanti aku abati padamu Pemuda ini lantas titahkan serdadu perempuan Siapkan seekor kuda Yang keempat kakinya dibungkus wall tebal Hingga di waktu berjalan Binatang itu tidak akan menerbitkan suara tindakannya Semua barang yang hendak dibawa Digembelokan kuat-kuat di bebokong kuda itu Berbareng dengan itu Intiong perintahkan seorang pahlawannya Untuk berikan kisikan kepada yang lain-lainnya Supaya semua undurkan diri dan berkumpul Untuk bersama-sama menyingkir dari tenda yang terkurung musuh itu Maka sebentar kemudian Mereka sudah siap sedia Tenda telah digulung rapi Tiga pahlawan yang terluka sudah lantas digendong Tan Hang jalan di muka sebagai penunjuk jalan Semua tutup mulut Hingga mereka tidak perdengarkan suara apa juga Tetapi di waktu mereka mau berangkat Tan Hang perintahkan semua kuda dikumpulkan Mukanya dihadapkan ke arah musuh Lalu Kempolannya semua kuda itu ditikam dengan golok Hingga semuanya kaget dan kesakitan Sambil meringkik keras Mereka kabur ke depan Ke arah musuh Tentu saja Di waktu gelap petang itu Ringkikan dan tindakan kakinya semua kuda itu Menerbitkan suara sangat berisik Hingga musuh menyangka bahwa pihak lawan Yang tengah mereka kurung Sudah lakukan penyerangan balasan Hingga mereka menjadi repot bersiap untuk menangkis Dan justru itu Tan Hang ajak rombongannya kabur ke arah barat Di mana ada suatu jalanan kecil Baik orang maupun kuda Tidak ada satu juga yang menerbitkan suara Di tengah jalan Mereka pun tidak menemui rintangan Intiong menjadi haran Kenapa di sini tidak ada musuh yang menjaga Menanya utusan Kaisar Beng ini Sesudah mereka melalui perjalanan sekian lama Tio Tan Hang tertawa Jalanan ini tidak ada mulut jalan untuk keluar Inilah jalan mati Ia menjawab Di sini ada ditaruh belasan serdadu penjaga Tetapi mereka itu telah aku bikin habis Berhati-hatilah semua Semakin ke depan jalan semakin buruk dan berbahaya Memang di kedua tepi ada batu-batu gunung yang besar Dan tidak rata bagaikan batang rebung Yang pun ketutupan pohon-pohon noyot dan duri Untuk menyingkirkan rintangan itu Tan Hang kerjakan pedangnya Sedang sebelah tangannya yang lain dipakai menuntun kuda Ia jalan di muka sebagai pemuka jalan Oleh karena semua orang mengerti silat dengan baik Tidak terlalu sulit untuk mereka ikuti si anak muda Dimana perlu Mereka juga gunai senjatanya Untuk singkirkan pelbagai rintangan oyot itu Belum terlalu lama, tibalah mereka di luar jalan kecil dan berbahaya itu Hingga sekarang mereka tampak langit yang gelap Yang bintang-bintangnya berkelap-kelip Angin meniuk dengan keras Mereka sukar melihat ke sekitarnya Tetapi mereka tahu bahwa mereka berada di sebuah tempat terbuka Tegalan rumput yang lebar Mungkin mereka berada di tengah lembah Sampai di situ baharulah Entiong dapat bernapas lega Tetapi meski demikian Hatinya belum maman betul Ia kata Benar kita sekarang sudah lolos Tetapi tipu kita tadi bukanlah akal yang dapat bertahan lama Itu hanya untuk sementara saja Lihat, di depan kita ada gunung besar yang mencegat jalan Malam pun demikian gelap Care bagaimana kita bisa melewatinya Di akhirnya, musuh toh akan ketahui tipu kita itu Sebaliknya dari utusan itu Yang hatinya berkhawatir Tan Hang tertawa Aku justru hendak pancing mereka itu datang kemarik katanya Tanpa beraya lagi Ia atur delapan belas pahlawan dan serdadu-serdadu wanita itu Berikut Entiong dan Kengbeng Untuk menyembunyikan diri di tempat yang tinggi Untuk menyambut musuh Ia sendiri pun segera menempatkan diri Belum lama mereka bersiap Lalu terlihat datangnya musuh Yang mendatangi dengan berlerot-lerot Yang paling dahulu tertampak adalah obor mereka yang dinyalakan besar-besar Dari kejauhan, mereka nampaknya bagaikan seekor naga Tan Hang sudah mengatur persiapannya Begitu musuh sudah datang cukup dekat Ia segera perdengarkan suara tertawanya yang nyaring dan panjang Di malam gelap seperti itu di dalam lembah Suara tertawa itu berkumandang keras dan riuh Apapula suara itu dapat sambutan dari yang lain-lainnya Musuh terkejut Mereka tidak tahu di mana adanya lawan Tetapi mereka maju menerjang ke arah dari mana mereka Dengar suara tertawa itu Menyusuli majunya musuh Lalu terdengar jeritan-jeritan Datangnya dari empat penjuru Gulingkan batu Tan Hang Berteriak-teriak Gulingkan batu Hajar mampus semua kurcaci itu Di atas gunung itu ada banyak batu besar Sebenarnya tidak sembarang orang dapat menolak batu-batu besar itu Akan tetapi semua pahlawan-pahlawan itu kuat-kuat Mereka dapat menjalankan titahnya Tan Hang Sebagai mana si anak muda telah merencanakannya Maka itu Hebat kesudahannya ketika banyak batu besar menggelinding Turun dari sana-sini dari lamping gunung itu Yang menggelinding saling susul Banyak musuh yang kena terbentur batu Tubuhnya rubuh Obornya terlempar terlepas Tubuh mereka ketindihan batu-batu besar itu Ada yang berkawak-kawak Ada yang menjeritnya tertahan Di antara terangnya Obor Intiong mengawasi kepada musuh itu Ternyata tempat di mana musuh jatuh adalah sebuah rawa atau pengempang Yang di atasnya ketutupan pohon-pohon kaput atau lainnya Hingga di dalam gelap itu Tidak dapat orang melihat tempat air itu Kesitu musuh terjatuh Ketindihan batu atau tenggelam Tak dapat mereka membela diri Tentu saja mereka itu mendapat luka-luka patah kaki dan tangan atau tubuh remuk Menampak itu Intiong kaget sendirinya Apabila tidak Tan Hang yang menunjukkan jalan Mereka sendiri pun bisa tercebur ke dalam rawa itu Kasih lahampun kepada mereka Tam Tai Keng Beng meminta Sebab tak tega ia menyaksikan orang menjadi kurban secara demikian hebat Tahan Tan Hang pun segera berikan titahnya Maka berhentilah turunnya batu-batu besar itu Kawanan serdadu musuh boleh dikasih ampun tetapi Pemimpinnya tidak Kemudian Tan Hang kata sambil tertawa kepada Intiong Mari kita berdua bekuk satu atau dua orang Adik Tam Tai, kau tunggulah sebentar di sini Intiong akur, maka Tan Hang ajak dia pergi Anak muda itu ambil jalan mutar Di dalam rawa, semua tentera musuh yang masih dapat bergerak Atau yang tidak terluka, telah berebut mendarat Untuk menyingkirkan diri Mereka tidak lihat ada serangan lagi Tetapi mereka berlalu dengan terburu-buru Tan Hang dan Intiong berlaku hati-hati Karena mereka jalan mutar Mereka sampai dengan lekas di bahagian belakang dari barisan musuh Di sana mereka dapatkan dua pemimpin musuh yang bertopeng Satu di antaranya dikenali sebagai si orang tua yang lihai Kedua pemimpin ini sedang beraksi untuk mencegah tenteranya menjadi kalut terus-terusan Tan Hang kisiki Intiong Lalu ia mendekati kedua pemimpin musuh itu Begitu datang dekat Ia lompat menerjang si orang tua yang ia tikam Orang tua itu kaget Tetapi ia lihai, walaupun ia diserang secara membokong Masih dapat ia berkelit sambil terus balas menyerang dari samping Tan Hang sudah duga kemana musuh akan buang dirinya Sebab luar biasa ia tarik pedangnya Untuk dipakai menyerang pula Sasarannya kali ini adalah pundak musuh Orang tua itu kalah gesit Juga karena ia membalas menyerang sambil berkelit Maka ia menjadi tidak berdaya ketika datang serangan yang kedua Ia kena tertikam, tubuhnya lantas saja rubuh Kembali Tan Hang tunjukkan kesebatannya Ketika musuh jatuh, ia berlompat maju untuk menjamret Pedangnya dipakai menjaga pedang musuh Kalau-kalau musuh masih dapat memelah diri Bagaikan Garuda menyambar kelinci Demikian ia cekuk musuh tua itu Yang tubuhnya terus diangkat Intiong juga berhasil Ia telah membarangi Tan Hang menyerang pemimpin musuh yang kedua Musuh ini lengah, dia kena terpukul Akan tetapi dia mengenakan baju lapis kulit Maka itu, waktu terhajar, dia cuma limbung Tidak sampai dia jatuh Tapi, pukulan Intiong hebat sekali Baju lapis kulit itu robek Sudah begitu, utusan Kaisar yang gagah itu tidak memberi ketika Ia menyusuli dengan serangannya yang kedua Hektometer berseru musuh itu Yang nyata lihai Dia tidak cuma dapat berkelit Malah dia dapat membalas juga Akan menotok ke arah pinggang si orang Shin Sedang kakinya dikasih melayang Untuk mendepak lengannya Intiong itu Itulah serangan menurut ilmu silat Partai Tian Leong Pei Atau Naga Langit dari Saat Hong, Tibet Tendangannya biasa saja tetapi yang hebat adalah susulannya Atau runtunannya yang membuatnya orang sukar berkelit Maka syukurin Tiong tabah dan sebat gerakannya Hanya setelah mendesak, musuh itu Yang ternyata licik, sudah memutar tubuh Untuk ambil langkah panjang Tan Hong sudah berhasil mebekuk si orang bertopeng tua Ia lihat kelicikannya lawan dari Intiong itu Sambil bawa tubuhnya si orang tua ia maju untuk mencegat Musuh itu ganas, ia lantas serang pemuda Siti itu Melihat ini, Tan Hong pun berlaku cerdik Yaitu ia bukan berkelit atau menangkis dengan tangannya Ia justeru majukan tubuhnya si orang tua Untuk dijadikan sasaran musuh itu Di lain pihak, tangan kirinya dikasih bekerja juga Aduh menjerit si orang tua Yang suaranya bagaikan babi mengguik Tetapi jeritan itu juga disusul oleh jeritan lain Ialah dari si orang bertopeng yang licik itu Tan Hong tertawa bergelak-gelak Ia lantas lepaskan cekalannya kepada si orang tua Yang sudah tidak bersuara lagi Yang sudah tidak berkutik pula Karena serangan kawannya sangat lihai Hingga dia pingsan seketika Dia lihai, berkata Intiong sambil tunjuk musuhnya yang kabur itu Dia cuma lebih rendah sedikit saja dari kita Di antara penyerang-penyerang kita malam ini Dialah yang paling lihai Maka itu, saudara Tio Mengapa kau biarkan dia meloloskan diri? Tan Hong tertawa memandang utusan Kaisar Beng ini Jikalau dapat kita menawan, kita menawannya Jikalau dapat kita melepaskan, biarlah kita melepaskannya Jawabnya Dia itu, biarlah dia terlepas dan kabur Intiong tidak puas Ia beranggapan Tan Hong seperti sedang mempermainkan padanya Akan tetapi di samping itu Ia mau menyangka orang masih mempunyai akal lain Karenanya ia lantas tutup mulut Ia tidak menanya lebih jauh Keduanya segera kembali ke tempat mereka Maka bersembunyi tadi Bagus berseru Tam Tai Keng Beng yang menyambutnya Sekalipun sewaktu Kuan Kong membunuh Hoa Hiong tiada secepat demikian Beruntung Tan Hong pun berkata Malam ini ancaman bencana sudah lewat Orang kita semua boleh tidur dengan tenang Kecuali kau dan aku Masih ada sedikit urusan lagi yang harus diselesaikan Saudara In, sekarang silakan kau duduk di tempatmu untuk mulai dengan pemeriksaan Sehabis mengucap demikian Tan Hong titahkan orang membangunkan tenda Untuk mereka beristirahat Sedang ia bersama Keng Beng dan Intiong Segera hadapkan si orang tua bertopeng Untuk menyadarkan tawanan itu Mereka mengguyurnya dengan air dingin Lalu orang digusur ke dalam tenda Tio Tan Hong sudah menduga siapa adanya si orang tua Ternyata ketika ia telah sambar topeng orang untuk dibukanya Dugaannya tidak meleset Orang tua itu adalah hayahnya si Bukie Yaitu si Tu Maka ia tertawa dengan dingin Manusia yang mencari pangkat dengan hianati sahabat Dengan tak segan menjual negara berkongkol dengan musuh Sungguh dosamu tak dapat ditebos hanya dengan jiwamu Anak muda kita mencaci Syukur mengenai aksimu malam ini Telah aku menduganya sejak siang-siang Jikalau tidak Tidakkah kamu akan membuat kedua negara menjadi bentrok dan berperang? Intiong juga mendongkol dan gusar Ia turut menegur Ada permusuhan apakah di antara kamu dan si utusan Kaisar Beng Demikian tegurnya Apakah sebabnya maka kamu serbu kami dan hendak membinasakan kami semua? Hayo lekas berikan pengakuanmu Supaya kau tak usah merasakan kompesan Sama sekali aku tidak berniat membinasakan kamu Si Tu menjawab Lebih-lebih aku tidak memikir untuk menimbulkan peperangan di antara kedua negara Habis, kenapa kau bawa pasukan dan menyerang kami Intiong tanya Itu, itu, lalu Si Tu berdiam Tak dapat ia buka terus mulutnya Tan Hang tertawa dingin pula Kau hendak bicara atau tidak tanyanya Dengan dua jari tangannya, ia lantas menotok Si Tu mengeluh kesakitan Ia merasakan totokan itu bagaikan ratusan batang jarum yang menusuk-nusuk tubuhnya Sakitnya bukan buatan Ampunilah aku, nanti aku bicara Aku bicara Sahutnya kemudian sambil meringis-ringis menahan sakit Tan Hang menepuk jalan darah nghiatu orang Sejenak saja, lenyap rasa sakitnya si orang tua Jikalau kau mendusa setengah patah kata saja Akan aku beri rasa pula padamu si anak muda mengancam Ia berwajah lemah lembut akan tetapi suaranya, sikapnya, keren sekali Semua ini adalah yasian yang perintahkan aku melakukannya Benar-benar Si Tu berikan pengakuannya Intiong menjadi kaget sekali, hingga ia tercengang Jangan ngaco ia membentak Aku bicara dari hal yang benar, menjawab Si Tu Yasian tugaskan aku menyerang kamu untuk diculik Setelah itu nanti dia Kirim pasukan perangnya untuk menolongi kamu Dengan begitu hendak dia memikin seperti juga tentera negeri melabrak penjahat Dengan itu jalan hendak yasian pengaruhi kamu Supaya kamu terjatuh ke dalam genggamannya hingga kamu jadi bersyukur terhadapnya Intiong heran hingga ia berdiam saja Tak dapat ia menerkas siasat yasian itu Sungguh tipu daya yang sangat busuk berkata Tan Hang sambil tertawa-tawar Ini dia tipu daya yang dinamakan dengan sebutir batu menimpuk tiga ekor burung Yang pertama ialah yasian hendak memikin runtuh pamermu sebagai utusan kerajaan Beng Supaya kau mendapat malu besar Jikalau yasian berhasil menawan kau dan dia dapat berpura-pura menolongmu Berkata Nona Keng Beng Itu artinya kau telah terjatuh ke dalam genggamannya Atau lebih benar, kau menjadi orang tawanannya hingga tak dapat kau berbicara Dengan begitu, Tan Hang menyambungkan Kalau nanti telah dimulai dengan perundingan perdamaian Yasian menjadi menang di atas angin Dia dapat mengajukan syarat-syarat yang menghina Tiong Goan Kau berada dalam tangannya, tidak dapat kau bersikap keras Intiong mengerti sekarang Dan ia pun insyaf bahwa ia nyata kalah cerdas dari Tan Hang dan Tam Tai Keng Beng Pasukan tentara yang yasian akan kirim itu Di mana nantinya mereka bertemu dengan kau Tan Hang Tanya pula Situ Di depan, di mulut gunung ini, Situ jawab Bagus, kau benar tidak mendusta berkata Tan Hang sambil tertawa Baiklah, aku kasih ampun padamu, kau boleh tak usah mati Di mulut pemuda ini mengucapkan demikian Tetapi tangannya dengan sebat sekali menepuk dua kali beruntun tubuhnya orang Situ Dengan begitu ia pukul remuk tulang pria-pai orang itu Hingga habis sudah tenaga dan kepandayan silatnya Untuk selanjutnya, meskipun Situ mengarti tok se-e Chiang Ilmu tangan jahat, ilmu itu tak dapat digunai lagi terhadap lain orang Sibuk ye pun tidak luput dari tepukan Tan Hang Kemudian anak dan ayah oleh Tan Hang dibawa keluar tenda Sekarang pergilah kamu Tan Hang memberi izinnya Atau lebih benar ia usir kedua orang shisi itu Bagaimana besok kita hadapi tenteranya yasian itu Tanya intiong sesudah Tan Hang kembali ke dalam tenda Tan Hang tertawa Sekarang baiklah kau tidur dulu, untuk beristirahat Jawabnya, kau percaya aku, dapat aku layani mereka Akan aku bikin kau tidak usah hilang muka Selagi intiong belum sempat mengatakan sesuatu Kengbeng mendahului ia Tioto aku, katanya sambil bersenyum Kau pandai sekali menghitung Segala apa seperti telah masuk dalam terkaanmu Apakah kau mengerti ilmu meramal hingga kau ketahui segala apa di muka Intiong cocok dengan pertanyaannya si nona Ia memang heran kenapa Tan Hang tahu segala niat musuh Hingga dapat dihindarkan ancaman bahaya hebat itu Sebenarnya ia ingin menanya Tetapi si nona telah mendahuluinya Ia jadi turut menantikan penjelasan Tan Hang tidak menjawab Hanya sambil kibaskan tangannya Dia tertawa pula Rahasia alam tak dapat dibocorkan katanya jenaka Besok pagi kamu akan ketahui sendiri Saudara In, sekarang kau tidurlah Intiong menjadi masgul Tetapi karena ia tidak dapat memaksa Terpaksa ia menurut saja untuk tidur Eh, hampir aku lupakan satu hal berkata Tan Hang Tiba-tiba, selagi orang hendak rebahkan diri Tunggu sebentar, adik tamtai Bagaimana dengan kakimu? Intiong awasi anak muda itu Kembeng sebaliknya mencoba-coba menggerak-gerakan kakinya Rasanya sedikit kaku Tak leluasa untuk dipakai bergerak Sahut nona ini Ia pulantas gulung kedua ujung celananya Intiong lihat kaki orang itu Dia terperanjat Hai, betismu merah dan bengkak Dia berseru Ini memang hal yang ia khawatirkan Tan Hang, bukankah tadi kau mengatakan Bahwa kau ada punya daya untuk mengobatinya Sekarang pemuda ini ingat perkataan si orang si Tio tadi Benar, Tan Hang menjawab Cepat, hanya aku hendak minta Kaulah yang tolong mengobatinya Intiong heran Ia mengawasi pula Si nona pun kurang mengerti Tan Hang merogok ke dalam sakunya Dari situ ia keluarkan sebatang jarum Kau pegang ini Ia berkata kepada si utusan kaisar beng Kau tahu jalan darah Yong Cho An Hiat di kaki itu Kau tusuk jalan darah itu dua kali Lalu kau tusuk dua kali juga jalan darah Hong Boe Hiat Besok pagi, bengkak dan tanda merah ini akan Hilang lenyap Jangan kamu berkhawatir Besok aku ajarkan pula caranya untuk menusuk dengan jarum ini Anak muda ini ajarkan bagaimana Intiong mesti menusuknya Yang lalu diturut oleh orang Shin ini Nona kengbeng cuma merasakan sakit sedikit waktu ditusuk Ia memang gagah dan berani Tusukan itu tidak berarti baginya Hawa udara di Watzu ini buruk Berkata Tan Hang Kemudian, ada orang-orang yang tidak keruan-ruan bisa sakit tulang-tulang kakinya seperti kau ini Adik Tam Tai Ilmu mengobati menusuk dengan jarum ini Tidak hanya dapat menyembuhkan segala penyakit sakit di buku tulang seperti ini Bahkan dapat menolong Orang yang telah menjadi pinjang Saudara In, tidak dapat kau tidak mempelajarinya ilmu menusuk jarum ini Intiong tidak menyahuti Tetapi di dalam hatinya ia kata Kengbeng tidak pengkor Untuk apa kau ngoce banyak seperti ini Tapi masih Tan Hang bicara lebih jauh Maka ia memotongnya Baiklah, masih ada tempo untuk aku belajar besok Memang, tak dapat kau tidak mempelajarinya Tan Hang berkata pula Apakah kau merasa sebang? Baiklah, kitab ini juga aku berikan padamu Eh, adik Tam Tai Kau harus anjurkan dia mempelajarinya Dan ia robek beberapa lembar dari kitabnya Lembaran robekan itu ia belesakan ke dalam tangannya Intiong Bukan main herannya utusan Raja Beng ini Hingga ia lupa untuk mengaturkan terima kasihnya Nona Tam Tai cerdas Ia heran kenapa Tan Hang begitu mendesak hendak mengajarkan Intiong Ilmu pengobatan menusuk jarum itu Tapi beda daripada Intiong Ia mengerti mesti ada sebab-sebabnya Maka itu, ia lantas tertawa Karena Tioto Ako bermaksud baik Kau terimalah ia desak si utusan Intiong terpaksa terima resep pengobatan jarum itu Karena Kengbeng telah mengatakan demikian Ia hanya tetap masih tidak mengerti Ia tetap merasa heran Bagus berkata Tan Hang tanpa pedulikan keheranan orang Sekarang dapat kau mengobati sendiri pada adik Tam Tai Aku tak usah mengganggu pula padamu Lantas ia undurkan diri Keesokannya pagi, Tan Hang adalah yang paling dulu bangun dari tidurnya Malah dia terus pergi ke tenda Intiong Akan banguni utusan Kaisar Beng itu Bagaimana lukanya adik Tam Tai Inilah pertanyaannya yang pertama-tama Intiong tertawa Ilmu pengobatanmu dengan jarum itu benar-benar Liahai sekali Ia menjawab, tadi malam, belum lewat setengah jam Sehabis dia ditusuki dengan jarum Dia sudah lantas bisa bergerak dengan merdeka seperti biasa Kalau begitu, sekarang kita dapat berangkat dari sini Tan Hang bilang Kau perlu ketahui, di belakang kita masih harus terjadi suatu pertunjukan sandiwara yang menarik hati Intiong tidak mengerti, ia heran Peristiwa apa lagi yang dimaksudkan pemuda ini? Dia bicara begitu tenang dan gembira Bukankah mereka akan menghadapi pula pasukannya, ya Sian? Bagaimana pasukan itu hendak dihadapinya? Ia juga tetap heran kenapa Tan Hang ketahui mereka terancam bahaya dan datang malam-malam untuk menolongnya Oleh karena ia tidak tahu apa yang si anak muda bakal lakukan Terpaksa Intiong serahkan pimpinan kepada si anak muda itu Seperti sudah diketahui, di dalam pertempuran semalam, dari delapan belas pahlawannya Intiong, tiga telah terluka Tetapi semua mereka pandai menunggang kuda Maka itu, utusan ini ditahkan mereka pergi ambil kudanya barisan penyerbu di bawah pimpinan si Tzu itu Di tempat pertempuran masih ada kudanya pasukan itu, binatang-binatang itu tidak kabur semuanya Dua puluh di antaranya dipilih dan diambil Setelah semua sudah siap, orang mulai keluar dari lembah itu Baharu rombongan ini tiba di muka gunung Dari sebelah depan mereka sudah dengar suara dari banyak kuda berlari-lari Pada itu tercampur seruan-seruan dari pasukan yang buyar Itulah mirip pasukan yang kabur tunggang-langgang, Intiong utarakan dugaannya Tan Hang tertawa mendengar pengutaraan itu Pertunjukan sandiwara akan segera dimulai Ia berkata dengan penyambutannya Kamu tunggu dan lihat saja Mereka berjalan terus, hingga mereka melewati jalan yang menikung Dari sini mereka lantas lihat debu mengepul di sebelah depan mereka Lalu tertampak mendatanginya satu pasukan tentera Mongol terdiri dari kira-kira 30 jiwa yang tidak keruan seragamnya Kudanya meringkik kecapaan Itulah pasukan yang kalut kalah perang Rombongannya Tan Hang berdiam mengawasi pasukan itu Yang datang menghampirkan mereka Di antara orang yang menjadi pemimpin maju ke muka sekali sampai di depan Intiong Terus ia angkat kedua tangannya Untuk memberi hormat seperti kera tentera Tionggoan Insusin telah tiba di negara kami Maaf kami telah terlambat menyambutnya Berkata dia Dengan susin dia maksudkan utusan Kaisar Tiongkok Kami adalah wakilnya Tai Su Yasian Sahuk perwira itu Kami ditugaskan menyambut Insusin yang telah tiba di negara kami Ah, Tio Kong Chu juga ada di sini Bagus Perwira itu lihat Tan Hang yang ia kenali Ia adalah Ho Chito, pahlawan nomor satu dari Perdana Menteri Yasian Menghadapi pemuda Siti itu Agaknya ia likat Walaupun udara lembab Ia mengeluarkan peluh di keningnya Tan Hang bersenyum Sungguh sempurna perlayanan Tai Su Kamu Ia berkata Sambil mengucap demikian Dengan tiba-tiba pemuda ini majukan kudanya Sampai di dekatnya Ngo Chito Menyusul mana sebelah tangannya Menyambar kepada satu perwira di sisi pahlawan nomor satu dari Yasian itu Lalu dengan paksa ia tarik tubuh orang Perwira itu bukan sembelarang perwira Walaupun ia telah kena dicekal Ia masih dapat membuat perlawanan Begitulah, setelah tangannya tak berdaya Ia ayun kedua kakinya Untuk menendang orang yang mencekuk padanya Akan tetapi Tan Hang sudah Bersedia untuk segala apa Ia mendahului menotok Maka perwira itu lantas diam Bagaikan mayat hidup Kejadian ini ada di luar dugaan siapa juga Terjadinya sangat cepat Semua orang menjadi terkejut dan heran Ngo Chito tak dapat menahan sabar Tio Kong Chu Mengapa kau berlaku begini Tidak tahu aturan dia menegor Tan Hang tidak guberi stegoran itu Ia terus kerjakan kedua tangannya Lebih dahulu ia robek seragamnya si perwira Terus ia buka baju lapis kulitnya Hingga tertampak bebukong orang Dimana terlihat satu tanda yang luar biasa sekali Ialah cacahan huruf cat Sama dengan bangsat Huruf itu adalah huruf Chojie Tulisan ringkas Siapakah yang tidak tahu aturan Tan Hang Tanya sambil tertawa Kau pernah pelajari huruf Tionghoa Kau kenal huruf ini Bukan? Haa Syukur aku sempat membuat tanda Sambil berkata demikian Pemuda ini lemparkan tubuhnya perwira itu Ke arah Ntiong Maka satu pahlawan segera menyambutnya Untuk diringkus Insusin Berkata Tan Hang Sekarang kepada Ntiong Si utusan Kaisar Beng Perwira ini adalah si bangsat Yang tadi malam dapat meloloskan dirinya Dialah yang bernama Ma Ichan Salah satu pahlawan di bawahnya Taisu Yasian Silakan kau bawa dia untuk dikembalikan kepada Taisu Yasian itu Ngochito jadi sangat gusar Hingga ia seperti lupa segala apa Ia angkat geloknya Dengan itu ia serang Tan Hang Si anak muda tidak tinggal diam saja Segera dengan pedangnya ia menangkis Untuk melayani bertempur Setelah beberapa jurus Dengan tiba-tiba ia tertawa berkakakan Apakah belum cukup kau rasakan kesengsaraan yang tadi malam kau dari Taisu Yasian? Kau ingin terjatuh ke dalam tanganku atau ke dalam tangannya musuh dari Taisu Yasian? Ngochito tercengang tetapi segera dia mencaci Jadinya tadi malam adalah kau yang mengacau Binatang lalu dengan bacokan Toapek Hoasan sama dengan menggempur gunung Hoasan Dia menghajar dengan bengis Tan Hang seorang pemberani Ia kerahkan tenaganya Ia menangkis sambil membabat Maka itu pedangnya Pedang pekin kiam si mega putih Lantas bentrok keras dengan golok pahlawannya Yasian itu Sebagai akibatnya bentrokan itu Ujung golok Ngochito telah terpapas buntung Atas mana dia segera larikan kudanya untuk menyingkirkan diri Sekalipun kau hendak lari Tak dapat kau wujudkan itu Berkata Tan Hang sambil tertawa Kau lihat di sana Siapa itu yang sedang mendatangi? Tan Hang menunjuk ke depan Dari mana seekor kuda kelihatan lari mendatangi cepatnya bagaikan terbang Hingga seperti tertampak hanya sebuah bayangan putih Ketika Tam Tai Keng Beng sudah lihat tegas siapa si penunggang kuda itu Dia berteriak bagaikan bersorak Kaka Orang yang tengah mendatangi itu memang Tan Tai Miming dan binatang tunggangannya adalah kuda putih Chiawya Sai cuma kepunyaannya Tan Hang Ngochito kenali jenderal itu Ia kaget hingga semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya Meski begitu masih sempat ia memanggil Tan Tai Chiang Kun Tan Tai Miming menyambut dengan tertawanya yang nyaring Bangsat, sekarang akan aku bikin kau kenal kepada Tan Tai Mi Ming ia berkata Oleh karena mereka telah datang dekat satu pada lain Miming segera serang pahlawannya Yasian itu Yang hatinya sudah kuncup Hingga dia tidak dapat menangkis atau berkelit lagi Maka sekali hajar saja Dia telah dibikin rubuh terjungkal dari atas kudanya Miming benci pahlawan itu Ketika baharu ini Yasian titahkan Ngochito kurung Tio Chong Chiu Ia telah diperhina Sekarang setelah ia letakkan jabatannya Ia dapat tidak memandang-mandang lagi Begitulah ia umbar penasarannya itu Ngochito ada punya sisa kira-kira 30 serdadu Mereka itu semua kenal Tan Tai Miming sebagai satu pahlawan perang watstu yang kesohor gagah Maka itu menampak jenderal itu Bahna takut dan kagetnya Beberapa serdadu telah rubuh sendirinya dari kudanya Yang lainnya, semua lari kabur Tanpa menghiraukan tentara yang kabur serabutan itu Tan Tai Miming lompat turun dari kudanya Untuk belenggu Ngochito Sebenarnya ia hendak lantas bicara kepada Ntiong dan Tan Hong Tad kala utusan kerajaan Beng itu perlihatkan Roman kaget Lihat, Yasian sungguh berani Dia kirim pasukan perang besar Dia berseru sambil memandang ke depan Tangannya menunjuk Tan Tai Miming berpaling Lantas dia tertawa Itulah bukan pasukan perang Yasian Katanya Sebentar saja Pasukan tentara itu telah tiba Lalu yang menjadi kepala perang Menghampirkan Tan Tai Miming dan bicara Setelah mana Jenderal ini ajar kenal orang itu kepada utusan Beng ini Nyata pasukan perang itu adalah pasukannya suatu suku bangsa Ketuanya yang telah marhum telah binasa di tangannya Yasian Lalu ketuanya yang sekarang Dipaksa Yasian tunduk kepadanya Tapi ketua ini membangkang Justeru dia dapat tahu ada bentrokan di antara Yasian dengan Atzu Tiwan Dia lari ke pihaknya Tiwan Dia pun bergabung dengan Tan Tai Miming Tadi malam Ngo Chito memimpin tentara yang berjumlah 500 jiwa Dia hendak menyambut rombongannya Situ dan Sibu Kie untuk menyergapin Tiong Tetapi Tan Hang keburu datang dan mengatur siasat Tan Hang sendiri pergi langsung menolongi Inti Yong Miming bersama barisan suku bangsa itu Mencegat barisannya Ngo Chito Yang mereka serbu Dalam pertempuran Malam muta rata itu Pasukan Ngo Chito kena dipukul rusak Hingga dia kabur bersama sisa serdadunya Kira-kira 30 jiwa itu Sampai dia ketemu Tan Hang dan rombongannya Inti Yong itu Lacur baginya, sisa serdadu-serdadunya Yang barusan lari serabutan Semuanya kena ditawan barisan suku bangsa itu Maka ludaslah pasukannya Yasian itu Setelah mendengar pembicaraan antara Tan Tai Miming dan ketua suku bangsa itu Serta Tan Hang juga Baharulah Inti Yong seperti sadar dari mimpinya Jelas semua itu adalah Tan Hang dan Miming yang mengaturnya Dengan dapat bantuan barisan suku bangsa itu Maka usahanya Ngo Chito Atau lebih benar usahanya Tai Su Yasian Dapat digagalkan Lebih kebetulan lagi Tan Hang menyelusup ketang si musuh Ia jadi ketahui rencananya Ngo Chito dan Si Tu Yang bekerja menurut titahnya Yasian Tan Hang dan Miming pun sama-sama bekerja dengan baik dan berhasil Yaitu memperoleh kemenangan Pahlawan Yasian yang bernama Ma I Can itu mula-mula menggabungkan diri pada Ngo Chito Dia melihat tanda unggun dari situ Maka dia lantas berangkat untuk memberikan bantuannya Apalacur, dia tidak sanggup lawan Inti Yong Dia kena dihajar utusan Beng itu Sesudah mana, Tan Hang dapat kesempatan untuk mencorat-corat huruf cat sama dengan bangsa di bebekongnya tanpa dia merasa Tentu saja, karena kena tertawan, dia tidak dapat buka mulutnya lagi Ketika Inti Yong dan si ketua suku membuat pertemuan, mereka saling menghadiahkan hatta, itulah adat kebiasaan dari suku bangsa Mongol ini Hatta itu adalah semacam sapu tangan sutera, tanda dari penghormatan Kemudian mereka berembuk akan mengambil putusan, ialah Ngo Chito dan Ma Ichan diserahkan kepada Inti Yong sebagai orang-orang tawanan Ketua suku bangsa itu peroleh semua orang tawanan serta alat senjatanya dan lainnya kepunyaan pasukannya Ngo Chito itu Inti Yong tidak dapatkan kerugian suatu apa, malah kudanya semua telah didapat pulang Ketua suku bangsa itu girang bukan main, sebab ia peroleh banyak kuda, ransum dan alat senjata Maka di waktu ia hendak berpisahan dari Tan Hang beramai, berulangkah ia mengaturkan terima kasihnya Seperti Tan Hang pun mengucap banyak terima kasih terhadapnya Mereka berpisahan sesudah barisan suku bangsa itu mengantar sampai di luar mulut lembah Inti Yong melanjutkan perjalanannya sesudah tengah hari, matahari memancarkan cahayanya hingga buyarlah hawa dingin Ia merasa gembira sekali Bukankah ia telah lolos dari ancaman bencana dan berbalik menjadi peroleh kemenangan? Beruntung tadi malam ada kau ia berkata kepada Tan Hang Ya Sian hendak membuat runtuh kepadaku, siapa tahu, sebaliknya dialah yang berbalik terjatuh ke dalam tangan kita Tan Hang bersenyum, ia tidak menjawab Into aku, tamtai kengbeng turut bicara, kau juga turut berjasa, karena kau pun tidak menjadi gentar atas serbuan musuh Nona ini jalankan kudanya berendeng dengan kudanya si utusan kaisar Ia pun gembira sekali, wajahnya berseri-seri Tan Tai Mimin awasi adiknya itu, lalu di dalam hatinya ia tertawa dan kata, kiranya bocah ini sudah punyakan orang yang dia penujui Ia senang mengawasi pasangan itu, tetapi ketika ia ingat Tan Hang, ia menjadi berduka untuk acu kongnya ini Bukankah Tan Hang dan In Lui menemui rintangan? Tan Hang juga nampaknya menjadi lesu, hilang kegembiraannya Sebelum itu ia ada bersemangat Di dalam kegembiraannya itu, Intiong seperti lupa segala apa Eh, mana In Lui tiba-tiba ia tanya si pemuda si Tio Kenapa ia tidak bersama kau? Apakah ia seorang diri berdiam di ibu kota Watzu? Pertanyaan ini sudah hendak dimajukan sejak kemarin tetapi tadi malam telah terjadi penyerbuan dasyat itu, yang membuat ia lupakan hal itu Tan Hang terdiam, ia mesti kuatkan hatinya Tapi ia harus menjawab Ia tidak bersamaku, sahutnya dengan tawar Ia telah pulang ke rumahnya untuk menjenguk ibunya Girang sekali Intiong mendengar jawaban itu Apakah ibuku masih ada di atanya? Malah aku dengar ayahmu juga telah pulang Tan Tai Miming menyelak sebelum Tan Hang menjawab Sengaja ia wakilkan pemuda itu, Seng Cukong Intai Jin, kamu sekeluarga dapat berkumpul Sungguh itu ada hal yang sangat menggirangkan Benarkah itu berseru Intiong? Ia girang bukan main Mustahil kabar itu bohong Miming membaliki Cuma, cuma apakah Intiong tanya, cepat Tadi Miming berhenti bicara karena tempo ia menoleh kepada Tan Hang Anak muda itu telah mengkedipkan matuk kepadanya Maka sekarang ia menjawabnya tak seperti apa yang ia hendak mengatakannya tadi Cuma karena jalanan ada jauh, entah mereka dapat susul kau atau tidak Demikian katanya Intiong tertawa Aku akan berdiam lebih lama beberapa hari di ibu kota Watzu untuk menantikan mereka, katanya Tapi, ketika ia tampak sikap adem dari Tan Hang, ia menjadi kurang puas Di dalam hatinya, ia berkata, ya, memang kami kaum keluarga yang bermusuhan dengan kaum keluarga Tio, dia mendengar ayahku masih hidup, tentulah dia menjadi tak bergembira Sebenarnya di akhiran juga, dia berpemandangan luas tetapi sekarang dia menjadi cupat pikiran Tapi ini ada baiknya juga, kesulitanku pun menjadi berkurang Dengan In Lui dia tidak dapat berpisah, tetapi sekarang mau atau tidak, dia mesti berpisah juga Setelah peristiwa yang hebat itu, berubahlah sudah kesan Intiong terhadap Tan Hang Bukan melainkan kebenciannya telah menjadi berkurang, malah permusuhannya telah seperti hilang sendirinya Ia hanya masih beranggapan bahwa di antara kedua keluarga itu tidak seharusnya ada pergabungan pernikahan Perjalanan telah dilanjutkan dengan tenteram, tidak ada rintangan apapun Maka berselang belasan hari, tibalah mereka dengan selamat di ibu kota Watzu Segera Intiong menunda dahulu di luar tembok kota, dari mana ia memandang ibu kota itu Ia lantas saja ingat banyak hal di masa mudanya, ketika ia turut alami banyak penderitaan Tapi sekarang, sebagai utusan kaisar, bolehlah ia angkat kepala Dalam pikiran ruwet tak keruan itu, air matanya turun berketel Ia tak tahu, ia mesti berduka atau bergirang Belum lama, mendada adat terdengar dentuman meriam tiga kali Menyusul itu, pintu kota telah dipentang lebar-lebar Nyata Raja Watzu telah dengar berita dari tibanya utusan kaisar Tionggoan dan karenanya dia mengirim wakil untuk menyambutnya Malah Yasian juga turut mengirimkan wakilnya, guna menyambut utusan itu Hanya wakil ini menjadi heran apabila ia tampak di antara perutusan Tionggoan itu tidak beserta Ngocito dan barisannya Sedang seharusnya Ngocito yang mesti mengiringi perutusan itu Ia tentu saja tidak ketahui, Ngocito dan Ma Ichan sedang terkurung rapat dalam sebuah kereta keledai yang dibawa utusan kaisar Beng itu Sementara Tio Tan Hong dan Tantai Miming sudah sejak siang-siang pisahkan diri dari Intiong, mereka pergi menuju ke pintu kota yang kedua untuk pulang ke rumah mereka Perdana Menteri Yasian di dalam gedungnya juga menantikan kabar hal tibanya utusan Tionggoan itu Ia tidak usah menanti terlalu lama akan terima kabar dari wakilnya Ia memang tak tentram hatinya, duduk salah berdiri salah, maka kabar yang diterimanya ini membuat kagetnya bukan kepalang Ia terima keterangan bahwa utusan Tionggoan datang cuma bersama 18 pengiring serta beberapa pelayan wanita Bahwa semua pengiring itu nampaknya gagah, pakaian mereka mentereng, tidak ada tanda-tanda bekas mengalami penyerangan yang membuat pakaian mereka tidak keruan atau kuda lelah dan manusia letih Dari halnya Ngochito dan 500 serdadunya, jangankan orangnya, walau bayangannya pun tak tertampak Yasian kaget berbareng sangat heran Ngochito dan Maichan kosan dan pintar, mereka ada bersama 500 serdadu pilihan, malah dibantu pula oleh situ serta orang-orangnya Tidak seharusnya mereka gagal, umpama gagal pun, mesti ada orangnya yang lari pulang untuk mengabarkan Kenapa sekarang tidak seorang juga yang kembali? Mustahilkah utusan Tionggoan itu ada bangsa malaikat? Demikian Yasian tanya dirinya sendiri, hingga ia jadi berpikir keras Malam itu, karena ia terus menunggui warta dari Ngochito, sama sekali ia tidak tidur sekejap pun juga Keesokannya, dari pagi hingga tengah hari, ia masih menanti-nanti, sehingga datanglah kabar tibanya utusan Tionggoan itu, yang membuat keheranannya sampai di puncaknya Di hari kedua, pagi-pagi Yasian kirim wakil kepada Ntiong, untuk undang utusan itu Ntiong terima undangan itu Sudah selayaknya ia berkunjung kepada Perdana Menteri Watshu Ia datang dengan ajak empat pengiring berikut sebuah kereta keledai Tapi ia datang sesudah jauh siang, hingga selama itu, Yasian mesti menahan napas untuk menantikan padanya Heran Yasian waktu jauh siang itu ia diberitahukan tentang kunjungannya utusan Tionggoan sambil membawa sebuah kereta keledai Apakah mereka bawa banyak barang antaran untuk ku Yasian menduga-duga Mestinya hadiah itu barang-barang yang berat sekali Ia lantas berikan titah, pengiring mesti menunggu di tangga di muka pintu besar Supaya si utusan seorang diri yang dipimpin masuk ke dalam ruangan besar di mana ia menantikan Ntiong bawa sikap agung-agungan Ia berjalan di lorong di antara dua baris pengawal yang seragamnya mentreng dan romannya gagah Semuanya menyeka golok, tombak dan pedang terhunus Yasian telah pasang matanya Ia tercengang ketika ia lihat romannya utusan ini Ia merasa bahwa ia seperti pernah bertemu dengan utusan itu Berbareng di otaknya segera berbayang satu utusan lain dari kerajaan Beng Itulah inceng, utusan dari 30 tahun yang lampau Itulah utusan yang di negara Watzu hidup sebagai pengembala kuda selama 20 tahun Tapi hatinya tak pernah dapat dibikin ciut, yang semangatnya terus berkobar-kobar Sekarang utusan yang muda ini mirip benar dengan utusan yang tua dahulu itu Intiong unjuk hormatnya kepada perdana menteri Watzu itu yang membalasnya Ia lantas persembahkan barang-barang hadiah, seperti kemalap putih dan lain-lainnya Inilah keharusan di antara kedua negara, sebagai tanda menghormat kepada menteri dari negara yang dikunjunginya itu Hadiah itu bukan barang sangat berharga tetapi toh tepat untuk suatu menteri Selama itu tetap dia bawa sikapnya yang agung, bukannya jumawa, bukannya merendah Setelah penyerahan hadiah itu, Yasian minta belajar kenal Di dalam hatinya ia kaget akan dengar utusan ini seorang siin Sungguh kebetulan katanya sambil tertawa Pada 30 tahun Seng lampau, utusan yang datang juga siin Malah sekarang ada terlebih kebetulan pula berkata Intiong sambil tertawa Pada 30 tahun yang lampau itu adalah Seng kakek yang menjadi utusan Dan pada 30 tahun kemudian, ialah sekarang ini, aku adalah cucunya si kakek itu Taisu, bukankah ini ada suatu hal yang bagus sekali? Air mukanya Yasian berubah, akan tetapi ia mencoba akan mengatasi diri Begitulah ia paksa tertawa Benar bagus, benar bagus begitu katanya Walau bagaimana, Perdana Menteri ini tak dapat sembunyikan keheranan dan kagetnya Hingga sikapnya menjadi tidak wajar pula Intiong merasa sangat puas, ia tertawa bergelak-gelak Ia lalu mendesak Kali ini aku menjadi utusan Sebelumnya aku telah pelajari juga ilmu mengembala kuda Demikian katanya, disengaja Jikalau sudah datang waktu keperluannya Aku bersedia berdiam lama di dalam negeri Taisu ini Yasian menjadi sangat likat Ia tertawa menyeringai Ah, intai jin, kau bergurau katanya Untuk menutupi kelikatannya Haha, haha, sungguh Taisin suka bergurau ia lalu berdehem Ia urut-urut kumis jenggotnya Taisin, aku justru hendak mohon maaf padamu Karena kami telah lalai dalam penyambutan kami Taisin sudah melakukan perjalanan jauh dan harus melintasi kota-kota dan gunung-gunung Tentu kau letih sekali Dengan kata-katanya ini, Yasian ingin simpangkan pembicaraan sambil berbareng memancing keterangan Kalau-kalau tetamunya mengalami sesuatu di dalam perjalanannya itu Ditanya begitu, inti yang tertawa dingin Aku tidak merasa letih, demikian penyahutannya Hanya ketika aku memasuki wilayah negara Taisu Di tengah jalan kami telah hadapi beberapa begal kecil Yasian kaget di dalam hatinya Kalau cuma begal kecil, itulah pasti bukannya Ngochito, pikirnya Ia lantas menanya, di tempat manakah Taisin ketemu orang jahat itu Pembesar setempat di sana telah melalaikan tugasnya Nanti aku periksa dan hukum padanya Ia nampak kaget tetapi kali ini, kagetnya itu kentara Inti yang tertawa pula Itulah tak usah, katanya Berhubung dengan pemegalan itu kami tidak mendapat rugi apa-apa Di sebelah tugasku, Taisu secara perseorangan aku hendak menghadiahkan sesuatu kepada Taisu Hanya yang tidak berarti Yasian bersenyum, ia nampaknya gembira Janganlah berlaku sungkan, Intai Jin, katanya, merendah Oh, tidak, tidak, Taisu, Inti yang bilang Aku mohon Taisu perkenakan pengiring-pengiringku supaya barang hadiah itu yang berada di dalam kereta boleh dibawa kemari Oh, tentu saja boleh Yasian berikan perkenannya dengan cepat Di dalam hatinya, ia kata, nyata dugaanku tidak meleset, barang-barang di dalam kereta itu ada bingkisan untukku Akan tetapi barang ada demikian berat, mestinya barang yang tidak seberapa berarti Senang hatinya Perdana Menteri ini, sedang tadinya ia tidak puas terhadap sikap agung-agungan dari utusan itu Hadiah itu berarti suatu muka terang baginya Ia jadi tidak terlalu pikirkan, hadiah itu barang berharga atau bukan Ia lantas perintahkan supaya pengiringnya si utusan diberi izin untuk membawa masuk bingkisan itu Inti yang mengaturkan terima kasih Ia perlihatkan wajah berseri-seri Empat pengiring utusan Tiongkoan itu bertindak masuk dengan menggotong dua bungkusan karung goni yang besar Yasian mengawasi, ia menduga kepada suatu barang keluaran Tiongkok, semacam hasil buminya Ia tertawa di dalam hati Ketika ia menduga utusan ini tentulah seorang melarat Sampai di depan Yasian dan siknya, keempat pengiring lalu turunkan bungkusannya dengan dibanting keras Berbareng dengan itu terdengar teriakan aduh yang tertahan Kemudian, tanpa tunggu titah lagi, mereka buka tambang yang mengikat mulut Karung itu, untuk keluarkan isinya karung, ialah dua tubuh yang teringkus, malah tubuh yang satu tanpa baju, hingga kelihatan dada dan bebokongnya, dan di bebokongnya tampaknya tercacahan huruf cat sama dengan bangsat Inilah hadiahku yang tidak berarti, yang aku harap Tai Su suka terima tanpa celaan, berkata Intiong sambil tertawa Tidak usah dijelaskan lagi bahwa dua orang yang teringkus itu adalah Ho Chito serta Ma I Chan Karena mereka sudah teringkus lama, tidak heran kalau mereka jadi pusing kepala dan pegal kaku Kalau tadinya mereka tetap tak sadar akibat Toto Kan, seberlalunya Tan Hong, mereka telah dibikin ingat akan diri mereka Sekarang mereka lihat Yasian, mereka menyangka bahwa mereka telah ditolongi orang sendiri, saking kegirangan mereka sudah lantas berseru, Tai Su Yasian kaget, akan tetapi dia adalah satu orang besar dan cerdas, dalam sejenak saja dia bisa menduga kepada kejadian yang benar, maka lantas dia perlihatkan wajah bengis Hai, dua begal cilik gak membentak? Kera bagaimana kamu berani ganggu utusan dari negara besar? Mana orang? Hukum rangka 300 rotan kepada mereka, lantas masukkan ke penjara negara, kemudian akan aku periksa dan hukum mereka Ngo Chito dan Ma I Chan menjadi sangat kaget, mereka lantas buka suara, untuk memberi keterangan, tetapi bentakannya pengiring Yasian telah mencampur baurkan suara mereka, yang pun segera digusur ke ruang belakang Intiong menyaksikan semua itu dengan tenang Tai Su repot, tidak seharusnya Tai Su diganggu segala begal kecil, ia berkata sambil bersenyum Mau tidak mau, mukanya Yasian menjadi bersemu merah Sungguh kedua begal itu telah membikin aku malu, ia berkata Dengan lagaknya dibikin-bikin Ah, ia menghela nafas Pasti, pasti akan aku hukum berat kepada mereka Intiong berdiam, dengan dinginnya awasi Perdana Menteri itu Dalam hatinya Yasian heran sekali Dua pahlawannya itu sangat tangguh Mereka memimpin 500 serdadu, juga dibantu situ dan rombongannya Tetapi mereka kena ditawan, tentera mereka lenyap tidak keruan paran Tidakkah itu luar biasa mengherankan? Ia pun merasa sangat tidak enak menampak sikapnya Intiong itu Si utusan dari Tiong Goan, maka dengan sendirinya, paras mukanya menjadi pucat dan merah padam bergantian Hari ini telah cukup aku permainkan padanya berpikir Intiong setelah melihat lagak orang itu Baiklah, aku tidak mendesak dia terlebih jauh, supaya dia tidak menjadi gusar, agar perundingan tidak terganggu karenanya Maka ia tertawa dengan pelahan dan berkata dengan sabar, Taisu, apa yang telah terjadi itu tidaklah aneh Di dalam sebuah negara, rakyatnya memang tidak kerata, tidak semuanya baik, mesti diantaranya ada beberapa yang jahat Harap Taisu tidak pikir pula tentang mereka itu Marilah kita bicara tentang maksud tujuan kita Mendengar itu, lega juga hatinya Yasian Benar apa yang kau katakan itu, Intaijin, ia menyaut Intiong keluarkan segumpal kertas Inilah rencana perdamaian kita, ia beritahu sambil serahkan kertas itu Coba Taisu periksa, itulah rencana perdamaian karangannya Kokiyoo Iekiam Bunyinya sangat sederhana Iekokiyoo meminta supaya kedua negara menjaga saja masing-masing wilayahnya Keduanya saling memperlakukan sama rata, jangan sekali ada yang melakukan penyerangan, supaya untuk selamanya tak lagi terbit perang Pada itu Iekokiyoo berikutkan syarat supaya Taisiang Hong yaitu Raja Yang Tua, Kaisar Beng Eng atau Kietin, yang tertawan di negeri Watzu, lantas dimerdekakan dan diantarkan pulang Setelah membaca rencana itu, Yasian berdiam Ia berpikir Sederhana rencana Tionggoan itu tetapi bertentangan dengan rencananya sendiri Ia hendak kemukakan perdamaian menurut Kera Dahulu, yang telah dibikin antara kerajaan Song dan Liao Kim, ialah kerajaan Beng mesti menempati kedudukan yang terlebih rendah Dengan negara Watzu harus ada perhubungan bagaikan paman dengan keponakan Negeri Watzu sebagai paman, Tionggoan sebagai keponakan Serta setiap tahun kerajaan Beng mesti membayar upeti sebanyak 300 laksa telperak serta sutra 5 laksa kayu Tegasnya, dia hendak berdamai sebagai dia yang menang perang Maka sekarang tidaklah ia sangka, Tionggoan mengajukan syarat lain Dia telah berdaya, dia telah bekerja supaya utusan Beng itu terjatuh ke dalam tangannya supaya dapat dipengaruhi Tidak tahunya, keadaan menjadi kebalikannya Dia sekarang menjadi mirip payam jago yang kalah berkelahi Hingga rencananya sendiri yang dia bekal di dalam sakunya tidak berani dikeluarkan Tionggoan adalah satu negara yang mengenal tata sopan santun Berkatain Tiong apabila ia melihat orang berdiam saja Ia bicara dengan sabar tetapi berpengaruh Maka itu Tionggoan hendak berdamai dan bersahabat dengan negaramu sebagai kedua negara sederajat Sebagai saudara-saudara, semua peristiwa yang sudah lewat, tidak hendak ditarik panjang pula Dengan perjanjian ini, kedua negara sama-sama tidak mendapat kerugian Apabila Taisu memikir lain dan Taisu anggap Tionggoan boleh diperhina Tidak ada jalan lain, di tapal batas negara kami sudah sedia 10 laksa serdadu pilihan Kami bersedia untuk main melayani Taisu Suaranya utusan ini lemah berbareng keras Ia meminta tetapi pun ia mengancam, namun ia tidak meninggalkan adat sopan santun Pada mulanya benar Yasian telah berhasil menyerang Tionggoan dan memperoleh kemenangan Hingga ia berhasil menawan Kaisar Kietin Akan tetapi dalam peperangan lebih jauh, dipaksia Ia telah kena dikalahkan hingga terusir keluar dari kota Gambungkuan Maka dalam hal ini di antara kedua pihak tidak dapat dikatakan ada yang menang dan kalah perang Oleh karena itu, jikalau kedua negara mengadakan perdamaian, itu adalah hal yang pantas sekali Bicara hal kedudukan, Tionggoan lebih menang Sebab di bawah pimpinan Iekokyo, Tionggoan bersatu Di lain pihak, negeri Watzu terancam bentrokan di dalam Dia ada di pihak lebih lemah Hal ini diinsaf Yasian, maka ia suka membuat perdamaian Tetapi dasar ia seorang licik, ia masih hendak mencari kemenangan di atas angin Tapi ia menghadapi Intiong yang berani, ia jadi menghadapi kesulitan Utusan ini sukar dilayani, demikian pikirnya Nyata dia jauh lebih liahai daripada kakeknya dahulu hari Jikalau aku menayalayalan, bisa-bisa kedudukanku menjadi berbahaya Ia ingat ancaman bahaya dari pihaknya Atzuti Wan Baiklah, katanya kemudian, rencanamu ini dapat aku terima Sekarang tunggu saja sampai junjunganku telah memeriksanya Baharu kemudian kita bicara pula untuk mengambil keputusan Pembicaraan berjalan lancar, belum lewat 10 hari kedua pihak telah peroleh persetujuan Rencana Tiongkokan diterima baik, cuma beberapa kata-katanya saja yang diubah sedikit Telah ditetapkan, di hari kedua sehabisnya, pembubuhan tanda tangan Kaisar Tiongkok yang ditawan itu akan dimerdekakan Dia boleh disambut utusannya untuk diajak pulang Sementara itu Kaisar Kietin dipindahkan dari kamar tahanan ke dalam istana Raja Wadzu Diberikan sebuah ruangan di mana ia diperlakukan sebagai Raja yang terhormat Selagi perundingan perdamaian dilakukan, Tan Hang telah menulis surat kepada In Tiong Dia undang utusan Tiongkokan itu datang ke rumahnya In Tiong tampik undangan itu, ia masih ingat permusuhan di antara mereka Walaupun terhadap Tan Hang ia telah berkesan baik Karena itu, Tan Hang juga tidak datang berkunjung kepada utusan itu Dengan lewatnya seng waktu, datanglah malaman yang besoknya utusan Tiongkokan bakal ajak junjungannya yang tua berangkat pulang Malam itu In Tiong merasa tegang sendirinya Hingga di tempat kediamannya, ia jalan mondar-mandir tak hentinya Ia memikir untuk tidur tetapi tak dapat ia lakukan itu Di pihak lain, juga ada dua orang yang merasakan ketegangan sebagai In Tiong itu Mereka adalah Tan Hang dan Aliahnya Hanya ada perbedaan pikiran di antara anak dan ayah itu Ketegangan Chong Chiu karena ia gembira berbareng masgul dan berduka Begitulah di dalam taman, sambil meloneng padelankan, ia mengadakan pembicaraan dengan putranya Selama beberapa hari itu, Tio Chong Chiu dapat diumpamakan sebagai pohon tua yang sudah kering Angin musim semi telah meniup sepoi-sepoi akan tetapi pohon tua itu tak bersemi pula Tak ada daunnya yang hijau Dia telah keram diri di dalam kamar tulisnya, sampai pun dengan putranya sendiri sedikit sekali ia bicara Sedang mengenai urusan tibanya utusan Tiong Goan, sama sekali tak sudi ia menyebut-nyebutnya Sikapnya yang luar biasa itu menimbulkan kekhawatiran di antara orang-orang sedalam gedungnya Tan Hang ingin sekali mengunjungi In Tiong, tetapi menampak keadaan ayahnya ini, tidak berani ia meninggalkan rumahnya Hanya pada malam itu, dengan sekonyong-konyong Tio Chong Chiu panggil putranya diajak jalan mondar-mandir di dalam taman Akan akhirnya si orang tua berdiri meluneng Lama daun membungkam, matanya mengawasi seng rembulan yang naik semakin tinggi dan semakin tinggi Di akhirnya dia menghela nafas, lalu dia bersenanjung Malam ini memandangi rembulan di dalam taman, lain tahun akan memandanginya seorang diri Benar-benar orang tua ini menggandangi seng rembulan, yang ia terus awasi saja Hingga ia pun dapat memandang seng mega yang bagaikan lautan Melihat seng mega itu ia seperti bermimpi pesiar di kanglam Ayah, memanggil Tan Hang dengan air matanya mengembeng Ia sangat berduka melihat sikapnya ayah itu Chong Chiu tertawa, sedih suaranya Kabarnya perdamaian telah ditanda tangani, berkata ayah ini Besok utusan kerajaan Beng bakal berangkat pulang, benarkah itu? Inilah yang pertama kali Chong Chiu menyebut tentang utusan Beng itu Benar, Tan Hang jawab ayahnya itu Utusan itu Sin, benarkah seng ayah menanya pula? Benar, seng anak menjawab pula Ia selalu menjawab dengan singkat Sudah berulang-ulang ia pikirkan, oleh karena In Tiong tidak ingin menemui ayahnya, ia juga tidak hendak menyebut-nyebut tentang utusan itu terhadap ayahnya Utusan itu tidak mensiasiakan tugasnya, berkata seng ayah, dia melebihi In Cheng dahulu hari Chong Chiu masih belum tahu bahwa utusan itu adalah anaknya In Teng atau cucunya In Cheng si utusan yang dahulu itu Tan Hang manggut, ia bersenyum Kalau begitu anak Hang, kau juga harus berangkat besok sekonyong-konyong ayah itu bilang Hatinya Tan Hang memukul Itulah soal yang ia telah pikirkan selama banyak tahun Ia tidak menyangka bahwa hari ini ayahnya itulah yang menimbulkannya Ia menjadi tidak keruan rasa Ia tahu dengan pasti Kalau besok ia berangkat maka untuk selama-lamanya ia tidak akan bertemu pula dengan ayahnya itu Berpisah hidup, berpisah mati, itulah hal yang sejak zaman dahulu dibuat duka orang Apapula sekarang ia akan berpisah kepada ayah kandungnya Sebisa-bisanya Tan Hang kuatkan hatinya Ia tahu, tidak nanti ayahnya izinkan ia pergi Dan bagaimana dengan kau, ayah ia balik menanya Tiba-tiba wajahnya Chong Chiu menjadi gelap, lalu ia tertawa Semua barangmu telah aku siapkan katanya Ini adalah yang terakhir aku mengurus keperluanmu Tan Hang terkejut, tetapi ia masih dapat kendalikan diri Ayah, katanya, jikalau ayah tidak pergi, aku pun akan tetap tinggal di sini menemani kau Tidak, kau harus pergi, berkata ayah itu Kau masih muda Tanta Chiang kun akan berangkat bersama kau Telah aku beritahukan kepadanya Tanta Chiang kun juga turut pergi berkata ini, yang menjadi heran sekali Hendak ia melanjutkan Dengan begitu, bukankah ayah menjadi bersendirian saja dan kesepian akan Tetapi ia batal mengatakannya Tidak dapat ia keluarkan itu Tio Chong Chiu, bersenyum Benar, sahutnya, Tantai Chiang kun Tiba-tiba satu bayangan berkelebat datang Atau Tantai Miming sudah berada di hadapan mereka Senyumannya Chong Chiu masih belum lenyap Hendak dia mengatakan, baharu aku menyebutkan T.J.O.Coh Atau T.J.O.Coh telah tiba akan tetapi Miming Dengan napasnya memburu, berkata, cukong, celaka Ayah dan anaknya itu terperanjat Chong Chiu belum pernah nampak jenderal itu demikian kesusung atau gelisah Ada apakah Chong Chiu? Tanya Gedung kita telah dikurung sahutnya Miming Tan Hang kaget Tetapi segera ia pasang kupinya Benar ia dengar suara dari banyak orang di luar gedung T.J.O.Coh Chiu bersikap tenang seperti biasa Mari kita keluar melihatnya Katanya, sabar Tan Hang dengan disusul Tantai Miming lompat ke tembok Dari situ mereka dapat lihat gedung telah dikurung beberapa lapis tentera Sedang di pekarangan depan Menghadapi pintu besar Ada bercokol sebuah meriam besar yang dinamakan Enji Toapau Bangsa Mongol adalah bangsa yang paling pertama membawa Mesyu ke medan perang Ketika dahulu dia malang melintang di Eropa, bukan sedikit dia mengandal atas meriamnya itu Tan Hang tidak sangka hari ini, meriam itu dipakai untuk menghadapi keluarga Tio Di belakang meriam besar itu tampak berdiri berbaris tiga penunggang kuda Di barisan depan itu adalah tentera Mongol yang memegangi obor cabang pohon cemara Ketika Tan Hang terlihat muncul di belakang tembok, tentera Mongol berteriak-teriak dengan seruannya yang gemuruh Anak muda ini berlaku tenang, ia mengawasi mereka itu. Untuk apa kamu datang kemari bentaknya dengan sabar? Akan tetapi suaranya ini terdengar terang sekali, suara itu berpengaruh, maka suara riuh berhenti dengan tiba-tiba. Ngo Chito tepuk kudanya untuk dimajukan, lalu mengawasi ke atas tembok, ia tertawa besar. Tio Tan Hong, hendak aku lihat, hari ini kau ada punya kepandayan apa dia berkata dengan Jumawa. Kau bilanglah, kau ingin hidup atau mampus? Apa yang kau artikan Tan Hong menegaskan? Jikalau kau ingin hidup, menjawab Ngo Chito, maka kau mestirlah dengan tanganmu sendiri kau belenggu semua orang yang berada di dalam gedungmu ini, kecuali ayahmu, yang boleh tidak usah diikat. Lalu kau pentang pintu besar untuk membiarkan kami bawa kamu ayah dan anak menghadap Taisu, supaya Taisu sendiri yang nanti memberikan putusannya. Hektometer Tan Hong perdengarkan ejekannya. Jikalau aku menolak dia tanya. Akan aku berikan kau ketika untuk memikirnya masak-masak, menyahut pula Ngo Chito, si pahlawan nomor satu itu. Kau harus ketahui, bukankah kau telah lihat tegas meriam besar ini? Walaupun kau bagaimana gagah pun tidak akankah sanggup lawan meriam ini? Akan aku beri kau tempo sampai jam lima untuk memberikan jawabanmu, jikalau kau berani menampik, atau jikalau kau berani membuat perlawanan, jangan salahkan aku, begitu terang tanah begitu aku lantas menempak ke arah kamu. Anak Hong, kau turunlah demikian suaranya Tio Chong Ciu selagi anaknya belum menjawab Ngo Chito. Tan Hong dan Miming lompat turun, akan hampirkan orang tua itu. Nampaknya Jahanam Yasian itu tidak puas sebelum dia mendapatkan aku, berkata Chong Ciu kepada anak dan jenderalnya itu, maka itu akan aku pergi kepadanya. Kau bersama Tantai Chiangkun ada punya kepandayan, dengan melihat gelagat, pergi kamu menyingkirkan diri. Tidak, ayah kata Tan Hong. Pasti sekali tidak nanti anakmu membiarkan ayah terhina Yasian. Chong Ciu berpikir sejenak, lalu ia tertawa nyaring. Sungguh bersemangat, sungguh bersemangat ia berkata. Kita tiga turunan berdiam di negara Watzu ini, kita menumpang hidup dengan menahan malu, semua itu telah cukup batasnya. Sekarang Tiongkok telah menjadi kuat, tidak dapat kita menerima malu terlebih jauh. Baiklah, kau biarkan aku bersama semua orang di dalam rumah ini terbinasa di sini, tetapi kamu berdua pergi kamu menyingkir dari pintu belakang. Tidak, ayah berkata Tan Hong dengan segala kepastian. Jikalau kita mesti terbinasa, mari kita binasa sama-sama. Cukong satu, Tantai Miming pun kata dengan gagah. Tio Chong Ciu mengalirkan air mata, akan tetapi ia tertawa. Sungguh kamu ada anak dan sebawahanku yang baik sekali, berkata dia. Ah, semuanya akulah yang remit-remit kepada kamu. Chong Ciu lantas ingat kekeliruan ayahnya dan ia sendiri. Mereka telah ambil siasat bekerja kepada bangsa Watzu, yang tenteranya mereka bikin kuat. Niatnya adalah untuk pinjam tentera itu guna menggempur kerajaan Beng. Untuk membangun pula kerajaan keluarga Tio, siapa sangka sekarang ia mesti makan buahnya yang pahit getir ini. Bukan saja Tionggoan hampir dimusnahkan Watzu. Sekarang mereka sendiri sekeluarga bakal menjadi musnah tertembak meriam. Dari luar segera juga terdengar lagi suaranya Ngochito. Hai, kamu sudah ambil keputusan atau belum? Ingat, paling lambat sampai hari sudah terang tanah, akan aku mulai menembak. Tan Hang menjadi sangat masgul dan mendongkol. Dia yang sedemikian cerdas, sekarang telah habis daya, tidak dapat ia memikir. Mengawasi ayahnya, pikirannya menjadi kalut, dia cuma bisa berduka dan bergelisah. Chong Chiu nampaknya sangat berduka dan bergelisah juga. Sementara itu, di lain tempat, juga ada seorang lain yang tak kurang gelisahnya daripada keluarga Tio ini. Dia adalah Topu Hwa, putrinya Perdana Menteri ASEAN. Topu Hwa telah mendapat tahu yang perdamaian telah didapat, malah kedua pihak telah menanda tanganinya, karena mana besok pagi, utusan kerajaan Beng bakal berangkat pulang. Ia tahu, dengan begitu, tentulah Tio Tan Hang akan turut perutusan Beng itu pulang ke Tionggoan. Hal ini membuat ia berduka dan gelisah, pikirannya menjadi bingung dan pepat, alisnya senantiasa berkerut. Ya Sian telah dapat lihat kedukaannya putrinya itu. Malam itu ia menenggak banyak susu macan, ia sangat bergembira. Sambil tertawa, ia kata kepada putrinya itu, Jangan kau bersusah hati. Tidak nanti Tan Hang turut berangkat. Aku ada punya daya upaya untuk besok membawa dia kembali. Kau adalah putriku satu-satunya, umpama kau menginginkan rembulan di atas langit, sanggup aku mengambilnya turun untukmu. Anak Hwa, kau lihat, bagaimana ayahmu menyayangimu. Topu Hwa girang dan bersangsi. Benarkah perkataan ayahnya itu? Ia tidak lihat ayahnya itu hendak mendusai padanya. Tadinya ia hendak tanya untuk menegaskan, akan tetap pisang ayah terus sibuk dengan araknya, terpaksa ia tutup mulutnya. Terus-terusan Topu Hwa berada dalam kesangsian, ia tidak tahu, ayahnya akan bertindak bagaimana. Sampai tengah malam ia masih belum tidur pules. Tiba-tiba ia dengar suara orang bicara di ruang tetamu. Ia ingin sekali dengar apa yang dibicarakan, diam-diam ia keluar dari kamarnya, ia pergi ke kamar tetamu itu. Ia umpetkan diri di belakang pinhong, pintu angin. Bab 30 Ada dua orang yang tengah berbicara di ruang tetamu itu. Yang satu Topu Hwa kenali sebagai ayahnya. Yang lain adalah kepala rumah tangga gedung Perdana Menteri yaitu Chong Kuan Wachaha. Utusan kerajaan Beng akan berangkat begitu terang tanah, apakah barang-barang hadiah kita sudah sedia semua demikian suaranya Yasian. Semua sudah disediakan lengkap, jawab Wachaha. Wachaha ini itu benar-benar sukar dilayaninya, Yasian berkata pula. Aku bersyukur kepada langit dan bumi, seperginya dia, kita bakal merasa aman dan senang. Bukankah Taisu hendak mengantar padanya Seng, kepala rumah tangga tanya. Kau saja yang wakilkan aku, Perdana Menteri itu jawab. Kau berikan alasan bahwa aku sedang sakit. Sri Baginda sendiri turut mengantar untuk memberi selamat jalan. Itu pun sudah suatu kehormatan besar baginya. Tidak tertarik hatinya topu hawa akan mendengarkan pembicaraan itu, maka ia ingin kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi belum sampai ia angkat kakinya, ia lantas mendengar hal lainnya. Meriam besar itu hebat, bagaimana kau rasa, suaranya akan dapat terdengar sampai di luar kota atau tidak demikian pertanyaannya Yasian kepada hambanya itu. Mungkin terdengar tetapi hanya sebagai suara petasan saja, sahut orang yang ditanya. Gedungnya Tio Chong Ciu itu terpisah dari pintu kota kira-kira 10 li lebih, suara meriam juga jauhnya 10 li, tetapi di waktu terang tanah, mereka tentunya sudah meninggalkan kota, sedang tembok kota pun sangat tebal, maka suara meriam itu tidak nanti terdengar nyata. Hamba percaya suara meriam itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang. Topu hawa terperanjat. Suara meriam? Gedungnya Tio Chong Ciu? Itu toh rumahnya Tio Tan Hong? Lain daripada itu, belum tentu meriam akan ditembak, terdengar pula suaranya Wau Chaha. Di bawah ancamannya meriam, mustahil mereka tidak akan menjadi jinak dan akan ikat diri sendiri untuk menyerah terhadap keputusan Te Isu. Tio Chong Ciu dan putranya adalah bangsa yang keras adat, berkata Yasian. Lebih-lebih Tio Tan Hong, dia lebih suka menyerah kepada kelemah lembutan daripada kekerasan. Aku lebih percaya mereka itu lebih suka mengorbankan diri daripada menyerah secara terhina. Perdana Menteri itu berhenti sebentar, terdengar dia menghela nafas. Tio Tan Hong itu pandai ilmu surat dan silat, dialah satu anak pandai, dia berkata pula. Maka sayang sekali dia tidak sudi bekerja. Di pihakku, sebaliknya di mana-mana dia justru mengganggu aku. Orang semacam dia itu jikalau diizinkan pulang ke negerinya, dia mesti akan menjadi ancaman bencana bagiku. Ah, harap saja seperti katamu dia suka menyerah kepadaku, jikalau tidak, dengan tidak pedulikan kesusahan hatinya Topu Hua, harus aku singkirkan padanya. Yasian ini sudah dengar keterangannya Ngo Chito dan Ma Ichan, maka taulah dia, orang yang menolongi Intiong yang membekuk Situ, yang memusnahkan 500 serdadu pilihannya, semuanya itu adalah perbuatannya Tio Tan Hong. Maka itu ia kaget berbareng gusar sekali. Tentu saja, karena perbuatan Tan Hong itu, hendak ia membalas sakit hati. Demikian ia kirim Ngo Chito ke rumahnya Chong Chiu, untuk ancam Chong Chiu dan Tan Hong menyerah terhadapnya. Kalau Chong Chiu dan puteranya terpaksa ditembak mati dengan meriam, itu harus dilakukan sesudah berangkatnya utusan kerajaan Beng. Terbangun bulu ramahnya Topu Hua mendengar tindakannya ayahnya itu, ia kaget dan sangat berkhawatir untuk Tan Hong. Nyata sekali bahwa Tan Hong terancam bahaya maut. Ia menjadi bergelisah di waktu ia mendengar suara kentongan sudah tiga kali. Itulah tanda bahwa segera juga Seng Fajar akan menyingsing. Syukur juga, setelah bicara sampai di situ, Yasian dan hambanya pada undurkan diri. Topu Hua sudah lantas undurkan diri ke dalam kamarnya. Ia hanya bingung juga disebabkan kamarnya berada di depan kamar ayahnya itu, selagi ia rebahkan diri untuk berpura-pura tidur. Kamar ayahnya itu masih terang dengan cahaya apinya, malah di antara kain jendela terlihat satu tubuh jalan mudar mandir menandakan Seng ayah masih belum naik tidur. Mestinya ayah itu pun tengah bergelisah. Aku mesti tolong Tan Hong demikian nona ini ambil putusan. Akan tetapi ia bingung juga bagaimana ia dapat keluar dari kamarnya selama ayahnya itu belum tidur pules. Hatinya nona ini terus memukul keras, matanya senantiasa mengawasi ke kamar ayahnya. Ia mengharap-harap supaya ayahnya lekas naik tidur. Lama rasanya ia menantikan, di akhirnya, dapat ia bernafas lega. Ia lihat api di kamar ayahnya telah padam. Ia lantas lompat bangun dari pembaringannya. Tapi mendadak ia ingat bahwa di luar kamar ada orang yang menjaga. Mungkin orang itu tidak berani merintangi padanya tetapi dia bisa membanguni ayahnya. Maka ia mesti berpikir pula. Dengan hati-hati nona ini membanguni budaknya, yang tidur dalam satu kamar dengannya. Lekas ambil dua poci arak, ia perintahkan. Kau bawa dan kasihkan kepada dua pahlawan yang menjaga di taman. Katakan kepada mereka bahwa karena hawa udara dingin, Taisu sengaja hadiahkan mereka arak. Sementara itu nona ini telah masuki obat pules, ke dalam arak itu. Selama menantikan lebih jauh, hatinya topu hawa terus memukul. Sekarang ia pun khawatirkan kedua pahlawan tidak kena dipedayai. Ia memasang kuping terus. Bahna tegangnya hatinya, ia ingin dapat menahan jalannya seng waktu. Akhirnya, budak perempuan tadi muncul dengan warta yang melegakan hati. Mereka minum tanpa curiga, keduanya telah tertidur. Demikian berkata budak itu, yang telah sekalian layani kedua pahlawan, supaya ia bisa mendapat kepastian dari hasilnya obat pules. Topu hawa sudah salin pakaian, ia telah mengenakan pakaian untuk jalan malam, maka setelah perintahkan budaknya berdiam di dalam kamarnya, ia segera lari keluar. Dengan hati-hati ia menyelusup di taman bunga, akan akhirnya lompat naik ke atas tembok, akan keluar dari gedungnya. Ketika itu tepat kentongan berbunyi empat kali. Pada malam itu, juga Intiong tak dapat tidur tenang. Karena ia sangat bergembira dengan hasil tugasnya itu. Bukankah Raja Watzu telah terima baik perdamaian? Maka besok hendak ia berangkat pulang ke negerinya. Ia akan pulang bersama Tai Siang Hong Kietin, kaisar tua yang ditawan musuh itu. Di pintu kota menteri dan raja akan bertemu, untuk berangkat bersama-sama. Itulah suatu kehormatan besar untuk pihak kerajaan Beng, karena Intiong sebagai utusan tidak usah pergi pula ke istana raja untuk pamitan. Dia akan pamitan sekalian di luar kota saja. Malam itu rembulan dan bintang-bintang ada terang sekali, cahayanya permai. Sambil meloneng, Intiong gadangi si putri malam. Melihat indahnya malam ini, besok tentulah udara terang, berpikir cucunya In Cheng itu. Musim dingin telah lalu, diganti dengan datangnya musim semi, di waktu begini pulang ke negeri sendiri, bagaimana menyenangkan. Seri Baginda juga tentu sangat gembira. Intiong pun bersyukur dan bergirang karena ia telah tidak membuat gagal tugasnya hingga ia tidak mendatangkan kehinaan untuk negaranya. Perdamaian telah didapat, raja yang tua juga bakal diajak pulang. Di dalam sejarah, hal ini adalah peristiwa yang jarang terjadi. Akan tetapi dalam kegembiraannya itu, ada satu hal yang membuat Intiong merasa sedikit tertekan. Itulah yang mengenai ayah dan ibu serta adiknya. Ia berbareng menantikan mereka tetapi mereka masih tidak kunjung datang. Mustahil mereka belum kataui tentang beradanya ia di negeri Watshu ini. Apakah mungkin San Bin tidak dapat ketemui mereka untuk memberitakannya? Karenanya, ia jadi berpikir. Intiong telah memikir untuk menanti lebih lama beberapa hari, akan tetapi di luar dugaannya bahwa perundingan perdamaian telah berjalan demikian lancar dengan dilakukannya penanda tanganan. Kietin pun mendesak untuk lekas-lekas berangkat pulang. Maka itu, kira bagaimana ia dapat menunda keberangkatannya itu? Kietin ingin lekas pulang, karena ia ingin lekas-lekas naik pula atas tahtanya. Ia seperti tidak mempedulikan hal di negerinya sudah. Ada raja yang baharu, bahwa soal itu mungkin akan menimbulkan kesulitan. Tentu saja karena keinginannya ini, ia tidak mau pikirkan Intiong ada punya lain urusan atau tidak. Sambil menggadangi si putri malam, Intiong juga ingat kepada Tio Tan Hong. Dia ingat Budi Orang. Berhasilnya tugasnya ini juga sebagian besar disebabkan bantuan sangat berharga dari Tan Hong itu. Maka ia merasa sangat menyesal yang di antara kedua keluarga ada permusuhan besar. Ia tidak dapat pergi ke rumah Tan Hong, ke rumah musuh kakeknya. Tan Hong sendiri pun tidak dapat mengunjungi padanya. Maka hal ini membuat ia maskul. Mengenai permusuhan kedua keluarga, Tantai Miming telah berikan jasa baiknya. Jenderal ini telah jelaskan kepada Intiong perihal cita-citanya Chong Chiu, bahwa Tan Hong tidak mengandung sesuatu prasangka. Maka ia dianjurkan suka bersahabat dengan Tan Hong, supaya permusuhan dapat dihabiskan. Tapi di depan matanya berbayang surat wasiat kakeknya itu, ia jadi bersangsi. Tidak dapat ia pergi ke rumah musuhnya. Toh ia merasa berat akan berpisah dari anak muda Siti itu, tetap ia ingat budi orang. Mungkinkah besok Tan Hong datang untuk berangkat bersama-sama aku demikian Intiong pikir. Karena pikirannya ini, hati Intiong menjadi bertentangan sendirinya. Di satu pihak ia ingin Tan Hong datang untuk berangkat bersama, di lain pihak ia harap-harap si anak muda tidak muncul. Jikalau dia datang dan berangkat bersama aku, bagaimana nanti aku dengan ayahku demikian kesangsiannya? Bagaimana dengan Inlui? Dapatkah Inlui mengorbankan perasaan hatinya? Bukankah nanti, ayah akan caci aku dan Inlui sebagai anak-anak putau? Intiong khawatir dikatakan sebagai anak putau, tidak berbakti. Maka itu, ia lantas menjadi menyesal dan berduka. Kusut pikirannya memikirkan permusuhan turun-temurun itu. Intiong meloneng terus, sampai jam 4. Di saat ia memikir untuk masuk tidur, untuk dapat melupakan segala apa, satu, pengiringnya datang dengan tindakan cepat. Ia pun dengar suara berisik di sebelah luar. Ada apa ia tanya? Seorang yang bertopeng, yang mengenakan pakaian untuk jalan malam, telah nerobos masuk kemari, dia ingin sangat menghadap Taijin, demikian ia diberitahukan. Dia masuk dengan jalan melompati tembok. Kelihatannya dia sebagai orang jahat tetapi mungkin bukan. Intiong menjadi haran. Baik, bawa dia menghadap ia berkata akhirnya. Ia berpikir dengan cepat. Dengan lekas satu anak muda dengan pakaian serbah hitam di bawah masuk, mukanya bertutupkan topeng, dan danannya sebagai orang Mongol, tetapi tubuhnya kecil dan langsing, sangat berbeda dengan kebanyakan pahlawan Mongolia. Kau ada punya urusan apa, waktu tengah malam begini datang untuk mohon bertemu dengan aku Intiong segera menanya. Siapakah yang menitahkan kau datang kemari? Anak muda itu, yang nampak cuma sepasang matanya yang celi sekali, metu itu memain dengan tajam. Mohon Taijin suruh mundur dahulu orang di kiri kanan, katanya pelahan. Tentu saja permintaan ini sangat mencurigakan, maka orang-orangnya si utusan justeru maju semakin dekat. Hati-hati Taijin memperingatkan yang satu, sedang kawannya maju untuk menggeledah. Si anak muda mundur, sinar matanya menyatakan ia berdongkol dan gusar. Intiong lihat sikap orang itu. Pergi kamu mundur ia titahkan orang-orangnya sambil memberi tanda dengan tangannya. Kami perutusan dari negara besar, kami biasa bersikap baik terhadap siapa juga, jangan kamu khawatir. Dengan terpaksa pengiring-pengiring itu undurkan diri. Intiong sendiri yang tutup pintu. Sekarang kau dapat berbicara, bukan ia bertanya sambil tertawa. Tetamu tidak diundang itu singkap topengnya begitu pun mantelnya, maka terlihatlah ia sebagai satu nona bangsa Mongol yang cantik. Aku ialah puterinya Yasian demikian kata-katanya yang pertama. Intiong terkejut. Ia sudah menduga pasti bahwa orang satu nona, tetapi yang ia tidak sangka bahwa nona ini ada puterinya Perdana Menteri Watzu itu. Silakan duduk ia segera mengundang. Ia agak heran atas maksud kedatangan nona ini. Ada urusan apakah ayahmu dengan aku? Kenapa ayahmu kirim kau kemari nona? Ia menerka Yasian ada punya urusan penting. Nona itu, ialah topu hawa, menggeleng kepala. Itu adalah tanda bahwa ia bukan utusan alihahnya. Tentu saja, utusan bang itu menjadi semakin heran. Ia mengawasi, ia tampak rumen yang gelisah dari nona itu. Intai jin, bukankahkah sahabat baiknya Tio Tan Hang nona itu lalu menanya. Aku maksudkan, bukankah Tan Hang sahabat baikmu? Habis kenapa Intiong balik menanya. Sekarang ini sudah jam 4, berkata si nona, yang tidak menjawab pertanyaan orang, sebentar lagi asal sudah terang. Tanah, Tio Tan Hang serumah tangga, tua dan muda, akan musnah menjadi abu yang beterbangan. Maka sekarang ini, jiwanya Tan Hang itu tergantung di ujung tanganmu. Kau hendak menolong dia atau tidak? Kembali Intiong menjadi kaget. Tentu saja, keheranannya pun bertambah. Sebenarnya, urusan apakah itu ia bertanya. Masih topu hawa tidak menjawab langsung. Ayahku sangat benci padanya sebab dia telah bantu padamu. Intai Jin, ia menjawab, ayah pun lebih takut lagi kalau Tan Hang pulang ke negerinya. Di sana dikhawatirkan dia lebih membahayakan negeri Watzu. Maka itu ayah telah kirim pasukannya mengurung gedungnya Tio Chong Chiu. Sebegitu langit terang, sebentar, gedungnya itu mau ditembak dengan meriam. Walaupun dia kaget dan berkhawatir, Intiong masih dapat berlaku tenang. Bagaimana caranya aku dapat menolong padanya? Ia tanya. Segera sekarang juga kau pergi kepadanya sahut si Nona. Oleh karena kecerdasannya, segera Intiong mengerti. Bukankah ia utusannya Tiong Goan? Bukankah dengan ia pergi ke rumah Tan Hang itu, Yasian tidak akan berani tembak gedungnya Tio Chong Chiu itu? Bukankah Tan Hang perlu dengan pertolongannya? Terang sudah, Yasian hendak menembak Tan Hang sesudah ia berlalu, supaya ia tidak ketahui kejadian itu. Biar bagaimana, sekarang hati Intiong menjadi sangat gelisah, bagaikan gelombang diserang badai. Kalau ia pergi kepada Tan Hang, itu artinya ia injak rumah musuhnya. Itulah hal yang ia sebegitu jauh tak sudi melakukannya. Dengan pergi ke sana, ia pun mungkin akan membuat gagal keberangkatannya. Sekarang adalah saatnya ia bersiap-siap untuk berangkat keluar kota, guna berangkat pulang. Di sana ia harus menemui Raja Watshu serta rajanya sendiri yang tua. Dengan kedua matanya yang tajam, Topu Hwa mengawasi utusan Tiong Goan itu. Kesangcian orang membuat ia gelisah, hatinya berdenyut keras, hingga air matanya hendak mengucur keluar. Kau hendak menolongi atau tidak akhirnya ia tanya sebab orang masih berdiam saja. Pikirannya Intiong pun menjadi sangat kusut, di depan kelopak matanya berbayang Roman Tan Hang yang demikian halus dan sopan tetapi gagah dan keren, orang yang telah menolong padanya di saat ia terancam bahaya. Lalu berbayang pula Roman Tan Hang tengah bersenyum berseri-seri. Dapatkah orang dengan Roman demikian tidak ditolongnya? Bisakah dia itu dibiarkan menerima kematiannya? Tegakah hatinya? Tidak menanti sampai Topu Hwa mengulangkan pertanyaannya, Intiong sudah berlompat ke pintu, untuk pentang itu sekeras-kerasnya. Lekas kirim dua orang ke istana Raja Watshu demikian serunya. Sekarang juga. Beritahukan pada pembesar pengawal pintu raja itu supaya disampaikan kepada rajanya bahwa besok aku batal berangkat. Mendengar suara sep itu, semua pengiring datang berkumpul. Kamu lekas dandan, mari kamu turut aku Intiong menitah. Pula. Aku hendak mengunjungi Tio Chong Chiu. Pada detik ini lupalah Intiong kepada sumpahnya bahwa sekalipun sampai mati tak nanti ia injak rumah musuhnya. Suara berisik itu membuat bangun tamtai kengbeng dari tidurnya. Nona ini segera muncul di ambang pintu. Kamarnya memang tidak terpisah jauh dari kamar utusan Tiong Goan itu. Maka ia heran akan menampak di depan kamar tidurnya Intiong ada satu Nona Mongol yang cantik. Nona itu penuh air mata pada mukanya tetapi dia bersenyum berseri, sedang tangannya menyekal keras tangannya Intiong. Adalah selagi Nona kengbeng ini berdiri tercengang, ia dengar Intiong mengatakan hendak pergi mengunjungi Tio Chong Chiu. Tentu saja ia menjadi bertambah-tambah heran. Bagus, adik tamtai Intiong berseru ketika ia tampak Nona itu. Mari, kau pun turut kengbeng heran dan kaget, ia pun menjadi sangat kegirangan. Sesaat itu, saking girangnya, ia sampai lupa segala apa. Sebenarnya kita sudah mesti pergi sejak siang-siang serunya dengan nyaring. Ia tertawa tetapi air matanya mengucur keluar. Telah meluap kegirangannya itu. Baharu setelah itu, ia tegur Topu Hwa, untuk saling belajar kenal. Gedung tetamu itu, yang menjadi gedung perutusan Tiong Goan. Tidak terpisah jauh dari istana Raja Watzu, juga terpisahnya dari rumahnya keluarga Tio Cuma kira-kira tujuli, maka untuk sampai di sana, apapula dengan menunggang kuda yang dikaburkan keras, tidak makan banyak tempo. Di waktu jauh malam seperti itu, dalam kesunyian, berlari-larinya kuda telah menyebabkan beberapa penduduk terbangun dengan kaget dari tidurnya, akan tetapi Intiong membawa lentera pertandaannya sebagai perutusan Tiong Goan, tidak ada orang yang berani merintanginya. Ia pun sengaja ambil jalan kecil, supaya ia tidak usah lewat di dekat istana Raja. Akau tetapi tepat di waktu ia baharu muncul dari jalan-anggur jalan terbesar di kota Raja Watzu itu, di ujung jalan yang menikung ke barat, di mana akan tampak gedung keluarga Tio, mendadak ada satu penunggang kuda yang menghalang di hadapannya. Aku adalah utusan Kaisar Beng. Siapa berani halangi aku Intiong membentak? Ia kaget dan heran tetapi ia tidak takut. Ia majukan kudanya. Penunggang kuda itu adalah seorang yang gesit gerakannya, kudanya terbentur keras dan ia terjungkal dari kudanya, akan tetapi ia dapat jumpalitkan diri, hingga ketika ia sampai di tanah, bisa terus berlutut di depan utusan itu, dengan kedua tangannya ia angsurkan kimpai tinggi-tinggi. Inilah firman dari Kaisar Beng. Intai Jin diminta menerimanya demikian ia perdengarkan suaranya yang nyaring. Intiong terkejut, ia segera mengawasi, sedang pengikutnya maju ke depan, akan angkat tinggi lemteranya, untuk menyului. Maka segera utusan itu kenali siapa pembawa firman itu, ialah salah satu siweye dari Kaisar Kietin yang kena ditawan bersama junjungannya dalam peperangan di Tawokpo. Memang, waktu Kaisar Kietin ditawan, bersama ia telah ditawan lima pahlawannya, yang menjadi sisa-sisa hidup. Mulanya kelima pahlawan itu dipenjarakan terpisah dari rajanya, tetapi sejak datangnya Intiong dan didapatnya perdamaian, mereka diserahkan kepada junjungannya, hingga mereka menjadi kumpul bersama, dapat mereka temani pula raja mereka. Kimpai, atau sehelai emas berukiran, yang menjadi barang pertanda antitah dari Kaisar, biasa dikeluarkan terhadap suatu panglima perang. Di jaman Ahalassong, ketika Gakhui difitnah, 12 kali dia telah dikirimkan Kimpai untuk memanggil dia pulang dari medan perang. Sekarang Kietin gunai itu untuk memanggil Intiong. Ia tahu ia masih termasuk raja tawanan, supaya Intiong mempercayainya, ia sengaja berikuti suratnya untuk memanggil lutusan itu datang menghadap padanya. Kimpai diberikuti surat Kaisar sendiri, titah pun dilakukan di waktu malam buta rata, bisalah dimengerti bahwa urusannya mesti sungguh penting. Maka itu Intiong menjadi terkejut dan bingung. Ia telah lihat, Kimpai dan surat tidaklah palsu. Tempo tinggal hanya kira-kira satu jam. Lagi satu jam langit akan menjadi terang. Dapatkah ia pergi menghadap dahulu kepada rajanya itu? Itu berarti tanhang serumah tangga akan habis dihajar meriam. Jikalau dia tidak taati firman, itu pun suatu kesalahan besar. Bagaimana sekarang? Kita pergi dulu ke rumah keluarga Tio, setelah itu baharu kita pergi pada raja berkata Kengbeng ketika menyaksikan utusan itu masih saja terbenam dalam kesangsian. Baiklah kata Intiong akhirnya. Si Wee pembawa Kimpai dan firman masih bertekuk lutut di depan kuda Intiong. Tidak berani ia berbangkit bangun. Pergilah kau kembali Intiong lantas berkata, kau beritahukan Sri Baginda, besok pagi kita tunda keberangkatan kita. Paling lambat sampai tengah hari, akan aku menghadap Sri Baginda. Masih saja Si Wee itu berlutut, tidak mau dia kembali tanpa bersama utusan itu. Justeru itu, dari arah belakang mereka, terdengar suara kelenengan kuda yang riuh. Segera tertampak satu penunggang kuda tengah kabur mendatangi. Setibanya segera penunggang kuda itu lompat turun dari kudanya dan berlutut di depan Seng Utusan. Dia juga Si Wee, salah satu pahlawannya Kaisar Kietin. Seperti Si Wee yang pertama, dia pun membawa Kim Pai berikut sehelai firman, kedua-duanya itu ia angkat tinggi di atasan kepalanya, untuk diaturkan kepada Seng Utusan. Firman itu berbunyi, utusan Intiong segera menghadap Kaisar di istana. Kali ini ada tambahan satu huruf segera. Gemetar tangannya Intiong selagi ia sambuti firman itu. Ia benar-benar bingung. Ia menjadi gelisah sendirinya, hatinya sangat tegang. Peduli apa firman itu berteriak topu hawa. Mari kita pergi lakukan tugas kita. Belum berhenti suaranya puterinya Yasian ini, kembali terlihat satu kuda dilarikan sangat keras ke arah mereka. Intai Jin, sambut firman demikian teriaknya penunggang kuda itu. Kali ini yang datang adalah bekas rekannya Intiong, yaitu Hoan Chun adiknya Hoan Tiong, yang menjadi pahlawan paling dipercaya Kaisar Kietin. Dia angkat kimpai dengan sebelah tangan, tangannya yang lain dipakai mengaturkan firman. Bunyinya firman sama saja dengan firman yang kedua, hanya kali ini, pada huruf segera ditambahkan dua bundaran yang menandakan urusan ada lebih daripada penting. Hoan Siawiye, sebenarnya apakah telah terjadi Intiong tanya dalam bingungnya. Aku juga tidak tahu urusan apa itu, sahut Hoan Chun. Aku cuma terima titah langsung dari seri Baginda yang menitahkan Tai Jin harus segera datang menghadap di istana, tak dapat berlambat lagi. Intiong menghela nafas. Ia mengerti pentingnya kimpai dan firman panggilan itu, ia pun sekarang berkulatir di istana ada terjadi sesuatu. Tidakkah tiga kali datang kimpai dan firman saling susul? Maka di akhirnya, ia putar arah kudanya. Baiklah kamu pergi terlebih dahulu, ia kata kepada kengbeng. Terus ia larikan balik kudanya, yang lantas diikuti ketiga si Hoan Siawiye pembawa kimpai dan firman itu. Tam Tai kengbeng menjadi sangat mendongkol dan penasaran. Sekarang ia telah ketahui dari Tupuhawa tentang bahaya yang mengancam keluarga Tio. Di dalam hatinya, ia kata, Tio Tan Hong telah tolong pemerintah dan negara kerajaan Beng. Sekarang kaisar yang tercelaka ini hendak permainkan jiwanya Tan Hong akan tetapi Intiong telah ambil putusannya, putusan itu sudah kembali, ia tidak dapat mencegahnya. Maka dengan terpaksa, dengan ajak delapan belas pengiringnya serta Tupuhawa ia lari terus ke rumah Tan Hong. Ketika rombongan ini tiba di sebelah barat jalan besar utama, di situ telah bersiap sedia pasukan dari Taiwiai dari ibu kota Watshu. Taiwiai itu sama dengan pangkat Kyubun Teotok dari pemerintah Beng. Pemimpin dari barisan pengiring Intiong segera maju ke depan. Kami datang atas titahnya Intaijin untuk mengunjungi Yusin Siang. Kamu ia berkata. Dengan Yusin Siang, Perdana Menteri Muda, ia maksudkan Tio Chong Chiu. Mana dia Insusin? Kamu bertanya si Taiwiai Mongol. Intaijin baharu saja menerima panggilan untuk menghadap Sri Baginda di istana, segeranya akan datang, sahut kepala pengiring itu. Jikalau begitu, baik kita tunggu sampai Insusin baharu kita bicara pula, bilang si Taiwiai. Kami mendapat titah untuk melindungi utusan kerajaan Beng. Dengan tidak adanya utusan kamu itu, kami tidak dapat bertanggung jawab. Kepala pengiring itu menjadi berdiam. Mari kita terobos saja menganjurkan Topu Hwa. Baharu si Nona berkata begitu, di depan mereka si Taiwiai sudah siap sedia dengan barisannya yang menantikan serbuan, selain anak panah, juga mereka itu mempunyai dadung-dadung kalakan kaki kuda. Tamtai kengbeng dan semua pengiringnya Intiong menginsiafinya, jikalau mereka memaksa nerobos masuk, urusan akan jadi hebat sekali, mungkin perhubungan di antara kedua negara turut terganggu pula karenanya. Lagi pula dengan jumlah yang demikian kecil, belum tentu mereka akan berhasil dengan serbuannya itu. Maka itu, mereka cegah Topu Hwa. Mari kita bicara kepadanya, Nona Tamtai kata. Ketika itu si Taiwiai sudah masuk ke dalam barisannya, pengiringnya Intiong teriaki dia untuk diajak bicara, dia diam saja tidak menjawabnya. Bukan main gelisahnya rombongan Nona kengbeng ini, mereka bagaikan semut-semut di atas kuali panas. Bagi mereka tidak ada jalan lain kecuali menantikan kembalinya Intiong. Mereka mungkin dapat bersabar untuk menanti tapi bagaimana dengan Tan Hong? Dengan sendirinya, Seng waktu berlewat terus. Tau-tau telah terdengar suara genta di atas pintu kota, yang berbunyi lima kali. Menandakan cuaca akan menjadi terang. Topu Hwa terpengaruh oleh kegelisahannya, tiba-tiba ia berseru, terus ia larikan kudanya maju ke arah barisan, untuk pergi ke gedung Perdana Menteri Muda. Kengbeng kaget, ia mencoba mencegah tapi gagal. Serdadu mongol lihat mendatangi satu Nona bangsanya, mereka heran, hingga walaupun panah telah siap sedia, mereka tidak berani menarik gendawanya untuk memanasi Nona. Juga tukang mengalak kuda tidak berani gunakan dadungnya untuk bikin kuda si Nona terjungkal. Dalam cuaca masih remeng-remeng itu, tentera mongol itu cuma lihat tubuh si Nona dan kudanya yang lari mendatangi, mereka tidak bisa melihat tegas romen muka orang, adalah sesudah Nona itu datang semakin dekat. Di antara terangnya banyak obor, di antara mereka ada yang kenali puterinya Perdana Menteri mereka. Di antara bangsa mongol, pergaulan antara pria dan wanita tak ada pantangan seperti bangsa Han. Topuhua sendiri gemar sekali menunggang kuda dan men panah, maka itu ia banyak dikenal oleh perwira-perwira dan tentera-tentera bangsanya. Demikianlah kali ini, ia lantas dapat dikenali. Si Taiwiai sudah lantas maju mencegat Nona itu. Kami telah terima perintahnya Tai Su untuk melarang orang luar datang kemari dia memberitahukan. Sepasang alisnya Topuhua bangun berdiri. Apakah aku orang luar? Dia menanya dengan bengis. Aku juga sedang menjalankan perintah ayahku. Aku mesti lewat. Dan ia ke perak kudanya, untuk nerobos terus. Taiwiai itu heran menyaksikan putri Perdana Menterinya itu muncul dari dalam rombongan pengiring-pengiringnya utusan. Tionggoan, akan tetapi karena ia tahu betul si Nona adalah putri tersayang dari Perdana Menterinya itu, ia tidak berani bersikap keras, apapula si Nona sudah tunjukkan kemurkaannya. Terpaksa ia perintahkan pasukannya membagi jalan. Setelah tembusi penjagaan, Topuhua menoleh ke arah timur sambil langkat kepalanya, dari itu ia telah melihat di pangka langit sudah mulai memancar sedikit cahaya terang. Di dalam gedung menteri muda orang pun bergelisah sekali, mereka juga bagaikan semut-semut di atas kuali panas, kecuali Tio Chong Chiu seorang. Ia tidak bergelisah sama sekali, ia tidak pikirkan soal kematian. Juga Tan Hong tertampak tenang, hanya di dalam hatinya ia sangat masgul. Ia telah mesti menghadapi nasib hebat dengan di saat-saat terakhir itu ia tidak dapat melihat Inrui. Semua hambanya menteri muda duduk berkumpul di kaki tembok pekarangan, dari luar tembok mereka sering-sering dengar suara dari pihak tentera Mongol yang tengah mengurung mereka. Itulah suara yang merupakan ancaman-ancaman maut. Semua orang dengar bunyinya kentongan tiga kali, lalu empat kali. Di daerah utara ini, Seng malam agak lebih panjang, akan tetapi di saat genting sebagai ini, orang merasakan Seng malam itu pendek. Dengan tentu Seng waktu berlalu, dan bayangan-bayangan dari kematian datang saling susul. Suara tentera di sebelah luar terdengar semakin tegas. Rasanya belum lama kentongan berbunyi empat kali, lalu datang menyusul yang kelima kalinya. Tan Hong menghela nafas. Ia berlutut di depan ayahnya. Ayah hendak memesan apa ia bertanya. Tio Chong Chiu usap-usap rambut putranya itu. Ia tertawa. Jikalau aku mati pada satu tahun yang lalu, aku mati dengan metu, tak meram, kata ayah ini, suaranya sabar. Tapi sekarang, akhirnya kau telah melakukan sesuatu untuk Tiongkok. Dan aku, aku juga telah dapat keluarkan sedikit dari tenagaku. Meskipun itu tak dapat menebus dosaku, aku toh merasa lega juga. Menteri muda ini tertawa, cuma suaranya tawar, bernada sedih. Tan Hong angkat kepalanya mengawasi ayahnya. Hatinya bercekat akan tampak wajah ayah itu sedikit berubah. Ia berdiam. Di saat seperti itu, apa yang ia hendak tanyakan pula? Ia dapat merasa, di saat dari kematian itu, ia seperti berada semakin dekat dengan ayahnya itu. Sebelumnya ini, ia tak pernah merasakan berada demikian dekatnya. Menyaksikan ayah dan anak itu, Tantai. Miming tertawa. Cukong, hari ini kita saling pamitan. Ia berkata. Lalu ia menjura tiga kali kepada junjungan itu. Hamba yang setia ini sudah ambil putusan, sebelum peluru meria musuh datang, hendak ia menghabiskan jiwanya dengan jalan membunuh diri. Ketika itu sudah jam lima, maka segera juga langit akan menjadi terang. Sekonyong-konyong terdengar suara berisik dari sebelah luar tembok. Cuaca belum lagi terang, apakah mereka hendak mulai menempak? Tanya Miming. Ia seperti berkata seorang diri. Segera ia bersiap dengan sepasang gaotannya. Bukan. Tidak mungkin berkata Tan Hong. Kenapa bukan Miming? Tanya. Rupanya ada orang yang datang menyahut Tan Hong. Ah! Orang tengah bertempur. Rupanya orang yang baharu datang itu telah bertempur dengan tentera Mongol itu. Lantas saja anak muda ini lompat naik ke atas tembok, hingga ia tampak di tempat kira-kira setengah lih, ada tiga penunggang kuda. Yang datang menerjang bahagian belakang dari tentera Mongol itu, sedang tentera yang di sebelah depan juga agak kacau. Di lain pihak, meriam besar masih tetap dihadapkan ke arah gedungnya. Tenteranya Ngochito adalah tentera pilihan. Atas titahnya, tentera itu menyerang tiga penunggang kuda dengan anak panah mereka, serentak serangan itu, maka di sebelah depan mereka terlihat tiga ekor kuda lompat berjengkrak tinggi sekali dan rubuh, karena perut dan kempolannya semua tertancap anak-anak panah. Lihai adalah ketiga penunggang kuda itu, selagi kuda mereka menjadi kurban, mereka sendiri bebas dari bahaya. Bertiga mereka membuang diri ketika hujan anak panah tiba. Setelah itu mereka berlompatan maju dengan sangat cepatnya, senjata-senjata mereka perlihatkan berkelebatannya cahaya-cahaya putih dan hijau. Ketika mereka dipanah pula, mereka semua menjatuhkan diri, hingga anak-anak panah melayang di atasan mereka. Secara demikian mereka merangsak terus. Tan Hang terus memasang meta, hingga akhirnya ia dapat melihat tegas tiga penyerbu itu, ialah Hong Tian Lui Chio Eng si geledek menggetarkan langit bersama dua saudara Hek Pek Moko, si hantu hitam dan putih. Hek Moko putar tongkat legioktungnya dan Pek Moko tongkat pegioktungnya, sedang Chio Eng putar pedangnya, pedang cengkong kiam. Itulah ketiga senjata yang memperlihatkan sinar-sinar hijau dan putih. Setelah ketiga penyerbu itu datang dekat, tentera musuh tidak dapat menggunakan pula panah mereka. Mereka terpaksa maju mencegat sambil berkelahi dengan rapat. Hek Moko dan Pek Moko mengamuk dengan masing-masing tongkatnya, mereka membuat kuda rubuh atau kabur dan musuh binasa, cuma musuh yang kosen yang bisa bangkit lagi untuk melakukan perlawanan lebih jauh. Juga Chio Eng telah menyerang dengan hebat sekali. Di saat ketiga penyerbu itu mendatangi ke tengah tanpa ada orang yang bisa merintangi mereka, baharulah Pek San Hoa Tsu yang menjadi sangat murka maju menghalau. Segera ia berhadapan dengan Hong Tian Lui yang dialantas serang dengan pukulan Tokpek Hoa San sama dengan menyerang gunung Hoa San dengan tongkat siantungnya yang besar seperti cawan. Imam ini adalah Su Heng atau kakak seperguruan dari Cheng Koko Atsu. Ilmu silatnya ada terlebih liahai daripada Ngo Chito, maka itu bisalah dimengerti hebatnya serangannya ini. Hong Tian Lui tidak juri terhadap penyerangnya ini, ia malah gusar yang ia dirintangi, maka itu dengan berani ia angkat pedangnya dengan apa ia tangkis serangan dasyat itu. Di antara suara nyaring dari beradunya kedua senjata, lelatu api pun menkerat seperti kembang api. Rubuh Pek San Hoa Tsu berseru. Tubuh Chio Eng ngampak sedikit terhuyung, akan tetapi dia tersenyum. Tidak mungkin sahutnya sambil tertawa. Dan selagi tertawa, dengan sekonyong-konyong, dengan kesehatan bagaikan kilat, dia membalas menyerang. Pesan Hoa Tsu andalkan tenaganya yang besar, ia tidak sangka sekali yang ia telah menghadapi seorang lawan demikian tangguh, sedang ketika kedua senjata bentroh, ia sakit. Tentu saja ia terkejut rasakan telapak tangannya, akan dapatkan musuh sudah menyerang pula, pedang menyambar-nyambar seperti tanpa manusianya, karena berbareng dengan itu, Chio Eng berlompat ke arah belakangnya. Hong Tian Lui kesohor untuk tiga macam kepandainya. Ialah ilmu menimpuk dengan batu hui Hong Chio, pukulan tangan geledek ngelui Chiang, dan pedang liapin kiam, terutama dengan pedangnya itu ia telah menjegoi di kalangan rimba persilatan, dan sekarang ia menggunakan pedangnya yang liahai itu, hingga musuhnya lantas menjadi kewalahan. Sekali diserang, Pek San Hoatsu dapat berkelit, kedua kalinya ia berhasil juga mengelakkan tubuhnya, tapi serangan kilat datangnya bertubi-tubi, maka untuk yang ketiga kalinya, ia mesti menangkis. Tak sempat ia berkelit terus-terusan. Kena berseru Chio Eng selagi ia menyerang untuk ketiga kalinya itu. Pukulan liapin kiam tertangkis siantung dari si imam, pedang itu tidak terpental seperti diharapkan imam itu. Sebab Chio Eng telah gunai kepandainya. Pedang hanya tertangkis membal, untuk terus digoreskan ke pundak musuh. Syukur bagi Pek San Hoatsu, dia telah pelajari ilmu kebal tiapausan sama dengan baju besi, maka dia tidak terluka hebat, dia tidak sampai rubuh karenanya. Karena itu, ketika ia dapat menotok tanah, untuk membuat tubuhnya dapat berdiri terus, ia segera berlompat menyingkir jauh kira-kira setombak, agar musuh tidak dapat susul padanya. Adalah niatnya, setelah menaruh kaki, dia hendak balas menyerang musuh itu tetapi ketika dia memutar tubuh, dia dapat kenyataan musuhnya itu sudah menyerbu ke dalam barisan. Bukan kepalang mendongkolnya imam ini. Dia telah ditinggalkan mentah-mentah oleh lawannya itu. Maka dia berniat mengejarnya, untuk mana dia sampai berseru dengan keras. Tiba-tiba, tengah dia umbar kemurkaannya, dia dengar dampratan dari arah depannya, bangsat setan yang menyebalkan, mari rasai tongkatku. Dia segera lihat musuh itu adalah seorang hitam, yang tengah berlari-lari ke arahnya. Untuk melampiaskan kemendongkolannya, dia lantas menyambut dengan sapuan tongkatnya. Lawan itu yang ternyata adalah Hekmoko, telah sampai dengan cepat, ketika ia disapu, ia menyambut dengan tangkisan tongkatnya, Lekjiyoktung. Maka bentroklah kedua tongkat yang panjang bagaikan Toya itu, suaranya nyaring dan hebat. Kesudahan dari bentrokan itu membuat Pek Sanhuatsu, yang andalkan tenaganya yang besar, semangatnya seperti terbang bahna kagetnya. Tongkatnya telah terlepas dari cekalannya dan terpental terbang tinggi. Ia sungguh tidak sangka yang lawannya ada jauh lebih tangguh daripadanya. Sementara itu, Hekmoko sudah menyerang, untuk membalasnya. Imam itu kecil hatinya, ia lompat ke samping jauhnya beberapa tindak untuk tolong dirinya. Akan tetapi apalah cur, justru itu di sampingnya telah tiba Pek Moko, si hantu putih. Hai, bangsat mendamperat si hantu putih ini, di dunia ini ada jalan kau tidak mengambilnya, di akhirat tidak ada pintu kau justru memasukinya. Kau telah datang ke hadapanku, mari rasai tongkatku. Dan ser melayanglah tongkat Pek Jiyoktung menyapu ke arah imam itu, hingga orang tak sempat lagi berkelit, maka sambil perdengarkan suara berisik, di antara jeritannya juga, Pek San Hoat Su rubuh terbanting, patah kedua kakinya. Selagi kedua hantu merangsak seru, Chiyo Eng telah dapat menoblos barisan musuh, terus saja ia perdengarkan suaranya yang nyaring, Leong Kieto Wut Chiyo Eng dari Hekse Echung mohon menghadap kepada Cukong. Nyatalah Hong Tianlui, ketua dari dusun Hekse Echung itu, ada turunan pahlawan kesayangannya Tio Suseng, yang telah diberikan pangkat Leong Kintow Wut, pangkat yang turun-temurun, maka sekarang Chiyo Eng telah tetap memakainya, dengan perkenalkan dirinya menyebut pangkat turunan itu. Secara begini juga ia masih tetap mengakui dan setia kepada junjungannya itu. Tio Chong Chiyo di dalam gedung dengar suaranya hamba itu, ia lantas saja mengucurkan air mata. Dengan pegangi pundak putranya, ia menyuruh mendaki tembok pekarangan. Anak Hong, kau suruhlah dia lekas angkat kaki dia kata kepada anaknya itu. Itu waktu juga telah terdengar teriakannya Hekpek, Moko, Hai, Tan Hong, Mengapa kau tidak menyerbu keluar? Sahabat-sahabat kekal telah datang, kau juga tidak menyambut? Nyatalah kedua hantu itu pun dapat menerobos pasukan musuh. Tan Hong tertawa sedih. Ia baharu hendak buka mulutnya ketika matanya menampak pasukan yang mengurung gedungnya itu mendadak berpencar ke kedua jurusan, hingga terbukalah suatu luwangan bagaikan jalanan atau lorong, berbareng tertampak juga meriam besar, meriam yang dinamakan Ang Ia Toa Pau sama dengan meriam berbaju merah, yang telah ditujukan ke arah gedungnya. Tadinya meriam itu terliling oleh berlapis-lapisnya barisan, sekarang terlihat tegas nyata. Menampak itu, Cioeng kaget bukan main. Ngo Chito pun segera berseru, siapa bergerak lagi satu tindak, akan aku menembaknya. Ancaman ini dikeluarkan oleh karena Ngo Chito percaya betul, tiga penyerbu ini mesti ada punya hubungan yang ngerat dengan Tan Hong dan aliahnya. Tapi ia cuma mengancam belaka. Sebenarnya tidak dapat ia menembak Cioeng bertiga, oleh karena meriamnya itu tidak dapat digeser lekas-lekas sekehendaknya hati, sedang waktu itu bunyi genta lima kali baharu lewat belum lama. Sebelum terang tanah, dia tidak akan berani lancang menembak. Apabila Cioeng bertiga lantas menyerbu, kurungan itu mungkin pecah, tetapi Hong Tianlui jari. Hekpek moko gusar bukan kepalang, keduanya lantas berkauk-kauk dalam bahasanya, bahasa India, yang lain orang tidak mengerti. Mereka juga tidak berani bergerak. Ngo Chito saksikan gertakannya berhasil, ia tertawa besar. Ia lantas menuding dengan goloknya, ia perdengarkan pula suaranya yang nyaring, semua mundur sampai seratus tindak. Atau aku akan menembak. Cioeng bertiga terpaksa menurut perintah itu, mereka mundur seratus tindak. Ngo Chito lantas saja perintahkan sejumlah serdadunya mengampar besi cagak tiga yang tajam di antara tiga penyerbu itu dan batas gedung menteri muda. Di sebelah itu, ia siapkan seratus serdadu panah, untuk siap sedia dengan panah dan busurnya untuk memanah ketiga penyerbu kalau-kalau mereka itu turun tangan. Cioeng bertiga jadi sangat berduka dan bingung. Sekarang tidak dapat mereka bergerak. Rintangan besi cagak tiga dan ancaman tukang-tukang panah itu ada sangat berbahaya. Ketika itu seng rembulan sudah turun ke arah barat dan bintang-bintang telah banyak berkurang, di timur telah mulai terlihat cahaya sedikit terang, maka tidak lama lagi, jagad pasti akan menjadi terang-benerang. Dengan pelahan-lahan cahaya gelap mulai berubah menjadi remeng-remeng, lalu dengan tentu, sinar putih mulai tertampak. Itulah pertanda seng pagi telah datang. Menampak perubahan alam itu, Ngochito pentang lebar kedua matanya, ia angkat kepalanya, akan memandang ke arah tembok. Bagaimana dia menanya dengan bengis? Tio Tan Hong bersikap tenang, dia tertawa dingin. Bagaimana apa dia balas menanya? Bagiku, meskipun terbinasa, aku ada bagaikan hidup. Tapi bagimu, walaupun kau hidup, kau bagaikan mampus. Tio Tan Hong Ngochito membentak pula. Jikalau kau tetap membangkang, tak suri menginsyafinya, aku cuma bisa menembak. Kau tembaklah Tan Hong menantang. Tak usah kau banyak bicara. Akan aku menghitung dari satu hingga sepuluh Ngochito masih berkata. Jikalau aku telah menghitung sepuluh tetapi kau masih dam saja, akan aku menembak. Bukankah semut juga masih menyayangi jiwanya? Maka kau pikirlah masak-masak. Tan Hong tertawa dingin, ia lompat turun dari tembok, sama sekali ia tidak menghiraukannya. Sejenak itu, sunyilah di luar dan di dalam tembok berkarangan, di dalam kesunyian itu lalu terdengar suaranya Ngochito, satu, dua, tiga, empat, ia telah mulai menghitung. Tan Hong dengar hitungan itu, ia cekal keras tangan ayahnya. Tantai Miming sebaliknya menyiapkan gaetannya, yang ia telah putar balik tajamnya ke arah dadanya. Suasana ada sangat sunyi tapi tegang. Lima, terdengar pula suara Ngochito. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Tantai Miming sudah mulai gerakan tangannya. Dia adalah seorang jenderal, dia cuma dapat membunuh diri tetapi tidak dapat dibunuh lain orang. Ujung gaetannya sudah menempel dengan dadanya, hingga tinggal sekali tolak dan tarik saja, dadanya itu bakal terluka sobek, perutnya akan pecah belarakan. Sehabis hitungan sembilan itu, lama tak terdengar suara sambungannya. Adalah kemudian terdengar teriakan halus tapi nyaring dan tajam, dilarang menembak. Ah, itulah suaranya seorang wanita seru Tantai Miming, yang saking terperanjat dan herannya sudah lantas lompat naik ke atas tembok, perbuatan mana dibarangi Tan Hong, yang tak kurang terkejutnya. Sekarang tertampak bahwa di sampingnya mariam besar ada satu orang nona Mongol sedang mengancam tukang tembak dengan goloknya. Topu Hwa, kata Tan Hong yang tapinya kaget juga. Ia heran. Putrinya Yasian angkat kepalanya akan memandang ke arah tembok, terus ia tertawa. Sekarang ini ia tidak berhias, rambutnya yang bagus pun kusut, tusuk kodenya cuma nyantel di rambutnya, hampir jatuh. Terang sudah bahwa ia telah datang dengan kesusu. Ngochito memandang si nona dengan matanya terbuka lebar. Dilarang menembak dia tanya. Siapakah yang perintahkan melarangnya? Apakah kupingmu pekak si nona balik tanya. Apakah kau tidak dengar nyata? Akulah yang melarangnya. Ngochito adalah pahlawannya Yasian, biasanya terhadap Topu Hwa ia sangat menurut malah bermuka-muka, maka itu si nona percaya ia akan dapat pengaruhi pahlawan ayahnya itu. Akan tetapi sekarang ini Ngochito telah dipesan si Perdana Menteri bahwa siapapun tak dapat merintangi sepak terjangnya itu. Maka itu dengan hormat sekali, Ngochito memberi hormatnya kepada putri majikannya itu. Aku telah mendengar nyata sekali, ia menyaut. Aku mohon tuan putri suka menyingkir lalu dengan mendadak ia berseru dengan titahnya, tembak. Kedua alisnya Topu Hwa menjadi bangun berdiri, bahna murkanya. Siapa menempah akan aku bunuh padanya ia mengancam, suaranya bengis. Ngochito, kau berani menentangi aku? Tukang tembak menjadi bersangsi, tangannya menyekali sumbu yang menyala. Tangan dan tubuhnya bergemetar. Tentu saja dia tidak berani menyulut meriamnya. Ngochito pandang si nona, ia tertawa-tawar. Aku cuma dengar titahnya Taisu, dia berkata, Ayahku menitahkan aku datang kemari justeru untuk sampaikan titahnya berkata si nona. Iyalah, jangan tembak. Sudah tentu Topu Hwa mengatakan demikian dengan terpaksa, dengan mendusta. Ia mengharap Ngochito nanti suka percaya kepadanya. Akan tetapi pahlawan itu dengar suara orang agak mengetar, ia telah tampak rumen tak wajar dari si nona, tidak dapat ia mempercayainya. Lagi-lagi ia memberi hormat sambil berkata, manakah titah surat tulisan tangannya Taisu pribadi? Topu Hwa masih tak sudi mengalah. Aku adalah putrinya, apakah aku mesti pakai juga surat titahnya? Dia membentak. Ngochito menjurah hingga tubuhnya melengkung. Tanpa ada bukti surat titah, Maaf, aku tak dapat menerima baik titah ini. Ia berkata pula, suaranya tetap hormat tetapi sikapnya keras. Aku minta dengan hormat supaya tuan putri suka mundur terus saja. Ia berteriak pula dengan titahnya, tembak. Tembak. Atau aku akan bunuh padamu. Inilah titah bengis untuk serdadu tukang tembaknya. Serdadu itu bergemetar kaki dan tangan, akan tetapi ia mentaati titah. Maka ia lantas sulut sumbunya. Sekonyong-konyong satu tubuh berkelebat menyambar. Apakahkah sangka aku tidak berani bunuh padamu demikian? Satu pertanyaan yang mengancam. Dan sebatang golok melayang. Serdadu tukang tembak itu belum sempat buka mulutnya, atau ia telah kena dibacok, menyusul mana, Topu Hwa menyambar dengan tangannya untuk memadamkan sumbu, sesudah mana, ia desakan tubuhnya ke mulut meriam. Siapa berani maju? Akan aku bunuh dia dia mengancam pula, suaranya sangat mendesak, suatu tanda bahwa dia sangat menahan nafas. Mochito tidak sangka tuan puterinya itu demikian nekat, ia menjadi bingung. Ia boleh gagah melebih Topu Hwa akan tetapi. Terhadap puterinya Yasian, majikannya, ia tak dapat langgar tubuh tuan puteri itu. Di saat sangat tegang itu, satu penunggang kuda lari mendatangi. Begitu tiba, dia lompat turun dari kudanya. Kenapa masih belum menembak dia berteriak dengan pertanyaannya? Dialah Chong Kuan dari gedung Perdana Menteri, namanya Wo Chaha. Chuan puteri melarang Mochito beritahu. Mukanya Wo Chaha merah padam. Tai Su menitahkan dengan lisan, dia berteriak, siapapun dia larang mencegah titahnya. Siapa berani merintangi, dia mesti dibunuh mati. Inilah surat titahnya. Dan dia tunjukkan surat titah itu dalam mana ada dijelaskan, walaupun puterinya terbinasa, petugas yang menjalankan titah itu tetap ada berjasa. Hatinya Mo Chito menjadi besar. Ma I Can, kau majulah ia beritiptah kepada rekannya. Kau minta Tuan puteri suka menyingkir. Tentu saja itu bukannya minta hanya paksaan. Topu Hawa menjadi kalap. Siapa berani maju dia berteriak. Sekarang rambutnya riap-riapan, tusuk kodenya telah terlepas jatuh. Dia nampaknya sangat beringas. Wo Chaha bertindak maju. Chuan puteri telah mendengar nyata dia berkata, suaranya dingin. Lekas Chuan puteri mundur, jangan membelar. Tai Su menitahkan Chuan puteri turut aku pulang. Dengan sekonyong-konyong Topu Hawa menjerit dengan tangisannya. Bukan main berdukanya ia. Inilah untuk pertama kali ia mengenal tabiat ayahnya itu. Ia adalah puteri tunggal, biasanya ayahnya sangat menyayanginya, segala macam keinginannya tentu diiringi. Siapanya nah di saat ini, ayahnya telah keluarkan titah yang diluar dugaannya, sampai pun ia sendiri boleh turut dibunuhnya. Sungguh ia tidak dapat menerka bahwa ayahnya ada demikian kejam. Nyatalah kesayangan ayah itu adalah kesayangan palsu belaka. Di dalam dunia ini di mana ada lain urusan yang dapat membuat seorang anak perempuan menjadi berduka melebih ini, apapunlah seorang anak perempuan sebagai Topu Hawa yang biasa dimanjakan? Percuma kau menangis, berkata Wo Chaha selagi si nona umbar kedukaannya. Jikalau kau tetap tidak hendak undurkan diri, aku akan berlaku tak sungkan-sungkan lagi. Mari lekas ikut aku pulang. Hebat kedukaannya Topu Hawa, lantas ia tak dapat menangis pula. Dengan tangan bajunya ia sekair matanya, tapi ia tak geser tubuhnya dari mulut meriam itu. Mukanya telah menjadi pucat, lenyap wajahnya yang cantik manis, sekarang romannya menjadi seram menakuti. Ma I Can, kau tarik dia, singkirkan padanya menitah Ngo Chito, yang cuma taat kepada Titah, hingga hilang rasa peri kemanusiaannya. Ia tak ingat lagi kepada putri majikannya itu. Ma I Can ini adalah pahlawan yang tubuhnya telah dicacahkan huruf bangsat oleh Tan Hong, ia memang tak dapat jalan untuk melampiaskan penasarannya itu, sekarang ia saksikan kelakuannya si putri, ia menjadi sengit. Ia memang ingin sangat memusnahkan Tan Hong serumah tangga. Tentu saja ia menjadi tidak senang dan gusar ada orang menghalangi kebinasaannya musuhnya itu. Maka itu, justru ada Titahnya Tai Suya Sian, ia menjadi besarnya alinya. Ia terus maju menghampirkan Topu Hua, untuk sambar tangan bajunya guna ditarik. Fuisi nona berludah. Maka tubuhnya Ma I Can menjadi kotor. Pahlawan itu melengak sebentar, lalu ia gerakan tangannya untuk mencekup bau nona itu. Ia berhasil, hingga kedua tangan Topu Hua kena ditelikung ke belakang sebelum nona itu sempat berdaya. Ma I Can gagah melebih nona itu, gerakannya pun sangat lihai, tidak heran kalau dia berhasil dengan aksinya itu. Topu Hua juga tidak sangka orang ada demikian berani, ia menjadi tidak berdaya. Akan tetapi kemurkaannya telah meluap-luap, ia menjadi nekat. Justru tubuhnya dibetot, ia sekalian tuburkan diri kepada tubuh Ma I Can. Ketika ini ia gunai untuk menggigit pundaknya pahlawan itu. Ma I Can kaget bukan kepalang, sakitnya pun bukan buatan. Inilah hal yang tidak pernah disangka pahlawan ini. Memang orang bangsa Mongol tidak keras adat istiadatnya sebagai bangsa Han yang melarang wanita dan pria sembarang berjabat tangan atau menempelkan anggauta tubuh satu dengan lain, tetapi biar bagaimana, Ma I Can tahu, ia tetap ada di antara majikan dan hamba dengan cuan puteri ini. Saking kaget dan sakit, ia terpaksa lepaskan cekalannya. Jangan pantang-pantang lagi. Hajar dia sampai pingsan wocaha memerintahkan sambil berseru. Ma I Can lantas sadar, ia turut ditah. Ia lantas lompat maju kepada si Nona. Tiba-tiba, ser, ser demikian suatu suara menyambar. Topu hawa mebekal panah tangan, barusan kedua tangannya tertelikung, dia tidak berdaya, sekarang setelah merdeka, justru Ma I Can maju, dia lantas saja menyerang. Panah itu adalah panah beracun, yang biasa dipakai di waktu berburu binatang alas. Sekarang panah itu digunakan dari jarak yang dekat sekali. Maka tanpa ampun lagi Ma I Can kena terpanah, masing-masing di bahagian kedua hatinya. Akan tetapi Topu hawa juga telah kena terpukul sampai rubuh. Wocaha kaget, dia lompat maju. Topu hawa berlompat bangun sebelum wakilnya Yasian itu sampai kepada dia berteriak, Tioto aku, bukannya aku tidak hendak menolongi kau, tetapi aku tidak berdaya dengan setakar tenagaku. Lalu dengan goloknya ia tikam dadanya sendiri, di waktu tubuhnya terhuyung-huyung hendak jatuh, ia jamret meriam dengan kedua tangannya, hingga ia dapat pelukim mulut meriam itu. Tan Hang berada di atas tembok pekarangannya, dia menyaksikan kejadian itu dengan tegas sekali, ia menjadi tercengang. Sungguh ia tidak sangka si nona menyintai dia demikian rupa, hingga sekarang nona itu berkurban untuknya. Tentu saja, ia menjadi sangat berduka, lenyap kesannya yang tak manis terhadap putri Yasian itu. Tadinya ia menyangka si nona centil. Mendadak ia menangis. Oh, adik Topuhawa, ia mengeluh. Aku terima cintamu. Akan tetapi Topuhawa telah binasa, dia tidak dapat mendengar suara kekasihnya itu yang memanggil dia adik. Topuhawa tidak terbinasa sendirian, Ma Ichan pun melayang jiwanya bersama ia. Parah lukanya pahlawan itu disebabkan sepasang panah beracun, jiwanya putus seketika itu juga, hingga tubuhnya tidak berkutik lagi. Ma Ichan terbinasa, Topuhawa juga bunuh diri, inilah di luar dugaannya Wo Chaha beramai. Mereka itu semua tergugu, tidak ada yang membuka suara. Baharu kemudian, Wo Chaha yang pecahkan kesunyian. Singkirkan tubuhnya itu. Tembak demikian titahnya pula. Ngocito maju, dia kerahkan tenaganya akan tarik kedua tangannya si Nona, supaya pelukannya Nona itu kepada meriam terlepas. Nona itu mengucurkan banyak darah yang membasai meriam. Menampak demikian, Ngocito memalingkan mukanya, tidak berani ia mengawasi wajah bengis dari puteri itu, yang mati tak puas. Dengan hanya satu gerakan tangan, ia bikin tubuh si Nona jatuh di sisi meriam. Setelah itu, ia gantikan si serdadu tukang tembak, ia nyalakan sumbu, ia sulut meriamnya, lantas ia lompat jauh ke samping. Tan Hang juga tidak dapat menonton lagi. Dia lompat turun untuk dengan tangannya yang kiri menarik ayahnya dan dengan tangan kanan membetot Tantai Miming. Sembari tertawa, tertawa sedih, ia kata, Ayah, Tantai Cian Kun satu, hari ini mari kita pergi bersama. Tantai Miming tidak lihat apa yang terjadi di luar tembok itu akan tetapi ia telah dengar titahnya. Ngocito, ia tidak memikir hidup lebih lama pula, lantas saja ia angkat guatannya. Sementara itu Intiong, dengan hati tidak keruan, telah pergi kepada Kietin, untuk menghadap junjungannya. Kietin ditempatkan di sebuah gedung di samping kanan istana Raja Wadzu, ke sana Intiong menuju dengan ditemani tiga pahlawan. Kapan pintu istana telah dibuka, orang melalui sebuah lorong yang berliku-liku. Di akhirnya, sampai juga orang di istana samping itu. Pengawal pintu segera masuk ke dalam untuk memberi laporan kepada Kietin Perihal tibanya Seng Utusan. Tidak lama, pengawal itu muncul kembali. Intai Jin diminta suka menanti di sini sampai ada panggilan, demikian katanya. Intiong heran. Ia memang tegang terus perasaannya, ia bergelisah. Seri Baginda memanggil aku untuk segera menghadap, mengapa sekarang aku mesti menunggu dia? Tanya. Seri Baginda sedang dahar Yano, dia belum dahar cukup, sahup pengawal itu, satu pahlawan. Intiong bergelisah terus, ia pun mendongkol sekali. Bukankah ia telah dipanggil berulangkah, dengan Kim Pai dan Firman? Kenapa sekarang Raja ada tenang-tenang saja? Apa artinya panggilan kilat itu? Setelah berselang sekian lama baharu muncul seorang kebiri bangsa Mongol, yang dipinjamkan kepada Kaisar Kietin itu. Hamba ini mengucapkan kata-kata mempersilahkan. Intiong segera masuk ke dalam, bukannya dengan bertindak hanya dengan berlompat, dua-tiga tindak menjadi satu. Setibanya di dalam ia tampak Raja sedang duduk dengan tenang di kursi malas, empat orang kebiri tanggung yang Raja Watzu kirim kepadanya tengah menumbuki bebokongnya dengan pelahan-lahan. Juga wajah Raja ini sangat tenang, tidak menunjukkan ketegangan hati. Dengan merasakan perutnya hampir meledak, Intiong memberi hormat sambil berlutut. Tiga kali ia mengucapkan Bansu F., Sri Baginda panjang umur. Menteriku, kau bangun dan duduklah berkata Raja itu, juga dengan sangat tenang. Intiong merayap bangun tetapi ia tidak berduduk. Ada urusan penting apa maka Sri Baginda memanggil. Hambamu dia bertanya. Kietin batuk-batuk. Ya, ya, ada urusan penting sekali, dia menyahut kemudian. Dengan mendadak saja aku ingat suatu hal. Besok kita akan berangkat pulang, tetapi sementara itu selama aku berada di negeri ini, aku toh telah menerima perlayanannya Raja Watzu. Dia adalah tuan rumah, aku adalah tetamu, dia menghormati aku, maka itu tak dapat aku tidak membalas hormatnya itu. Raja Watzu sendiri hendak mengantar aku berangkat, dia hendak mengantarnya sampai di luar kota. Kalau aku terima penghormatannya tanpa membalasnya, aku merasa itulah kurang tepat. Maka itu aku telah memikirnya, baiklah kau yang menyambut aku keluar dari istana ini, untuk terus keluar kota. Untuk pamitan dari Raja Watzu, aku akan kirimkan surat kehormatan. Umpama kata Raja Watzu tetap hendak mengantarnya, maka kita boleh tunggui ia di luar kota di mana aku sambut dia. Ini baharu namanya kehormatan saling membalas. Demikianlah adanya urusan penting sekali yang dinamakan Raja itu. Hampir saja perutnya Intiong meledak bahna mendelunya. Sekarang sebaliknya dia menjadi bungkam, cuma wajahnya yang menjadi pucat pasi. Kietin telah dibawa ke negeri Watzu di mana ia ditawan. Perlakuan bagaimana macam ia dapat sebagai Raja Tawanan? Mana kemerdekaannya? Tentang ini Intiong telah mendengarnya dari Tan Hong. Tapi sekarang, Raja ini melupakan derajatnya sebagai Raja, Raja dari Kerajaan Beng yang terbesar. Dia hendak mengirim surat mohon pamitan. Katanya dia hendak membalas penghormatan dengan penghormatan. Selagi bungkam, Intiong melirik kepada keempat orang kebiri, ia dapat kenyataan mereka itu pada bersenyum. Lantas saja hatinya bercekat. Adakah ini pikiran Sri Baginda sendiri tiba-tiba ia tanya. Ditanya begitu, Raja nampaknya terkejut. Segera wajahnya berbah. Intiong, insyafkah kawakan kesalahan bicara mudia menegur. Tentu saja ini adalah pikiranku sendiri. Raja ini telah mendusta. Sebenarnya dia telah dijadikan perkakasnya Yasian. Perdana Menteri Watzu itu menduga pasti, setelah minggatnya Topu Hwa, mungkin puterinya itu akan minta bantuannya Intiong. Maka itu di satu pihak ia mencoba untuk menghalang-halanginya, ialah dengan kirim wocaha kepada Ngo Chito, supaya ancaman kepada Tio Chong Chiu tetap diwujudkan, di lain pihak ia kirim utusan ke istana, untuk menemui Kietin, guna pedaya Kaisar Beng itu sambil diancam dengan gertakan. Ia ajarkan Kietin bagaimana harus memanggil Intiong datang menghadap. Ini pun suatu akal bagus untuk cegah si utusan dapat pergi menolongi Chong Chiu. Bahagian istana di mana Kietin ditahan berada di bawah pengaruhnya Yasian, tidak heran kalau di sini orangnya Perdana Menteri itu bisa keluar masuk dengan merdeka. Untung bagi Perdana Menteri ini, Kietin kecil hatinya, Raja ini takut dia tak diizankan Perdana Menteri itu pulang ke negerinya, maka dia telah kena dibujuk dan digertak. Begitulah dia pikir, janganlah karena urusan kecil ini nanti terjadi sesuatu perubahan, demikian dia paksa Intiong datang menghadap, sesudah mana, dia mencoba pakai pengaruhnya sebagai Raja untuk tindih utusan itu. Sehabis menegur, Kietin ubah pula sikapnya. Mengingat dengan tugasmu ini kau telah peroleh jasa, aku tidak akan menghukum padamu, dia berkata pula. Sekarang aku hendak mengirim surat pamitan kepada Raja Watzu dan kau menantikan di sini, setelah sebentar aku sudah menghadiahkan semua pegawai istana di sini, setelah terang tanah, kita akan berangkat bersama. Intiong tidak berdiam saja atas sikap rajanya itu. Seri Baginda, katanya, tak usah Seri Baginda mengirim surat pula, aku sendiri sudah memberitahukannya kepada Raja Watzu. Besok kita batal berangkat. Kaisar itu terkejut, hingga air mukanya berubah pula. Kau, kau bagaimana berani melancangi aku dia membentak. Oleh karena hambamu hendak melakukan kunjungan kepada Tio Tan Hong, Intiong beritahu terus terang. Kietin menjadi haran. Dia lantas tepuk meja. Kenapa kau hendak kunjungi Tio Tan Hong dia menegur. Apakah kau tidak tahu bahwa dia ada turunannya pemberontak Tio Suseng? Bahwa aku telah tidak keringkus dia untuk dibawa pulang bersama dan dihukumnya, itu telah menandakan kemurahan hatiku. Bagaimana kau justru hendak mengunjungi mereka? Hektometer, hektometer. Mana ada itu aturan? Intiong tidak jadi gentar hatinya karena teguran itu. Seri Baginda, tahukah Seri Baginda akan duduknya perkara dia menanya? Tahukah Seri Baginda sebab-sebabnya telah terdapat perdamaian di antara kedua negara dan Seri Baginda hendak disambut pulang? Ini memang benar ada kehendaknya Iekokyo-o, tetapi lebih benar bahwa semua ini adalah hasil usahanya Tio Tan Hong. Apabila tidak Tio Tan Hong yang ketahui betul keadaan di dalam negara Watzu dan ia memberitahukannya kepada Iekokyo-o, pihak kita belum tentu berani bersikap keras seperti sekarang terhadap negara Watzu ini. Mukanya Kietin menjadi pucat. Hektometer terdengar suaranya. Lalu dia bilang, Jadinya, menurut kau ini, Tio Tan Hong itu adalah satu menteri yang setia dan berjasa? Benar jawab Pintiong. Dia bersetia untuk negara. Kau berbicara untuk pemberontak? Kebaikan apa kau dapat rajat tanya? In Tiong sangat mendongkol atas pertanyaan ini hingga hampir tak dapat ia bicara, tetapi ia menjadi kaget sekali ketika ia dengar lonceng istana berbunyi lima kali. Selama menghadapi junjungannya ini, ia sampai melupakan seng waktu. Segera ia berkata, Sekarang ini Yasian justru hendak menempak keluarga Tio itu. Hambamu benar bermusuh sangat hebat dengan keluarga Tio itu, akan tetapi dengan hambamu bersedia menerima hukuman dari Sri Baginda, hendak hamba menolongi keluarga itu. Tentang kebaikan yang diterima, itulah. Tidak mengenai hambamu. Justru Sri Bagindalah yang terima kebaikan dari Tio Tan Hong itu. Hanya sayang Sri Baginda masih belum mengetahuinya. Iekokyo telah mengumpulkan tentera Sukarela dari seluruh negeri, dia dapat mengalahkan Yasian. Tahukah Sri Baginda dari mana datangnya belanja atau langsung untuk angkatan perang Sukarela itu? Sebagian besar dari itu adalah Tio Tan Hong yang membelanjainya. Kedua matanya kietin bagaikan terbalik, matanya itu mendelik. Apa? Apa kau bilang serunya berulang-ulang? Apa, apakah kau menteri yang telah makan gaji dari kerajaan Beng yang besar berani bicara demikian? Kau berani belai padanya. Apakah benar kau berani lawan rajamu? Matanya Inti Yong mengembeng air. Ketika ia melihat ke atas, ia dapatkan cuaca sudah mulai terang. Sedetik itu ia lantas ambil putusannya. Hambamu tahu, melawan raja berarti hukuman mati ia berkata. Tapi sekarang juga hambamu hendak pergi ke rumah keluarga Tio itu. Nanti setelah itu, untuk balas budi Sri Baginda, hambamu bersedia untuk kurbankan dirinya. Sesudah hambamu mati baiklah Sri Baginda minta Ie Kokyo Nanti mengirim utusan yang kedua untuk menyambut Sri Baginda pulang. Mendengar perkataannya menteri itu, Kietin kaget tidak terkira. Apa yang diharapkan siang dan malam adalah supaya dia dapat pulang ke negerinya, sekarang pengharapannya itu sudah tercapai, dia akan pulang besok untuk menjadi raja pula. Maka bagaimana itu dapat dihalangi karena urusan Intiong ini, yaa, urusan keluarga Tio itu? Kalau benar Intiong buktikan perkataannya itu, yaitu dia ditinggal pergi, mana dapat dia pulang seorang diri? Sampai kapankah datangnya utusan yang kedua? Dan utusan yang kedua itu tentu tidak secakap Intiong ini. Apakah karena itu mesti hancur lebur impiannya setiap malam untuk berkuasa pula sebagai raja? Baharu sekarang ia merasa jari. Menteriku, marilah bicara secara baik-baik, akhirnya ia minta. Yasian itu jahat, terhadap Sri Baginda dia tidak mengandung maksud baik, Intiong jawab junjungannya itu. Bahwa dia telah sudi membuat perdamaian dengan negara kita, itulah karena terpaksa, tak dapat dia tidak membuat demikian. Sri Baginda, daripada mempercayai Yasian, lebih baik menaruh kepercayaan kepada Tio Tan Hong. Sekarang hendak hambamu pergi. Kietin menjadi bergelisah sekali. Menteriku, tunggu dulu, ia menahan. Intiong sangat bergelisah tetapi karena rajanya memanggil, tidak dapat ia tidak menoleh. Sri Baginda hendak menitah apa dia tanya. Aku hendak pergi bersama kau, kata raja, suaranya menggetar. Raja ini mengecap demikian karena ia telah lihat, tidak dapat ia menahan lagi utusan itu. Sebenarnya ia jerik untuk berdiam lebih lama pula di dalam istana itu, ia khawatir Yasian nanti mencelakai padanya. Sama sekali ia tidak tahu hatinya Perdana Menteri Watzu itu. Yasian tidak nanti berani mencelakai ia, ia cuma digertak. Tapi ia sangat takut, ia tidak dapat memikir, maka ia anggap ikut Intiong adalah paling selamat. Permintaan itu adalah di luar dugaan utusan siin itu. Ia memandang kaisar itu, ia tampak muka yang pucat dan sikap kuncup, bagaikan kelinci yang juri terhadap seorang pemburu. Jauh sangat bedanya si Junjungan dengan sikapnya yang sangat galak tadi. Maka kepadanya datang dua rupa kesan, jemu berbareng kasihan. Nyatalah raja yang derajatnya berada di atas laksaan rakyat, sekarang menjadi demikian hina kelakuannya. Tapi walaupun begitu, ia memberi hormat sambil menekuk separuh dengkulnya, untuk terima baik perintah raja itu. Ketika itu cuaca telah menjadi semakin terang sebagai tanda seng pagi telah datang secara mendesak. Tunggu sebentar, aku hendak ambil bajuku, kata Kietin pula. Terus ia masuk ke dalam di mana dengan cepat ia buka lemari pakaian. Segera matanya bentrok dengan sepotong baju mantel dari kulit rase warna putih, yang bercampuran dengan lain-lain jubanya. Itulah baju ketika Kietin masih dalam tawanan di dalam menara batu yang Tan Hong telah berikan padanya, baju yang Tan Hong loloskan dari tubuhnya. Maka, menampak itu, ingatlah kaisar ini kepada hari yang tak terlupakan itu. Hatinya goncang dengan tiba-tiba. Tak tahu ia, ia mesti menyesal atau mendongkol. Dalam kesangsian, Kietin tidak samber mantel itu. Ia memilih yang lain-lainnya akan tetapi pilihannya tak tepat. Ia tidak dapatkan jubah yang ia anggap cocok dengan hatinya. Akan tetap piseng waktu berjalan terus, tak bersangsi seperti raja ini. Sinar matahari mulai menembusi jendela. Intiong di luar habis kesabarannya. Seri Baginda, harap maafkan hambamu. Hamba tak dapat menunggu lebih lama pula demikian. Utusan itu perdengarkan suaranya, suara nyaring tetapi tak tenang lagi. Suara menteri itu membuat Kietin tersadar dengan kaget, dengan tangan tidak tetap, dengan pikiran kusut. Ia sambar sembarangan saja sepotong jubah, terus ia keredongi tubuhnya. Ia pun menyahuti. Aku akan segera keluar. Dan ia lari keluar, akan susul Intiong. Maka itu, dengan bersama-sama mereka keluar dari istana tempat tahanan. Setibanya di luar istana, baharulah Kietin terkejut. Ia dapat kenyataan, tubuhnya telah berkerodongkan justru mantelnya Tan Hong. Tapi sekarang ia tidak dapat menghiraukannya pula, ia mesti ikuti utusannya dengan hati gelisah. Pengiring-pengiring Intiong masih terus dirintangi di tengah jalan. Baharu setibanya utusan ini sendiri bersama Kaisar Kietin, mereka diberi izin oleh si Taiwiae bangsa Mongol untuk lewati tempat jagaan. Ketika itu, langit sudah jadi terang. Intiong menunggang kuda, ia kaburkan binatang tunggangannya itu. Ia seperti dengar suara tertawanya Tan Hong yang manis, anak muda itu sebagai terbayang tengah menggapai-gapai terhadapnya. Di saat itu, apa yang dinamakan surat wasiat kulit kambing yang berlumuran darah, segala permusuhan hebat, semua itu bagaikan diusir lenyap oleh bayangannya pemuda si Taiwia itu. Cuma satu pikiran yang berpeta di otaknya utusan ini, ia mesti lekas sampai di rumah keluarga Tio untuk menolongi Tan Hong dari tangannya malaikat. Bukankan aku telah terlambat? Cuaca sudah terang, matahari sudah naik demikian pikirannya bekerja selagi ia kaburkan terus kudanya. Ia sangat menyesal yang ia tidak bisa jamret seng waktu, untuk menahannya. Syukur sampai itu waktu, masih belum terdengar suara meriam. Tapi Intiong menjadi semakin tegang hatinya, ia menjadi semakin gelisah, jantungnya memukul keras sekali. Ia merasakan dirinya seperti seorang hukuman mati, yang saat kematiannya telah tiba akan tetapi kampaknya si Al-Kojo belum juga dikampakan turun. Menanti waktu satu detik bagaikan menanti waktu satu jam. Kapankah seng peluru meriam bakal melesat keluar? Mungkinkah kelambatan setengah tindak akan mendatangkan kemenyesalan seumur hidup? Bagaikan kalap, Intiong cambuki kudanya. Hingga ia membuat raja ketinggalan jauh di belakangnya, ia menahan nafas ketika kudanya kabur. Akhirnya, tibalah juga ia di depan gedungnya keluarga Tio. Ia tampak satu serdadu Mongol sedang rebah tengkurap di samping meriam yang mulutnya menghadapi gedung dan tengah mengeluarkan asap. Ia lantas saja berteriak sekuat-kuatnya, ia pun mencambuki kudanya hebat sekali, hingga binatang itu berjingkrak lompat, kabur ke arah meriam besar itu. Di belakang utusan kerajaan Beng ini, delapan belas pengiringnya pun berteriak-teriak, utusannya kerajaan Beng tiba. Tan Hang tengah menantikan kematiannya tatkala kupingnya dengar suara sangat berisik itu di luar gedung. Mendadak saja, timbulah harapannya, hingga ia menjadi sangat girang. Ia berlompat, terus ia rampas gaotannya Tantai Miming di saat jenderal ini hendak habiskan jiwanya sendiri. Kau dengarlah serunya. In Tiong telah tiba lalu dengan pesat ia lompat naik ke atas tembok. Tio Chong Chiu telah tutup rapat kedua matanya tetapi sekarang dengan pelahan-lahan ia buka matanya itu. Siapakah yang datang ia tanya? Tak tegas ia dengar suara putranya. Dasar kita tidak bakal hilang jiwa sahutan Tantai Miming. Itulah utusan kerajaan Beng yang datang mengunjungi Jukong. Di saat itu, Chong Chiu sendiri pun sudah lantas mendengarnya dengan nyata. Hal ini membuat ia heran. Inilah di luar dugaannya. Ia bersenyum tetapi sebentar saja, atau lantas ia tunduk, untuk mengeluarkan napas panjang. Tan Hang di atas tembok melihat kudanya In Tiong lari mendatangi keras sekali. Tapi pun ia saksikan meriam besar, yang mulutnya diarahkan ke gedungnya, tengah mengepulkan asap putih. Mendadak saja matanya menjadi gelap, harapannya yang baru timbul tadi telah lenyap seketika. Hampir ia tak sanggup pertahankan tubuhnya. Tantai Miming lihat tubuh orang bergoyang seperti hendak jatuh. Hai, kau kenapa ia berseru dengan tegurannya? Tan Hang dengar teguran itu tapi ia tidak menjawabnya. Ia segera dapat atasi dirinya sendiri. Ia lantas berteriak ke arah luar tembok, saudara In, lekas menyingkir. Jangan kau antarkan jiwa. Di saat terakhir dari kematiannya ini, Tan Hang masih tunjukkan persahabatannya. Riuhlah suara di waktu itu. Suara yang satu dari kaburnya kuda, suara yang lain dari teriakan cegahannya Tan Hang. Adalah di saat itu, dengan tiba-tiba terdengar satu suara keras. Asap putih mengepul buyar, peluru pun melesat menyambar. In Tiong menjerit hebat, hatinya bagaikan tertindih gunung gempa, hingga putuslah harapannya yang terakhir. Tetapi ia dengar nyata bahwa suara meriam bukan seperti meledaknya meriandi di medan perang. Segera ia pentang lebar kedua matanya, mengawasi ke arah meriam itu, ke arah peluru yang melesat keluar mengikuti hembusannya asap putih. Peluru itu tidak menggempur gedung menteri muda hanya jatuh di tanah sesudah menyembur jauhnya kira-kira tiga tombak. Peluru itu jatuh ke tanah untuk terus bergelindingan beberapa kali, lain tercebur ke dalam selokan, hingga dia tidak menyebabkan perledakan dasyat. Meriam besar itu sudah gagal dengan tugasnya. Sumbu telah disulut tepat akan tetapi perledakannya tidak sebagaimana yang diharapkan. Sebab dari itu adalah karena darahnya Topuhawa, putrinya Yasian, Perdana Menteri Wadzu itu. Nona itu telah peluki meriam dengan darahnya masih mengucur, tanpa diketahui darah telah meresap kesumbu, membasai obat pasangnya. Demikianlah, sisa obat pasang yang tersulut itu tidak cukup kekuatannya, suara ledakannya berkurang, penaga. Melesaknya pun hampir lenyap, demikian terjadilah seperti di atas tadi. Intiong girang tak kepalang. Dari atas kudanya dia lompat turun untuk lari ke pintu gedung, untuk menggedornya dengan kuat, sekuat-kuatnya. Ketika itu, utusan itu pun diikuti terus oleh delapan belas pengirinya. Di dalam keadaan seperti itu, walau Ngocito bernyali sangat besar, tidak berani ia mengisi pula meriamnya, untuk menempak buat kedua kalinya. Tanhang lompat turun dari tembok pekarangan, ia lari ke pintu yang segera ia buka. Begitu daun pintu terpentang, ia papaki intiong, hingga keduanya saling tuberuk, saling rangkul. Dan kedua-duanya, air matanya mengembeng. Sekian lama mereka saling mengawasi, tidak ada satu yang dapat membuka mulutnya. Sekonyong-konyong Tanhang memanggil, ayah, intiong menoleh dengan segera. Tio Chong Chiu dengan tindakan agak limbung, tengah mendatangi ke arah mereka. Dengan tiba-tiba saja, hatinya Seng utusan seperti berhenti berdenyut. Dia ayahnya Tio Tanhang. Inilah orang, yang sejak ia dilahirkan, mulai saat ia mengerti urusan, yang tak ada satu hari ia tidak membencinya. Inilah musuh besarnya turun-temurun. Dan sekarang, orang ini sedang mendatangi ke arahnya. Ia lihat mulut orang yang bergerak, yang dibuka sedikit. Orang seperti ada punya ribuan kata-kata yang hendak diucapkan, akan tetapi kata-kata yang tak dapat dikeluarkannya. Ia tampak juga kulit muka orang yang kisut berkerut-kerut, wajah yang mendatangkan kesan baik. Wajah yang bagaikan berdahaga untuk sesuatu yang telah berlarut lama. Itulah seperti wajahnya satu ayah yang telah menanti-nanti putranya yang telah lama tak pernah pulang-pulang. Itu juga roman, yang intiong untuk selamanya akan tak dapat melupakannya. Ah, akhirnya ia mengeluh seorang diri. Orang tua yang telah kering ini, yang rambutnya telah putih semua, sedikit pun tiada beroman seorang jahannam yang licin dan kejam. Apakah intiong cukup kuat hati untuk membunuh orang tua yang tinggal menantikan saat dari hari tuanya itu? Piyo Chong Chiu mendekati terus, satu tindak demi satu tindak. Mendada ingat pula intiong kepada surat wasiat kulit kambing yang berlumur darah, ia awasi orang tua itu dengan sorot matanya yang bengis. Tetapi cuma sekejap, segera ia melengos, berbareng dengar mana, ia pun gerakan kedua tangannya, untuk melepaskan diri dari rangkulannya Tan Hong. Chong Chiu merasakan hatinya sakit seperti disayat-sayat. Ia telah menatap mata orang, metu yang mengandung kebencian hebat. Itulah metu yang sorotnya sama dengan matanya enceng pada 30 tahun yang lampau. Orang tua ini sadar, ia menginsafi benar-benar. Tiba-tiba ia jatuhkan dirinya hingga berduduk di tanah, romannya sangat lesu. Intiong telah lantas membalik tubuhnya. Urusan telah selesai, kita pergi ia berkata. Tan Hong berdiri menjublak, matanya mengawasi ayahnya, lalu berpaling mengawasi orang Xi'in itu. Tak dapat ia mengatakan sesuatu. Tam Tai Keng Beng berbicara dengan kakaknya ketika ia dengar suaranya Intiong itu, maka ia segera tinggalkan kakaknya untuk menghampirkan si utusan. Apa? Baharu sampai sudah hendak pergi pula katanya. Biasanya, kalau Nona Keng Beng mengucapkan sesuatu, Intiong tak pernah tak mengiringinya, akan tetapi kali ini ia bagaikan kehilangan semangat. Ia seperti tidak mendengarnya, ia berjalan terus, lempang ke arah pintu pekarangan. Berbareng dengan itu, dari luar terdengar suara berisik dari kaki-kaki kuda, yang baharu saja tiba di muka pintu, menyusul itu terdengar suara nyaring dari beberapa orang, yang menyerukan kata-kata yang sama. Kaisar dari Ahalabeng datang mengunjungi keluarga Tio. Itulah Kaisar Kietin, yang baharu saja sampai, sahab ia telah ketinggalan jauh oleh Intiong. Ia adalah Kaisar yang berada di dalam tawanan, baharu saja ia merdeka, ia lantas tak ubah kebiasaannya, ia tak hendak melupakan bahwa dirinya seorang raja. Maka itu, pengiring-pengiring perdengarkan seruan itu. Di dalam pekarangan gedung menteri muda, tidak ada orang yang usil Kaisar ini. Tio Chongcu masih duduk memperah, tubuhnya tidak bergeming. Tantai Miming mengawasi raja itu, dengan romen yang bengis, dengan sinar matanya yang tajam, tetapi sebentar saja, ia lantas pelengoskan mukanya untuk melanjutkan bicara dengan adiknya. Cuma Intiong beserta pengiring-pengiringnya, yang mesti menunda tindakan kakinya. Kietin menjadi kecele, tak enak hatinya. Bukankah ia seorang Kaisar? Kenapa tidak ada orang yang ambil perhatian kepadanya? Siapa Tio Chongcu ia tanya sambil membentak. Kenapa dia tidak menyambut saja? Chongcu angkat kepalanya, untuk dongak melihat langit. Ia seperti juga tak melihat adanya satu kietin di hadapannya itu. Kaisar tidak kenal Tio Chongcu tetapi dia kenali Tio Tan Hong. Maka itu ia segera menoleh kepada si anak muda. Mana ayahmu? Dia tanya, suaranya membentak. Kamu ayah dan anak adalah turunan pemberontak tetapi sekarang dengan kemurahan hati aku tidak hendak tarik panjang perkaramu itu. Apakah kamu masih tidak hendak sambut junjunganmu? Selama raja ini bicara, Tan Hong tidak menjawab, dia cuma tertawa dingin. Kietin yang menampak sikap orang itu, seperti merasa bahwa matanya si anak muda menatap dengan tajam kepada mantel di tubuhnya. Dengan sendirinya mukanya menjadi berubah merah, dengan sendirinya ia likat dan merasa tak enak hati. Maka itu, kalau pada mulanya suaranya keras, lambat laun suara itu menjadi pelahan, lalu beberapa kata-kata yang terakhir cuma ia sendiri yang mendengarnya. Sehabis tertawa dingin, Tio Tan Hong merogok ke dalam sakunya. Dengan satu gentakan ia tarik keluar tangannya itu yang menggenggam satu bungkusan. Ia lantas lemparkan itu ke tanah. Dua rupa barang ini kau harus simpan baik-baik, jangan kau membuatnya hilang kembali di akata, suaranya dingin tetapi keren. Satu pahlawan segera jemput bungkusan itu, untuk dibawa ke hadapan rajanya. Dia pun segera membukanya. Di dalam bungkusan itu terdapat dua rupa barang, melihat mana Kietin jadi tercengang. Barang yang satu adalah yang berukiran huruf-huruf Ceng Tong Hong Tehyein yang berarti cap dari Kaisar Ceng Tong, itu adalah capnya raja ini. Barang yang kedua adalah tusuk kondikumala yang Hong Hou atau permaisuri persembahkan kepada Kietin sendiri. Itulah dua rupa barang berharga yang selama pertempuran kalut di Tawibokpo sudah dicuri dan dibawa lari oleh Tai Lue Congkoan Kong Tiau Hei, yang Tan Hong dapatkan dari tangannya Congkoan itu ketika si Congkoan dipermainkan Hekpek Moko. Baharu sekarang ada ketikanya untuk Tan Hong bayar pulang cap dan tusuk konde itu kepada Kaisar Beng ini. Sehabis tercengang, Kietin kemudian menjadi sangat murka. Kemana keagungannya seorang Kaisar? Di mana ia mesti taruh mukanya? Akan tetapi ia boleh bergusar, hatinya justru ciut. Ia hendak umbar kemurkaannya, ia tak dapat lakukan itu. Kekuasaan apa ia ada punya untuk mengaruhi Tan Hong itu? Maka di akhirnya, ia memikir untuk melampiaskan segala galanya kepada Inti Yong. Hampir di itu waktu, tiga orang datang berlari-lari bagaikan terbang ke arah mereka. Dua orang yang lari di muka sama potongan tubuhnya, hanya yang satu mukanya putih, yang lain hitam. Kedua orang ini berlari-lari berjingkrakan, tangannya pun dibulang-balingkan serta mulutnya perdengarkan seruan-seruan. Di mati mereka itu, di situ seperti juga tidak ada orang lainnya lagi. Ketiga orang itu adalah Hong Tian Lui Chio Eng bersama Hek Pek Ngoko, kedua hantu putih dan hitam. Mereka menyerang tentera Mongol sampai tentera itu buyar sendirinya, maka untuk maju terus mereka repot menyingkirkan besi-besi cagak ketiga yang diampar di tanah, yang menjadi perintang baginya. Setelah itu dengan tidak berlambat lagi mereka lari terus menuju ke gedungnya keluarga Tio. Mereka tiba di saat Kietin tak tahu kemana ia mesti buang mukanya. Hai, orang-orang gila dari mana berani datang kemari membuat Seri Baginda kaget membentak pengiringnya Kaisar itu. Mereka ini tidak kenal tiga orang itu, mereka lantas maju untuk mencegat. Chio Eng melirik kepada Kietin, lalu ia gerakan kedua tangannya untuk menyambut dua pengiring yang maju paling depan. Dengan tepat ia cekuk batang lehernya mereka itu, maka satu kali ia himpaskan kedua tangannya, kedua pengiring itu terlempar terpelanting. Hek Pek Ngoko tertawa melihat perbuatannya kawannya itu, mereka juga lantas menelatnya, tetapi mereka menggunakan masing-masing tongkatnya, hingga dua pengiring lain rubuh terjungkal, kepala di bawah, kaki di atas. Kietin kaget hingga ia mundur sendirinya. Setelah itu, tidak ada lagi lain perintang bagi tiga orang itu, maka Hek Pek Ngoko lompat kepada Tan Hong, yang tangannya disambar dan ditarik, mulut mereka berkaw-kaw kegirangan. Cio Eng sebaliknya lari kepada Tio Chong Chiu, akan bertekuk lutut di hadapan Cukong atau Junjungan yang tidak bermah kota itu. Cepat-cepat Chong Chiu pimpin bangun hamba yang setia itu, ketika ia berbangkit, tubuhnya limbung terhuyung, seperti juga tidak kuat berdiri, dari itu, ia lantas saja berduduk pula. Sakit hatinya Cio Eng menyaksikan junjungannya itu, air matanya lantas melelek keluar. Cukong. Ia memanggil dengan pelahan. Cio Chiang Kun, untuk beberapa puluh tahun telah aku membuat kau kecele. Berkata Cukong itu. Leluhurnya Cio Eng adalah Liong Kietayut dari Tio Suseng, maka itu, Chong Chiu memanggil dia Chiang Kun, General. Pusaka negara telah kembali di tangan Xiao Chiu, sayang negara tetap bukan negara dari kerajaan Chiu yang besar. Tanda petik. Berkata Cio Eng dengan masgul. Dengan pusaka negara ia maksudkan peta bumi. Chong Chiu menggoyangkan tangan, ia tertawa sedih. Aku telah ketahui semua, katanya, tak usah kau menyebut lagi. Manusia itu cukup asal dia tidak membuat malu terhadap dirinya, tentang usaha merebut kerajaan, itulah terserah kepada yang berkuasa. Tanda petik. Kietin dengar itu, tak enak hatinya. Ia segera tunjuk Intiong. Dengan orang-orang kasar tak dapat kita berdiam bersama, ia berkata, maka In Chong Goan, lekas kau iringi junjunganmu untuk berangkat pulang. Kaisar ini kembali hendak tunjukkan pengaruhnya, akan tetapi Intiong tidak pedulikan padanya, Chong Goan ini masih berdiri diam seperti semangatnya telah hilang lenyap. Kaisar menjadi sangat gusar. Hai, apakah kamu telah gila semua dia berseru? Intiong seperti tersadar mendengar suara keras itu, ia lantas bertindak ke samping memimpin rombongan pengiring, untuk berdiri di kedua tepi, guna iringi raja. Selama itu, ia tidak perdengarkan suara apa-apa. Baharu raja dan hamba-hambanya keluar di pintu pekarangan, tiba-tiba Intiong merandak, mukanya pun berubah menjadi sangat pucat. Dari luar bertindak masuk dua orang, yang satu adalah satu nona yang cantik bagaikan bunga indah. Nona itu memajang seorang tua yang rambutnya telah ubanan, yang romanya layu serta mukanya ada tanda-tanda luka. Dan ia berjalan dengan dingkluk-dingkluk. Kapan Kietin lihat orang tua itu, ia terkejut, ia bergidik. Segera juga terdengar suara seruannya Intiong. Ayah! Dan ia lari kepada orang tua itu, untuk ditubruk dan dirangkul. Inteng seperti tidak pedulikan putranya itu, malah dengan sebelah tangannya ia tolak Seng Putra ke samping. Dengan kedua matanya yang tajam, ia tetap Tio Chong Chiu, dengan tindakan tidak tetap ia maju kepada turunan Kaisar Chiu itu. Ia telah perlihatkan romen yang bengis. Mau atau tidak, Chiu yang geser tubuhnya ke samping. Sekarang ia bisa lihat di belakangnya Inteng itu ada anaknya perempuan serta babai mantunya, ialah Cui Hang dan San Bin. Maka ia lantas bertindak ke arah putrinya itu. Cui Hang dan San Bin tidak berani buka suara, romen mereka tegang. Karena kakinya yang telah pincang itu, Su Karenteng dapat berjalan dengan leluasa. Itulah sebabnya maka baharu hari ini ia tiba di kota Raja Watshu. Segera ia dapat keterangan yang Inteng telah pergi ke rumah keluarga Tio. Ia menjadi kaget dan gusar sekali, tidak buang tempo lagi ia segera ajak gadisnya menyusul. Ia girang dapat bertemu putranya, tetapi kegirangan itu tertutup kebencian terhadap musuhnya. Di saat itu, Tan Hang kaget bagaikan orang disambar petir, mukanya jadi sangat pucat pasi. Ia telah lihat adik kecilnya tetapi In Lui, berpalingpun tidak terhadapnya. Cuma sorot matanya Inteng yang bengis mengawasi kepadanya. Ah, ia berseru tertahan. Ia yang gagah perkasa, sekarang ia tidak dapat berbuat suatu apa. Sikapnya Inteng sekarang lebih hebat daripada ketika dia memaksa putrinya pisahkan diri daripadanya. Masih Inteng bertindak menghampiri Chong Chiu. Ketika Chong Chiu angkat kepalanya, ia tampak Inteng berdiri di hadapannya. Ia lihat metu orang yang tajam, muka yang dingin. Ia dapatkan Inteng seperti hantu pembalasan yang terbuat daripada batu marmer. Hampir berbareng, Tan Hang dan In Lui berseru, mereka segera lari menghampirkan ayah mereka masing-masing. Inteng tidak menoleh tetapi sebelah tangannya menyambar ke belakang, menggaplok putranya. Inteng jatuhkan diri di tanah, ia berlutut. Ayah, mari kita berlalu dari sini. Ia memohon, suaranya sedih. Mari kita pergi dari sini. Tan Hang di lain pihak hampirkan ayahnya, yang ia pegang pundaknya. Ayah, baiklah ayah pergi beristirahat, ia berkata. Chong Chiu tidak menoleh, dengan tangannya ia menolak tangan anaknya itu. Inteng dan Chong Chiu tetap berdiri berhadapan, keduanya sama bungkam. Pada akhirnya, In Lui tidak kuat lagi menahan hatinya. Ia lantas menangis, ia tutupi mukanya. Ayah, katanya dengan pelahan. Inteng seperti tidak dengar suara anaknya itu, yang bagaikan meratap. Di matanya, di dalam dunia ini, cuma ada satu Tio Chong Chiu. Dengan bengisia terus mengawasi orang syiti itu. Pada sinar matanya itu terbenam sorot kebencian yang sebegitu jauh manusia mempunyainya. Berselang sekian lama Chong Chiu tertawa dengan tiba-tiba. Memang telah aku duga pada suatu waktu akan datang hari. Sebagai ini, ia berkata, Sekarang aku akan pergi cari ayahmu, Tai Jin In Cheng, untuk mengaturkan maaf sendiri kepadanya. Secara begini permusuhan di antara kita kedua keluarga baharulah dapat dibikin habis. Suaranya orang tua ini makin lama makin lemah, ketika ia ucapkan perkataannya yang terakhir, tiba-tiba tubuhnya rubuh, dari kuping dan hidungnya mengalir keluar darah, terus saja tubuhnya tidak berkutik lagi. Karena ia telah berpulang ke lain dunia. Di luar taunya siapa juga, Chong Chiu sudah ambil keputusan pendek, maka itu, setelah melihat In Cheng, diam-diam ia telah telan racun yang ia telah bekal. Itulah racun bubuk yang paling lihai, ialah semacam racun yang dahulu hari dipakai oleh Dorna Ong Chin untuk meracuni In Cheng, yang dipanggil pulang dengan firman palsu. Maka racun itu tak dapat ditolong walaupun dengan obat dewa. Kematiannya Tio Chong Chiu itu tak diduga siapapun yang hadir di situ. Mukanya Tan Hang menjadi pucat bagaikan mayat, biji matanya seperti menonjol keluar. Tak dapat ia menangis. In Lui menjerit dan terus saja ia rubuh. In Cheng sendiri, bagaikan bola kempes mendadak, telah terjatuh duduk. Cukong, berteriak Tantai Miming dan Cio Eng berbareng, sedang In Tiong berlompat dengan niat pegangi Tan Hang yang tubuhnya limbung. Sekonyong-konyong Tan Hang lompat, untuk pergi lari. Dia tutupi mukanya, dia lari bagaikan kalap. Dengan satu kali lompat saja, tubuhnya telah berada di bebokongnya kuda Cio Yasai Icuma yang sejak tadi berdiam memakani rumput di pekarangan gedung itu. Begitu majikannya naik, begitu juga kuda itu meringkik keras, lalu dia kabur membawa seng majikan, kabur keluar gedung, hingga sesaat kemudian mereka, kuda dan manusia, tak tertampak pula dari pandangan mata. Maka sunyi senyaplah gedung itu, kecuali tangisan sedih dari In Lui. Dua bulan telah berselang. Itulah di permulaan musim panas di Kang Lam, selagi pemandangan alam di tengah-tengah keindahannya. Ketika itu di luar kota Sohuchiu ada satu anak muda yang sedang menunggang seekor kuda putih, penunggang kuda tunggal. Dialah Tio Tan Hang. Tempo dua bulan bukanlah waktu yang lama, akan tetapi selama itu, suasana telah berubah. In Tiong telah pulang ke kota raja, ia bawa Kietin bersamanya. Di kota raja telah ada kaisar yang baharu, ialah Kie Giok atau Beng Tai Chong. Inilah kaisar angkatannya Kokyo Oie Kiam. Kie Giok adalah adik Kietin. Ia telah menjadi raja, ia tidak suka mengalah terhadap kakaknya. Maka itu Kietin pulang dengan ludas pengharapannya untuk duduk pula di singgah sana kerajaan. Ia telah ditempatkan di Lam Kiong, istana selatan. Ia diperlakukan sebagai raja kurungan. Cuma namanya saja ia menjadi Tai Siang Hong, kaisar tua yang dihormati, sebenarnya ia adalah kaisar tahanan. Oleh karena sepak terjangnya Kie Giok, impiannya Ie Kiam untuk memperbaiki negara turut buyar juga. Lengyaplah pengharapannya, Kie Giok tidak lagi membutuhkan bantuannya Kokyo Oie itu, menteri tua yang berjasa ini. Malah setelah merampas kekuasaan atas angkatan perang, Ie Kokyo Oie diangkat menjadi pengpau Siang Siye, menteri perang, namanya saja, karena selanjutnya ia dilarang mencampuri urusan pemerintahan. Rombongan Dorna Ong Chin sudah runtuh, akan tetapi dengan lekas merayap muncul satu rombongan yang baharu. Maka Raja dan Menteri lantas mengicipi suasana perdamaian, untuk bersenang-senang hingga lupa kepada peristiwa Tauwabokpo, bahwa negara pernah satu kali diilas-ilas musuh. Tan Hong gagal dalam percintaan, ia gagal juga dalam urusan keluarganya, ditambah pula ia berduka juga untuk urusan negara. Maka sesudah ia pergi dan berdiam dengan diam-diam beberapa hari di kota Raja, Pak Hia, di mana ia perhatikan suasana, tanpa menemui Ie Kiam lagi, ia berangkat ke selatan Kang Lam. Wilayah Kang Lam sangat indah permai, tetapi itu tak dapat melenyapkan kedukaannya anak muda ini. Demikianlah itu hari seorang diri, dengan menunggang kuda kesayangannya, ia pergi keluar kota Sohujiu yang kesohor itu. Ia melihat kesekitarnya, ia memandangnya. Benar-benar permai wilayah Kang Lam ini. Akan tetapi kedukaannya tetap tak dapat dilenyapkan. Ia kasih kudanya jalan pelahan-lahan, sampai tiba-tiba ia bersenanjung. Alam tak kekal abadi, urusan manusia berubah-ubah. Negara telah mengalami perkosaan, dia meninggalkan kedukaan baru. Dari sakunya Tan Hong tarik keluar sepucuk surat yang telah bertanda bekas-bekas air mata. Bunyinya surat itu ia telah baka untuk beberapa ratus kali, maka dengan tak usah melihatnya lagi, dapat ia membacanya di luar kepala. Itulah surat peninggalan dari ayahnya, yang pada malam sebelumnya ayah itu menutup mata, dengan diam-diam si ayah telah masukkan ke dalam saku bajunya. Jadi sebelumnya peristiwa, tak tahu ia atas adanya surat itu. Surat itu, atau lebih benar ayahnya, menulis SBB. Dahulu hari aku telah berbuat suatu kekeliruan, ialah aku keliru sudah pergi kepada negeri Watshu. Dengan demikian terjadilah aku membuat permusuhan dengan keluarga Hin. Demikian pun telah terjadi, walaupun aku tidak membunuh pejin akan tetapi dia binasa disebabkan olehku. Maka itu jika Lohen Cheng serta anak dan cucunya sangat membenci aku, itulah wajar. Oleh karena itu sekarang aku telah mengambil putusan untuk menebus dosa dengan kematianku. Inilah bukan melulu disebabkan urusan dengan keluarga Hin itu saja juga bukan karena aku tiada punya muka untuk pulang ke negeri sendiri. Di hari-hari lanjut dari usiaku, aku dapat melihat utusan bangsa Han yang agung yang telah unjuk pengaruhnya di negara asing, aku mati dengan tak penyesalan. Kau, anakku, kau menang seratus lipat daripada aku, dengan aku punyakan anak sebagai kau, puas aku meninggalkan dunia yang fana ini. Anak, jikalau nanti aku telah pergi, kau harus segera pulang ke negeri, dengan keluarga In kau mesti mencari keakuran, untuk menanam persahahatan, untuk dengan jalan itu kau turut menebus dosaku. Kau dengan cucu perempuannya In Cheng ada saling menyinta, hal itu telah aku ketahui jelas dari Tantai Chiang Kun. Jikalau perjodohan itu dapat diwujudkan, aku senang sekali. Bayangannya ayah itu berpeta di hatinya Tan Hong. Ayah itu telah pernah berbuat keliru, tapi juga pernah melakukan kebaikan. Benar ayah itu telah membantu membangun negara Wat Zul menjadi kuat, tetapi ia pun secara diam-diam telah membantu memberikan hajaran kepada Yasian. Tadinya Tan Hong tidak dapat mengerti ayahnya itu, sekarang ia mengerti jelas semuanya, ia menginsafinya. Tidak heran kalau ayah itu angkuh, angkuh yang membuatnya mengambil jalan keliru. Ia sendiri juga berada tangkuh sebagai ayahnya itu, tetapi keangkuhannya itu karena di dalam dirinya mengalir darah Hon. Demikian di dalam hatinya, Tan Hong mengulangi membaca surat ayahnya itu. Lalu di lain saat segera berbayang lain bayangan. Kali ini adalah bayangannya In Lui, dengan siapa ayahnya mengharapkan ia dapat menggabungkan diri sebagai suami istri. Akan tetapi peristiwa yang menyedihkan sudah terjadi. Karenanya ia beranggapan selama hidupnya ini, tidak nanti ada lagi pengharapan yang mereka berdua bakal dapat bertemu pula satu dengan lain. Dengan demikian tak mungkin dibicarakan tentang urusan pernikahan itu. Selama dua bulan ini, ususnya Tan Hong bagaikan telah terputus. Ia terus terbenam dalam kedukaan, hingga ia hampir saja tak sadar pula akan dirinya. Hampir saja ia menjadi terganggu urat serafnya. Kali ini Tan Hong pulang ke Kang Lam, maksudnya untuk mencari hiburan di antara keindahan wilayah selatan ini, guna singkirkan kedukaannya itu, siapa tahu, begitu ia tiba di Kang Lam, begitu ia ingat pula In Lui. Dahulu hari itu ia ada bersama si Nona, kuda mereka dikasih jalan berendeng. Di kala itu pun sama musim seperti sekarang ini di kala buah BWE mulai menguning, di saat bunga delima mulai mekar. Di sepanjang jalan, mereka telah tinggalkan suara tertawa mereka, juga air mat mereka, tetapi sekarang, dia menjadi terlebih bersusah hati lagi. Benar seperti katanya Li Cheng Chiao, benda menjadi yang tidak-tidak, segala peristiwa habis sudah, tak dapat bicara, akan tetapi air mat mengucur keluar terlebih dahulu. Memang, satu kali usus telah putus, tak dapat putus lagi. Air mat sudah kering, tak dapat mengucur pula. Kota indah yang bagaikan gambar lukisan, pemandangannya tetap sebagaimana tahun-tahun dahulu itu, demikian juga bayangannya In Lui, pada bayangan itu seperti berbekas tertawanya yang halus merdu. Semua itu bagaikan berpeta, bergerak-gerak di depan mati si anak muda. Akhirnya, tak dapat Tan Hang menahan hati. Ia menghela nafas. Adik kecil, segala apa sudah terlambat, keluhnya, pelahan. Menyusuli keluhannya ini, tiba-tiba Tan Hang dengar suara tertawa yang nyaring tetapi empuk, yang sedap bagi telinganya. Lalu menyusul suara tertawa itu, ia seperti dengar suaranya In Lui yang bagikan di samping kupingnya, siapa yang bilang sudah terlambat? Eh, kenapa kau tidak tunggui aku? Tan Hang menoleh dengan segera. Segera ia tampak seekor kuda bulu merah, di atas mana bercokol In Lui, yang wajahnya bersenyum berseri-seri, tetap manis seperti tahun dulu itu. Adakah ini impian? Adakah ini kejadian yang sebenarnya? Tan Hang terbenam dalam keragu-raguan. Tentu saja ia kaget berbareng sangat girang. Maka ia terus mengawasi kepada penunggang kuda itu, yang telah datang dekat kepadanya. In Lui terus bersenyum berseri-seri, lalu ia tertawa dan berkata, ah, kakak yang tolol serunya, masih sambil tertawa. Apakah kau telah tidak kenali aku? Ah, inilah bukannya impian belaka. Maka kalaplah Tan Hang bahna kegirangannya yang luap-luap. Hai, adik kecil serunya. Benarkah kau yang datang? Benar-benarkah masih belum terlambat? Ah, apakah tamu? Apakah itu terlambat atau tidak terlambat? Si Nona menyahuti. Bukankah kau sendiri yang pernah mengatakan bahwa, walaupun perjalanan ada sangat jauh orang toh akhirnya akan dapat menyusul. Kau lihat. Bukan melainkan aku yang dapat menyusul kau, juga mereka itu. Lihat. In Lui berpaling ke belakang, tangannya menunjuk. Tan Hang mengawasi ke arah yang ditunjuk di mana ia tampak inteng, ayahnya In Lui, yang bercokol di atas kuda tengah berseri-seri mengawasi mereka, selagi kudanya lari mendatangi ke arah mereka berdua. Pada mukanya inteng tetap ada tanda-tanda bekas luka, akan tetapi sekarang romannya tidak lagi bengis tetapi sangat manis budi, tidak lagi ada sinar kebenciannya yang sangat. Dan begitu lekas dia sudah datang dekat, segera dia lompat turun dari kudanya itu, gerakannya sangat gesit. Dia sudah tidak pincang dingkluk-dingkluk lagi. Sebab dia telah diobati In Tiong, putra mana mengobatinya menurut care pengajarannya Tan Hang. Sejak peristiwa yang hebat itu selagi di pihak yang satu tantai miming bersama Cio yang beramai repot mengurus jenazah Chong Chiu, di pihak lain, inteng, telah buyar semua kebenciannya. Karena ia telah dengar penuturan jelas dari In Lui, putrinya, tentang kejadian yang sebenarnya, bagaimana dalam kesengsaraan Chong Chiu, yang sebenarnya ada turunan sah dari kerajaan Chiu, telah sia-sia berdaya untuk membangun pula kerajaannya itu, karena tindakannya yang keliru sudah mengandalkan bantuannya negeri Watzu, bahwa Tan Hang tak tahu menahu mengenai sepak terjang ayahnya itu, sebaliknya Tan Hang telah berjasa menolong negara dari bahaya keamrukan, bahwa inteng telah peroleh bantuan sangat berharga dari Tan Hang itu, dan sehingga yang paling belakang ini ia pun sembuh dari pincangnya berkat pertolongan tidak langsung dari pemuda Siti itu. Urusan leluhur telah diselesaikan, maka itu, tak ada alasan bahwa permusuhan itu diwariskan kepada anak cucu. Sebaliknya dengan duduknya hal telah menjadi jelas dan Tan Hang pun sudah melepas budi, sudah selayaknya apabila persahabatan dan perhubungan dipererat. Di belakang inteng ini masih menyusul satu rombongan penunggang kuda lainnya. Yang pertama tertampak nyata adalah Intiong bersama ibunya. Lalu Tantai Miming bersama adiknya, Tantai Kengbeng. Mereka itu mengawasi ke arah mereka bertiga, wajah mereka tersungging senyuman. Semua beri yang gembira. Nona Kengbeng majukan kudanya, hingga dia jadi jalan berendeng bersama Intiong. Dengan gembira ia ayun cambuk kudanya. Ia tertawa, Tan Hang, Koei Wa Lim telah diperbaharui ia berseru. Taman itu telah menjadi semakin indah. Apakah kau masih tak hendak kembali ke dalam kota? Sejak tadi Tan Hang mengawasi saja kepada mereka itu. Ia masih seperti orang yang baharu sadar dari mimpinya. Adik kecil, apakah kau pun akan turut kembali ke dalam kota? Ia berbisik kepada In Lui. Si Nona In cuma menyahuti dengan tertawanya yang manis. Dengan tertawa ini, habis sudah permusuhan dan kebencian, semua itu terlebur ke dalam asmara yang manis bagaikan madu. Tamat. Siril Tian San. 1. Hoan Kiam Kie Ceng, Sebilah Pedang Mustika. 2. Pengcong Hiap Peng, Dua Musuh Turunan. 3. San Ho Ali Hiap, Pendekar Wanita Penyebar Bunga, Ikuti kisah selanjutnya. San Ho Ali Hiap, Pendekar Wanita Penyebar Bunga. Apa yang terjadi setelah Kaisar Kietin kembali naik? Tauta? Dalam cerita ini Tian Sanpei muncul untuk pertama kalinya, siapakah pendirinya? Apa hubungannya dengan Tio Tan Hong? Setelah 10 tahun tertawanya Kaisar Kietin, Kietin dan Tio Tan Hong bertemu lagi. Feng Hues Hio mempunyai 3 orang murid, Chugo An Chiang, Tio Suseng dan Pit Leng Hie. Dalam cerita ini, giliran keturunan keluarga Pit yang ingin berebut tahta dengan keturunan Chugo An Chiang. Ikuti juga kisah murid-murid Tio Tan Hong, yang merupakan anak-anak Iekiam dan Tio Hang Hu.